Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwanifisabilillah Keluarga besar api Dan kalian semua yang berada Dalam pergerakan membantai syubat Dan fitnah dari para penghujat Laknatullah alaihim Berjumpa kembali dengan perah istariya Untuk yang di TSC Selamat bergabung Dan juga untuk yang di majelis tiktok api Selamat menikmati dan menyaksikan Prosesi yang sebentar lagi Kita akan dengarkan dari seorang pemuda Berumur 23 tahun Yang bersyahadat Gara sering Ngedengar oknum-oknum Sebelah menghujat islam Jadi kita bawa ke sana Oke dari setepan TSC Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Akhi Dimas Andika Akhi Horizon Dreamfire Akhi Teos bertato di paha Akhi Bintang Vivi Akhi Rana Nabil Akhi Deka Gamers Akhi Jakaseka Akhi Iranoni Akhi Adenbot Ya Alhamdulillah Ya Jadi Ini pemudanya Seperti yang kita saksikan Ini Ini namanya Pemuda ini Siapa namanya Pemuda ini Kok Bisa-bisanya gitu Mau masuk islam malam ini Kita ngobrol ya Santai aja ya Bre Namanya siapa Mas Kevin Kevin namanya Wah Ditambah L Jadi Kores itu Tambah mirip sama Nama kamu Ya Terus Kok Bisa-bisanya Eh dari agama apa sebelumnya Akamanya apa Kristen Oh dulunya Kristen Loh Kok bisa-bisanya Meninggalkan Tuhan yang bernama Yesus Yang kalau di foto-fotonya itu Ganteng gitu Kok mau Kenapa Kok bingung Gak biasa ngomong Bang Kores Oh enggak Bapak bilangnya Tolong bersabar ya Ini kita nunggu Ustadz Sugi Kita tadi udah janjian Jadi mohon bersabar ya Yang di bawah Sabar Ayo Lanjut Itu Ngobrolnya sama Ahli imam aja Bilang ya Gitu Utarain alasannya Karena gini Ahli Kevin Bre Kevin mesti tahu Segala persaksian Dari orang-orang Yang Kembali Memeluk islam Itu membuat Semangat keimanan Dari kawan-kawan muslim Yang menonton itu Menjadi meningkat Gitu Jadi Ceritakan dengan seluas-luasnya aja Sejujur-jujurnya Silahkan Menemukan kebenaran Itu hanya di islam Karena setiap Idul fitri Dia juga Ikut Berpartisipasi Gotong royong Untuk membuat Takbir keliling Jadi meriah Di Islam Jadi semakin tertarik Semakin tertarik Yang namanya Kerukunan Jadi seperti itu Bang Gara-gara itu Lanjut Jadi diskusi singkat Diskusi singkat itu Beliau itu gak tahu Bibli itu apa Gak tahu dia Bingung kan Apa yang gak tahu Bibli itu apa Gak tahu Dia gak tahu Bible Mungkin gak pernah Baca Bible Alkitab tahu Alkitab Kalau Alkitab tahu gak Kalau Alkitab tahu Iya dia gak tahu Kalau nama aslinya itu Bibli itu gak tahu lah Tentunya Mana mau dikasih tahu Sama orang-orang Yang aslinya kan Nah terus Malam ini udah mantep banget Untuk memeluk islam Oh alhamdulillah Ada paksaan-paksaan Dari sekitar Siapa tahu Itu ahli imam Itu maksa gitu kan Nodong pisau di belakang Enggak ya Berarti Atas kesadaran sendiri Ingin-ingin Memeluk islam ya Mantap Gara-gara Gara-gara Melihat umat muslim itu Merayakan Hari Raya Idul Fitri Takbir keliling Yang apa Penuh-penuh Kasih dan kedamaian Kayak gitu barangkali ya Betul Bang Kores Dapat salam Dari guru kita Yang disini Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi 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 Guru-guru Apijati Masya Allah Tapi gak kelihatan itu Jangan-jangan Papa di sorga lagi Itu yang nyalamin Ini Satsuki mana Bentar Satu waktu Tiba-tiba hilang Ya udah sabar ya Berdoa supaya 5-10 menit ke depan Masih Allah berikan umur Jadi sempat syahadat gitu Karena kita masih menunggu Ulama kita Amit-amit Eh mau mati sekarang gak Weh Calon istrinya cakep loh Oh udah punya calon istrinya juga Mana bangsa mudra ini Siap Maksud yuk Nanti malanya Bentar istriku cakep Makanya aku bilang juga ya Ini tuh gini Islam itu dihujat Dua orang syahadat Islam dihujat Tiga orang syahadat Islam dihujat empat orang syahadat Selamat Dari jalur api ini Atas izin Allah Antum itu Orang yang pertama syahadat Di 2024 Kevin Aku akan ingat-ingat terus Satsuki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh bang Mantap Suaranya jelek tapi Hah Iya ini pake hape yang jelek Saunya Bisa beli Apa namanya Tamunya udah pulang Atau ditinggal ini Masih Masih ada ini Jepang saya Bang Arianto Oh Oh gitu Yaudah start Itu aku udah tanya-tanya Satsuki mau nanya-nanya lagi gak Atau mau langsung ke syahadat Baru ngobrol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Alif 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 Oke Mantap Mantap Siap paduka Bang Gores Ini kita sudah persiapkan sarung Mukena Sajanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sajanya belum ada Nanti Bang Gores kirim lah Pecinya Oh siap-siap Sasuki itu Juragan Peci Sasuki itu Masya Allah Mantap Api Jateng As-Satid semua yang di Api Jateng Kalian luar biasa Sangat Apa ya Sangat memperhatikan Orang-orang yang memeluk kebenaran Ini Mantap Mantap Tenang Aki Kevin Kalau ada yang datangin Apa misalnya gara-gara pindah agama Di Mau di parang-parangi Atau di cari-cari Aman Ada Api Jateng Preman semua itu isinya Preman syariah Tidak Seh Aku numpang Sisi Udah Kebanyakan Wah Kak CB Saya izin turun Kasih kesempatan yang lain Naik Oke Kalau gak mau di atas Tidak Takutnya Tidak ada tempat Tidak tahu Ada yang Bagaimana Ini mantap Mantap Apa yang bagaimana Oh nunggu ini Kata Paduka Nunggu Ustadz Alif Itu udah Bagaimana suaranya Udah bagus Bagus Menggelegar Seperti biasa Ayo Silahkan Aku Serahkan Kepada Para Dewan-dewan Pengurus Dan Pengawas Iya Halo Bang Kalau boleh tahu Siapa namanya Bang Mas Kevin Kevin ya Sejak kapan Tertarik sama Islam Bang Mulai Jowai Pada Suki Agak-agak Bindeng Kalau bahasanya Jowai Mulai kapan Tertarik Aru Islam Udah lama Udah lama Emang Apa Di agama yang lama Kenapa rupanya Di agama yang lama Cukup sekali Seminggu Joget-joget Di gereja Masa surga Di salam Kamu harus Sholat Lima waktu Harus puasa Budi bulan puasa Ribet mas Di salam Udah sanggup bener Nih Sanggup jin Pak D Mungkin saran Lebih baik Segera dilangsungkan Aja kali ya Oh gitu Yaudahlah Kita Pakat ya Langsung kita Sahadatkan ya Nanti baru kita Tanya-tanya Nih Bentar Ustaz Talib Mau Mensehadatkan Silahkan Silahkan Oke Nanti Ustaz Talib Yang doain ya Oke Siap Ikuti mas ya Tangannya diangkat Diangkat tangannya Diangkat Bismillah Ikuti mas Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahim Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah Yang maha pemurah Yang maha pemurah Lagi maha penyayang Lagi maha penyayang Ashadu Ashadu Ala ilaha Ala ilaha Ilallah 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 Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Bahwa tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Yang berhak disembah Selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Yesus Bahwa Yesus Hanyalah manusia Hanyalah manusia Utusan dan ciptaan Allah Utusan dan ciptaan Allah Sah 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 Allah Akbar Masya Allah Sah Allah Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah Ya Allah Ya Rabb Subhanallah Ini dari Ponorogo Dari Ponorogo Jepara Silahkan Ustaz Talib Didoakan terlebih dahulu Ustaz Baik Sebelum dilanjut ke doa Saya izin nanya Yang menjadi mu'alaf Atau menjadi muslim ini Baru abang sendiri Atau yang lain Anggota keluarga Yang sudah menjadi seorang muslim Apakah abang sendiri Atau seluruh keluarga yang lain Bang Samudera monitor Biar kita doakan bersama Keluarganya Sekiranya belum Menerima hidayah Maaf Yang sudah menjadi seorang muslim Gimana Cuman beliau Ayah dan bunda Sudah meninggal Ketika saudaranya Masih Kristen Ada adik kakaknya ya Kakaknya semua Dia paling Tonton Oke baik Kakaknya semua Masih beragama Kristen ya Oke Baik Sejenak Kita berdoa Pusuk bersama Kita bermunajat Kepada Allah Dan di momen yang penuh Berkah ini Semoga Apa yang menjadi pengharapan kita Doa kita Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Dan bang Sedara kita yang baru mu'alaf Fokus mengaminkan doa kita Karena Doanya Aminnya Orang yang baru mu'alaf Itu lebih dekat Untuk dikabulkan oleh Allah Ya Anda saat ini Menjadi seorang muslim Kembali ke fitrahnya Menjadi seperti kertas yang putih Baik Kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Tama salli ala Sayyidina Ibrahim Wa ala alih Sayyidina Ibrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma gfirlana Dunubana Wa dunubba Abaina Wa ummahatina Wa ajdadina Wa jadatina Wali jamil muslimina Wal muslimat Wal mu'minina Wal mu'minati Al ahya Allahumma ya Allah ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa saudara-saudara kami, dosa seluruh umat muslim dimanapun berada, mu'minin dan mu'minat, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah Allahumma taqobal minna doa ana wa ruku ana wa sujudana wa sholatana wa shahadatana Ya Allah terimalah segala amalan kami, ibadah kami, sholat kami, ruku kami, shahadat kami, Terut saudara kami yang baru saja melafalkan dua kalimah shahadat, beliau hari ini sudah menjadi seorang mu'min Ya Allah, sudah menjadi orang yang beriman Ya Allah dan kami mohon kepada engkau Ya Allah lembutkanlah hati saudara-saudara kami, saudaranya saudara kami yang baru saja mengucapkan dua kalimah shahadat, lembutkanlah hati mereka, semoga mereka senantiasa mengucapkan dua kalimah shahadat Sehingga kita semua dalam akhir hayatnya, dalam keadaan menjadi seorang muslim atau seorang mu'min Ya Allah Ya Allah jadikan kepada kami kejelekan, keburukan, tersesat setelah engkau berikan hidayah kepada kami Ya Allah Kami mohon agar selalu terjaga hidayah ini Ya Allah, jadikanlah kami istiqomah dalam menjalankan syariatmu Ya Allah Rabbana afrik alaina sabrawasabit akdamana, wangsurna ala kaumil kafirin, wangsurna ala kaumil hasidin, wangsurna ala kaumil kafirin, wangsurna ala kaumil munafikin Rabbana atina fi dunia hasanah, wafil akhirati hasanah tawakina ada benar Subhanallah ala kaumil izah di amma yasifun, wassalamun alamur salin, walhamdulillahirrobbil amin Alhamdulillahirrobbil amin Amin, amin, Allahumma amin Semoga dipermudah al-fatihah Alhamdulillahirrobbil amin Bang Samudra, kami mewakili dari api, mewakili teman-teman semua yang berkontribusi di Apologet Islam Indonesia semuanya Tanpa terkecuali ya, mewakili yang nge-give juga Nanti kami akan memberikan sedikit bingkisan untuk Abang Kevin ya Nanti kita kerjasama sama api jateng ya pastinya Sekiranya bisa bermanfaat bingkisan dari teman-teman semuanya yang berkontribusi di live api ini Gitu aja, amin Nanti kita komunikasikan lagi ya Amin, amin, amin Siap Selamat, ini Ahri Kevin, selamat ya Sudah masuk Islam Itu jam tangan yang di Ahri Iman udah bisa dikasihkan itu Tafadol Ahri Aduh, ini baru Oh belum, belum bisa ya Tunggu lunas ya Ahri Kevin, lanjut, lanjut Udah ambil lah Belum, kredit belum lunas ini Gak apa-apa lah, diambil lah Allah, luar Boleh, boleh, boleh Oh iya, satu lagi Buat calon istrinya Sini, sini, sini Sini, sini Lepas Bang Spill, spill Ya udah, udah, lepas 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 Ini kesemua lagi kembar Bang Kores Kredit belum lunas Bang Kores Nanti diundang ke pernikahannya ya Ini buat beliau Bang Kevin Yang ini buat calon istrinya Masya Allah Batap Iman baru Jam tangan baru kan Alhamdulillah Gak terpaksakan ya Belum, belum Ya Saru Wah Masya Allah Ini yang paling sedang ini Mau kena buat calon makmumnya Belum ada ya Oh langsung juga Oh Mantap, mantap Keren Aduh Sajadah Masya Allah Luar biasa Sajadah Alhamdulillah Keren Keren Api jateng Mantap Keren Api jateng Api jateng Keren Ingat Jam tangan Tandanya Anda harus selalu ingat Waktu sholat Iya Mantap Betul Insya Allah Nanti Disini Kita sama Pak Pulin Sebagai Apa ya Pengurus Semua alaf Seperti itu Ini pasti udah sunat ya Akhi imam ya Akhi Akhi Kevin Sudah 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 Gak bisa di prank Lanjut Lanjut Jangan Abis nanti Kalau di prank Masya Allah Ini Silahkan guruku semua Yang pertama Yang pertama Bersyahadat di 2024 ya Di Room Apologet Islam Indonesia Yang pertama kali Iya Masya Allah Jangan lupa Nanti Aisyah Murda Berserta Para guru semua Mungkin akan dilakukan Tapi sebagai Bantu Mengingatkan Bagaimana Kiat-kiat Ketika menjadi Seorang Mu'alaf Awal kali Mu'alaf Kalau belum Disunat Segera Disunat Kalau sudah Disunat Ya kalau Mau lagi Tapi Saranku Jangan Itu berkaitan Dengan Sunat Mandi Besar Juga Kalau bisa Juga Dicukur Rambutnya Menghilangkan Rambut Bekafiran Yang telah Lalu Menjadi Pribadi Yang baru Seorang Mu'min Style Yang baru Bahkan Menyebah Tuhan Yang benar Nanti Mengenai Tosyahnya Atau Bekal Ibadah Di awal Mohon Pendampingannya Karena disitu Sudah banyak Juga Guru-guru Kita Ustadz kita Yang mendampingi Nah mungkin Itu aja Terima kasih Siap Satu lagi Bang Kores Tolong Dicarikan Penghapus Tato yang Tidak Sakit Oh Kalau itu Itu Ada juga Bayar loh Tidak Enggak Enggak Perlu Enggak Perlu Dihapus Enggak Perlu Dihapus Ini bukan Buat Beliau Nanti Ada Mbak Nanda Oten Dia masih Ada Nama Baptis Dan Tato Salib Di Tangan Kanan Tiri Enggak 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 Bang Andre itu Andre Mu'alap Itu ada Tatonya Apa Yus Kristus Juga Yang Dilarang Itu kan Yang Tidak Sah Sholatnya Ketika Bertato Itu kan Ketika Dia Orang Islam Sudah Tahu Hukum Tetapi Dilanggar Itu Sholatnya Tidak Sah Tetapi Kalau Dari Kristen Ya Enggak Ada Masalah Waktu Dia Nato Enggak Kena Hukum Islam Aman Aman Enggak Perlu Dihapus Iya Kalau Enggak Gambar Salibnya Dirubah Jadi Gambar Lingkaran Telur Bebek Mampu Gambar Salibnya Ditambah Tolor Jadi Jemuran Dia Jemuran 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 Belum Bisa Ketemu Untuk Yang Ketika Kali Karena Terbentur Dengan Jadwal Kuliah Kuliah Sama Ketua Api Oh Siap Mantap Ahiman Dari Provinsi Bang Provinsi Sudah Ada Api Semua Kiriau Di Cateng Cabodetabek Kalimantan Timur Surabaya Satu Ngomongong Sama Siapa Promos Nd Bang 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 Sama Tamunya Kan Ada Tamu Satu Gitu Makanya Betul Saya Bilang Api Udah Ke Provinsi Provinsi Saya Bilang Monitor Akhir Siap 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 Di Monitor Sebentar Saya Dibaca Bentar Siap 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 Sama Kalau bisa Alisnya Sedikit Dicukur Sedikit Aja Formalitas Memang iya Tiba Tapa Kenapa Request Pribadi Kalau Nggak Mau Nggak Boleh Habis ini Mau Nyari Barbersa Sudah Tutup Besok Kita Mau Balik Lagi Kesini Buat Pandu Beliau Cukur Rambut Dan Yang Lain Lain Nanti Disunat Mandi Besar Nah Mandi Besar Besok Kita Mandiin Eh Jangan Mati Berarti Jangan Jadi Biar Mandi Sendiri Nanti Kita Kasih Inilah Bang Samudera Cuman Berbagi Pengalaman Aja Itu kan Anakku Kemarin Dari Warung Terus Dia Pakai Tato Terus Saya Hapusin Dia Gak Sakit Pas Permennya Habis Itu Pakai Air Ustad Itu Tato Permen Karet Beda Iya Oke Lanjut Jangan Tapi Ustadz Juga Gak Boleh Pakai Ustadz Alivia Ngomong Yang Dibawa Tolong Tepung Gantengan Mana Sik Exis Exis Gantengan Baju Kuning Aduh Ganten Kue Mas Kalah Setelah Tahun Eh Oh Ya Satu Lagi Permintaan Yang Di Room Dunggan Nog Kp Lh Boleh Lancar Diz Gini Dunggan Dwi Dua Aku Makan Nis Ngomong Maaf Jaluk Dunggo Sarati Jaluk Dunggo Tau Dunggan Ucap Mula Ya Ini Agak Malu Malu Dan Apa Ya Untuk Izin Ya Untuk Namanya Gimana Pak 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 Ketum Nama 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 Bukan Dira Apa Cek Ya Itu Kan Didampingi Api Didampingi Api Jawa Tengah Itu Kan Bisa Dimusyawarahkan Dengan Mereka Insyaallah Disana Banyak Ustadz Ustadz Tapi Bisa Bisa Ditambah Mohamad Kevin Panjang Sekali Rapopo Sebetulnya Nama Udah Bu Ini Mohamad Abdul Kevin Catur Ditambah Muhammad Satu 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 Mohamad Kevin Catur Lintang Samudera Gitu Ya Waduh Enggak Ini Namanya Sudah Empat Kevin Rizki Satu Saputra Tambah Tambah Nama Nabi Kan Mohamad Kevin Rizki Catur Saputra Sama Doa Kita Untuk Masa Depannya Cemerlang Selalu Di Semesta Jaya Gitu Mau Nama Panjang Panjang Manggilnya Cuman Satu Woy Rubah Nama Itu Kan Hanya Kalau Enggak Mau Juga Enggak Apa Apa Enggak Apa Tak Kenal Seng Jangan Suki Guruku Kia Kores Suki Guruku Juga Nah Pangalif Iki Kaya 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 Terus Pangalif Iki Musuh Ku Senang Nek Jangan Jangan Duk Kita Rivalnya Diam Diam Aja Gitu Masalah Kemarin Dewes Mualaf Aku Situ Tok Lagi Iri Aku Jadi Gini Bang Samudera Selama Berdirinya Api Jateng Ini Sudah Berapa Mu'alaf Mu'alaf Lalu Api Jateng Tujuh 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 Masya Allah Keren Menyusul Nanti Akan Menyusul Empat Lagi Dalam Bulan Ini Masya Allah Allah Akbar Ayo Alvi Kita Baru Tiga Loh Alvi Empat Loh Jangan Kalah Jangan Kalah Alvi Riau Riau Entar Aku Dukung Jateng Riau Entar Sekali Mualaf Orang Itu Satu Gereja Wah Keren Keren Tunggu Kutbar Alvi Ke Gereja Loh Riau Enak Itu Kalau Sekarang Mualaf Satu Kampung Satu Kampung Gitu Loh Iya Enak Kemarin Satu Keluarga Kita Muget Gereja Sekalian Pendetanya Bentar Lagi Kita Muget Gereja Sekalian Pendeta Jemaatnya Ayo Dalam Hal Kebaikan Kan Boleh Saya Saya Harus 15 15 15 Segera Release Api Taiwan Kalian Harap Tar Ketir Nanti Kalau Taiwan Segera Iyalah Mbak Debbie Harus Buka Api Taiwan Tunggu Tanggal Api Taiwan Launching Ini Ini Mohon Izin Ini Berkat Dukungan Juga Dari Bang Fahruddin Akademi Kristologi Yang Mendukung Papi Juga Di Jawa Tengah Masya Allah Akhir Faru Kok Gak Gabung Naik Nah Naik Lampang Faru Tadi Lagi Di Sebelah Tang Faru Kalau Gak Salah Lagi Di Rum Sebelah Tadi Siap Oh Assalamualaikum Ada Assalamualaikum Siapa Nih Paduka 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 Assalamualaikum Ada Nih Alfie Angkat Kang Faru Izin Ya Wih Assalamualaikum Warahmatullahi Tunggu Arisab Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Wabarakatuh Tunggu Arisab Ayo Kecamata Eta Ganteng Oke Masuk Oke Lanjut Open Camp Open Camp Open Mic Paduka Open Mic Apa Tadi Bang Andi Dumbese Kopi Ini Yang Di Sebelah Paduka Yang Belum Kenal Ya Iphone Yaitu Mualaf Dari Okinawa Jepang Itu Aiko Res Itu Bukannya Mantan Korban Korban Hiroshima Nagasaki Iya Penyintas Dia Selamat Sini Barang Rohingya Kesininya Cuma Yang Kota Tahun 70an Para Para Ikores Bang Andi Bang Andi Pun Di Tidak Ampun Semu Itu Apa Apa Itu Bang Andi Tidak Soalnya Tadi Di Tipingan Bawa Katanya Bang Andi Kawi Oh Banyak Banyak Banget Itu Hilang Itu Bang Cibi Hoss Bukannya KW Katanya Bang Ini Bang Handi Versi Glowing Ini Karena Lagi Sama Paduka Glowing Terpanjang Dari Paduka Jadi Kalau Lagi Sama Paduka Glowing Gitu Warung Baca Bini Mas Allah Luar Biasa Bisa Nanti Kalau Ada Ini Ya Aduh Juris Lah Assalamualaikum Bang Farhudi Assalamualaikum Tadi Udah 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 Ini Kang Farhudi Kan Cibi Taiwan Delay Delay 4 Menit Oh Dilepat Menit Oh Iya Betul Mungkin Karena Kehadirannya Begitu Susah Dilupakan Lanjut Malam Jumat Oh Iya Malam Jumat Bang Farhudi Ada yang Mau disampaikan Ya Saya Baru Naik Dan Baru Lihat Tadi Gitu Kan Kita Bahas Apa Juga Belum Tau Karena Disuruh Naik Yaudah Saya Naik Gimana Gimana Enggak Bang Samudera Nanti Suara Ini Sampai Siap 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 Abangku PIE Hasilnya PIE Iku Hasilnya Iku Oke 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 Yo ikhwan Sepeng Gak sepi Disini Aku Mau Baceo Jadi Alhamdulillah Syahadat Dari Ahri Ahri Catur Kevin Kevin Ada Caturnya Itu Namanya Nah Itu Menjadi Syahadat Perdana Di Alhamdulillah 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 Semoga Semakin hari Akan semakin Banyak Berbondong-bondong Dari Orang-orang yang belum Memeluk Islam Untuk menjadi Pemeluk agama Yang Allah Ridhoi ini Melalui Melalui api Atas izin Allah Amin Amin Yang kemarin Mau Murtad Itu Kita Bentengi Dikit-dikit Pelan-pelan Tapi Bisanya Ketemu Malam Itu Jadi Harus Meluang Malam Ya Mending Malam Sih Karena Kan Itu Gak terlalu Terang Mencolok Lanjut Lanjut Ini Apa Itu yang Mau Murtad Itu Apa Cewek Cowok Cowok Bapak Bapak Belum Makan Belum Makan Kasih Apa Pula Udah Bapak Bapak Murtad Lagi 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 Mantap 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 Yuk Ayok Next Yuk Kawan-kawan Kristen Yang Mungkin Mau Syahadat Juga Karena Udah Mengetahui Bahwa Oh Iya Benar Tuhan Yang Benar Itu Tuhan Yang Tidak Mampu Digapai Oleh Penglihatan Mata Silahkan Naik Mari Sini Bersyahadat Kami Mengundang Anda Kepada Kebenaran Daripada Hidup Tidak Benar-benar Terus Sayang Sayang Di Islam Itu Kedikmatan Pertamanya Melihat Tuhan Yang Benar Kalau Kalau Melihat Tuhan Sudah Di Dunia Aduh Itu Tidak Bisa Dibenarkan Karena Tuhan Yang Kelihatan Di Yunani Belum Tentu Sama Dengan Tuhan Yang Kelihatan Di Mesir Atau Tuhan Yang Kelihatan Di Jepang Itu Beda-beda Jadinya Makanya Tuhan Yang Benar Itu Tuhan Yang Tidak Mampu Digapai Oleh Penglihatan Mata Ketika Di Dunia Sampai Nanti Al-Qiyamah Ayat 22 Sampai 23 Terjadi Gimana Pada hari Itu Para Muslimin Akan Memandang Tuhannya Dengan Wajah Yang Berseri-seri Amin Semoga Kita Semua Adalah Bagian Dari Kaum Tersebut Hingga Akhir Nafas Amin Allahumma Amin Mantap Enak Di Islam Itu Barang Siapa Yang Membela Agama Allah Maka Allah Akan Membelanya Juga Dan Mengangkatnya Kederajat Yang Tinggi Kurang Enak Apa Coba Ini Agama Syukuri Tiap Hari Nikmat Iman Ini Hadis Nabi Mengatakan Ya Kaum Muslimin Mau Dia Sedih Mau Dia Kecewa Mau Dia Gelisah Mau Dia Galau Mau Dia Sakit Sesuatu Yang Lebih Kecil Daripada Gelisah Dan Galau Contoh Misalnya Ketusuk Duri Mawar Macem Begitu Itu Semua Akan Dihitung Menghapus Dosanya Mantap Gak Tuh Jadi Kita Gak Perlu Matiin Orang Lain Untuk Menghapus Dosa Kita Cukup Kita Matiin Perasaan Kita Sendiri Aja Kan Indah Islam Itu Gak Perlu Kita Matiin Matiin Anak Orang Supaya Kita Selamat Enggak Usaha Kita Itu Yang Allah Pandang Surah Aduh Surah Apa Itu Yang Buktikan Iman Iman Kalian Dengan Perbuatan Belum Nyata Dihadapan Allah Bahwa Kalian Itu Orang Beriman Sampai Kalian Membuktikannya Maka Dari Itu Untuk Mendapatkan Rahmat Allah Dalam Islam Itu Simple Kita Buktikan Dengan Perbuatan Gak Cuma Nyap 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 Doang Ngomong Ngomong Terus Lu Masuk Surga Murah Banget Harga Surga Yang Seperti Itu Gitu Biasanya Ada Oten yang Ngantri Kok ini Gak ada Sama Sekali Belum Dibiasain Berarti Aku Nunggu Sejam Saluh Saluh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tukang Sedlec Saya Waalaikumsalam Assalamualaikum Bang Sedlec Sedlec Agama Mana Lagi Coba Yang Tuhannya Mewajibkan Kita Untuk Hidup Berkelompok Berjamaah Cuma Islam Agama Lain Gak Begitu Selalu Fokusnya Pribadi Terlalu Egosentris Gitu Kan Udah Lu gak usah Mikirin Orang tua Lu Lu gak usah Mikirin Istri lu Anak lu Gak usah Lu aja dulu Lu Islam kan Gak begitu Bahkan Orang-orang Yang Soleh Orang-orang Yang Syahid Punya Hak Syafaat Nanti Di Akhirat Janjinya Allah Aja Kepada Kita Kelak Orang-orang Beriman Akan Menjadi Penghuni Surga Dan Berkumpul Dengan Enek Moyangnya Pasangan Pasangannya Dan Anak Cucunya Itu Kenikmatan Kedua Ngumpul Sama Keluarga Kita Disana Gimana Kalau Misalnya Keluarga Saya Gimana Kalau Misalnya Saya Ketika Syahadat Orang tua Saya Sudah Meninggal Dalam Keadaan Kafir Cloning Al-Fusilat 31 Sesungguhnya Segala Permintaan Akan Allah Kabulkan Nanti Di Akhirat Apapun Yang Kau Mau Apapun Yang Kau Minta Cloning Gak Usah Repot Repot Jadi Itu Jangan Galau Galau Untuk Para Mualaf Mualafah Yang Orang tuanya Sudah Meninggal Dalam Keadaan Kafir Nanti Disorga Cloning Aja Terus Dari Ustaz Wafi Dari Ustaz Wafi Ustaz Wafi Ngasih Ilmu Bahwasanya Masih Bisa Muslimin Mendoakan Orang tuanya Yang masih Kafir Ketika Sudah Meninggal Tapi Mentoknya Hanya Untuk Meringankan Siksaannya Di Neraka Nanti Bukan Masuk Ke Sorga Gitu Mantap Nggak tuh Sampai Yang kayak Gitu Di Fasilitasi Gitu Detail Sekali Agama Ini Beautiful Gurunda Biasanya Jam 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 10 Ke Atas Ikhwan Ini Disana Sudah Jam 10 Juga Sama Kayak Aku Oh Nggak Kalau Itu Jam 11 Dan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Penyelamat Absolut Karena Terima kasih Pasca Pembalikan keadaan Dari Palestina Kepada Israel Alhamdulillah Di Eropa sana Yang biasanya 80 orang Perhari Bersyahadat Sekarang Menjadi 8 Tunggu dulu Gue lupa Berapa ya Tunggu Tunggu ya Kita lihat dulu Kita lihat dulu Sekarang Itu Menjadi 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 Kalau nggak salah Delapan ratusan Kalau nggak salah Delapan ratusan Kita lihat dulu Tunggu Bers Gantian Apanya Disini Berarti Nggak perlu Narasi Ketinggian Oh Aku Nggak Ke Aku Ke General Maksudnya Oh Ya Dari Yang Delapan puluh Dari Yang Biasanya Delapan puluh Orang Bersyahadat Ini Menjadi Empat ratusan Perharinya Di seluruh Eropa Allahuakbar 400 400 Per 7 Oktober Ya Ikhwan Ini yang ngomong Langsung dari Presiden Organisasi Islam Eropa Dan ini Update-nya Itu Tadi Di jam Setengah Setengah Delapan Setengah Delapan Pagi Mantep Ya Waduh Harus Kasih Datanya Ya Udah Kita Puter Ajalah Kita Puter Aja Disini Kita Kan Kalau Ngomong Ada Buktinya Enggak Pasal Coba 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 Kita Kesini Dulu Nah Ini Orangnya Sebelum Kejadian Di Gaza Kita Tidak Pernah Melihat Kejadian Fenomena Seperti Ini Sebelumnya Biasanya 80 Orang Menjadi Muslim Dalam Satu Harinya Tapi Setelah Kejadian Di Gaza Dalam Satu Harinya Di Satu Negara Sendiri Lebih Dari 400 Orang Menjadi Islam Dan Yang Paling Menarik Adalah Mereka Adalah Anak Anak Muda Mereka Itu Anak Anak Muda Di Negara Perancis Sendiri Lebih Dari 20 Ribu Pria Muda Dan Wanita Muda Itu Pindah Agama Menjadi Islam Per Kejadian Di Gaza Anjir Keren Banget Subhanallah Dan Yang Di bawah Umur 18 Tahun Kami Tidak Akan Memberikan Sertifikat Saksi Tanpa Pengetahuan Orang Tuanya Dan Kami Sangat Terkejut Dengan Ini Ketujui Sama Orang Tuanya Bahwa Anak Anak Menjadi Muslim Next Orang Tuanya Menyusul Kenapa Memilih Islam Mereka Berkata Ini Tunggu Mereka Berkata Karena Apa Yang Terjadi Di Gaza Orang Orang Memilih Islam Karena Apa Yang Terjadi Di Gaza Kami Melihat Orang Orang Disana Kami Melihat Allah Di Gaza Di Gaza Kami Melihat Tuhan Yang Paling Yang Benar Untuk Disembah Anjir Keren Banget Disana Kita Melihat Iman Disana Kita Melihat Pujian Disana Kita Melihat Yang Dibunuh Rumah Rumah Dan Properti Dianjurkan Dan Kami Melihat Orang Orang Menghilang Tunggu Gue Bingung Woy Tapi Mereka Mempunyai Iman Yang Sangat Kuat Selamat Datang Di Kebenaran Waalaikumsalam Api Datang Waalaikumsalam Warahmatullahi Jadi Kamu Akan Tahu Agama Yang Mana Yang Mereka Ikuti Dan Mereka Akan Memberitah Kita Bahwa Agama Itu Adalah Islam Jadi Orang Orang Yang Apat Nanya Ini Orang Orang Ini Agamanya Apa Kok Bisa Setabah Itu Kok Bisa Punya Iman Yang Sekuat Itu Agamanya Apa Ini Namanya Agama Kami Islam 20.000 Kristen Perancis Jadi Islam 800 Orang Tiap Hari Kristen Satu Eropa Jadi Islam Mantap 20.000 Itu Banyak Kalau Dikumpulin Ya Dan Kita Ketika Kita Membandingkan Al-Furan Kami 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 Menyadari Dan Kami Mengerti Kenapa Mereka Bisa Sabar Dengan Orang-orang Yang Pernah Bersama Mereka With Those Who 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 Al-Furan Al-Furan Yang Diturunkan Ini Membuat Kita Mencintai Tuhan Mencintai Bahwa Tuhan Aduh 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 Dan ketika Ada Seorang 18 Gadis Muda Gadis Muda Berumur 18 Tahun Ditanya Kenapa Dia Menjadi Islam Dia Berkata Karena Aku Menyaksikan Sebuah Keteguhan Atau Sebuah Kesabaran Dari Orang-orang Di Gaza Masya Allah Anak-anak Di Gaza Selalu Mempunyai Kepercayaan Dan Mereka Berkata Alhamdulillah Dia Pergi Kejana Masya Allah Masya Allah Masya Si Perempuan Yang Umur 18 Tahun Itu Pun Mengatakan Aku Harus Tahu Agama Dibalik Semua Ini Maksudnya Dibalik Kesabaran Mereka Orang-orang Gaza Ya Dan Ketika Dia Mengambil Yes Kenapa Nggak Lagi Translate Ya Nggak Maksudnya Nanya Kalau Tadi Sehari 100 Berarti Setahun Nih Bisa 12 Juta Orang Yang Masya Allah Iya Loh 800 Berapa 800 Sehari 100 10 Eh Sehari 400 10 Hari 4000 400 300 300 Hari 12 Juta Selamat Datang Di Kebenaran Eropa Isinya Masjid Semua Iya Ada yang bisa Dibantu Belum Yang dibantu Yang dibanting Belum ada Ini Bentar Selamat Malam Yang baru Bergabung Ini namanya Ings Selamat Malam Nah Itu Aja lah Ini Muslim Atau Kristen Ya Muslim Muslim Salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Insyaallah Besok Itu Siapa Tadi Aku lupa Namanya Udah Pulang Nanda Terus Nanda Itu Lain Lagi Aduh Banyak Banyak Keren Masih ada Tika Oten Ini Bang Res Luar biasa Jateng Ini Iya Luar biasa Jateng Harus Dibubarin Kayaknya Nih Iya Masih Masih Bubarin Adalah Ada Semenan Rion Ya Bahaya Jateng Pak Bombom Lagi Lagi Ngalur Nidoli Bang 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 Ada Yang Mau disampaikan Bang Nggak Ada Sih Cuma Ikut Gabungan Aja Bang Bang Aku Jateng Mau dong Gabung Sama Api Yaitu DM Akhi Iman Untuk Api Jateng Untuk Yang Domisili Jateng Silahkan DM Akhi Iman Untuk Yang Lain Lain Silahkan DM Hostnya Supaya Hostnya Akan Mengarahkan Kepada Divisi Medsos Insya Allah Masih Ada Tiga Oten Satu Pasangan Calon Pasangan Terus Yang Satu Lagi Janda Pirang Janda Pirang Oh Japir Kok Apa 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 Yang Bergelia Aku Curiga Bang Samudera Iman Itu Iman Itu Yang Namanya Samudera Ini Kauan Kauan Ada Yang Dibohan Saya Samudera 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 Tujuh Ini Dia Namanya Iman Jadi Itu Ikhwan Yang Jateng Silahkan DM Ke Beliau Untuk Dieksekusi Segera Keanggotaannya Insya Allah Panggores Kita Mau Berperang Sama Alfie Gak Mau Kalah Sama Alfie Kita Iya Iya Dong Fastabikul Khairot Berlomba Lombalah Dalam Kebaikan Berlomba Lombalah Menjadi Asbah Vidaya Untuk Orang Orang Kafir Memeluk Islam Mantap Apa Bang Andi Mereka Mereka Yang Suka Mengujat Sekarang Pada Turun Gunung Mempersiapkan Diri Gali Lobang Sendiri Gitu Informasi Oh iya Kita Mas T Ini Gak Kita Gosenin Sekop Gak Bang Handi Siapa Tau Kurang Gitu Kayu 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 Sebelum Kami Diamankan Polisi Amankan Diri Dulu Kata Dia Bener Mengubur Diri Sendiri Sudah Paling Pas Langsung Hilang Mana Suaranya Mana Suara Penghujatannya Kok Gak Kedengeran Ya Mana Hilang Sembunyi Atau Berubah Jadi Ayam Yes Mohon Ijin Perwakilan Api Disampaikan Rasa Terima kasih Kita Buat Saudara Ulin Beliau Yang Melindungi Kita Membantu Kita Dalam Siar Islam Di Jawa Tengah Silahkan Silahkan Statsuki Halo Masuk Masuk Ya Masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Selalu Selalu Melindungi Dan Memudahkan Urusan Keagamaan Dan Juga Dunia Yang Halal-halal Bagi Ahki Ulin Dan Ahki Iman Samudera Disana Amin Amin Allahum Amin Amin Masya Allah Jawa Tengah Amin Amin Semangat Selalu Divisi Jawa Tengah Bantu Menyampaikan Buat Saudara-saudara Kuyang Muslim Yang Ingin Bergabung Dengan Api Dan Dia Berada Atau Tinggal Di Daerah Tertentu Yang Dia Belum Ketahui Caranya Gampang Kita Masuk Aja Ke Websitenya Apologet Islam Indonesia Dot 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 ID Nah Nanti Kalau Sudah Terdaftar Masuk Masukkan Datanya Nanti Kalau Sudah Terdaftar Dapat Verifikasi Nanti Kita Masuk Di Grup Disitu Kita Akan Bertemu Dengan Saudara-saudara Kita Yang Berada Di Setiap Wilayahnya Masing-masing Karena Dari Sabang Sampai Mereka Sudah Banyak Yang Bergabung Di Kalimantan Sulawesi Manado Semua Insya Allah Sudah Ada Dalam Tahap Berikutnya Adalah Dibentuknya Kepengurusan Api Di Setiap Wilayah Yang Belum Dibentuk Begitu Buat Sesudah Aku Yang Ingin Tahu Infonya Ya Ketika Sudah Gabung Nanti Tahu Ternyata Sudah Banyak Saudaranya Di Wilayahnya Gitu Mohon Ijin Ustadz Alif Bang Kores Ustadz Sugi Bang Handi Musuh Debatku Bang Alfi Musuh Berlomba Dalam Kebaikan Maksudnya Bang Adi Saya Ijin Turun Dulu Kita Mau Perjalanan Jauh Mau pulang Seperti Itu Hati Hati Alfi 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 Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Oh Sempat Masya Adel Pas Keren Masya 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 Yang Di bawah Semoga Perjalanan Bang Iman Selamat Sampai Rumah Assalamualaikum Bang Adi Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Ustaz Alif Pak D Pak D Pak Iya salah-salam balik di Rahmat ya Assalamualaikum kacb host yang cantik dan wangi salam Rahmat mau tanya boleh Kak jadi itu saja kita baru saja kita menyaksikan ya 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 iya Bang Adi saya kan boleh apa koreakan di Korea ingin daftar api gitu bisa nggak Oh mantap bisa banget paduka silahkan paduka ini silakan paduka tapi yang kemarin pendaftaran api Bang Adi linknya sudah ada di bio ya kemarin lagi gagal terus itu gimana ya gagal terus langsung DM aja nanti DM ke DM aku Nabi ya paduka jangan di mute mute ya DM aja ke akun eh 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 Hai tak boleh misalkan ini pas ini yang nanti insyaallah saya bales udah daftarkan ya tapi yang link telegram yang pertama itu kan udah masuk yang pertama kali dibuat terus yang kedua itu ada link yang kedua kan yang terbaru ini yang udah banyak itu peserta nya saya udah masuk di situ dulu jadi awal-awal pertama itu aku udah masuk yang di telegram pertama tinggal-tinggal masuk di link apa ya link apa nanti DM aja Bang nanti dimasukkan manual sama Pak Hindra nanti DM aja ke akun Apologit Islam Indonesia itu Bang ya ke hostnya ke host DM host ke host ya dalanya apa nanti diberikan solusinya iya kalau nanti kalau teman-teman disini kan disini banyak orang yang dimusyal-musyal gitu pernah saya lihatin lihatkan ke grup api gini-gini saya jelasin banyak yang tertarik sih juga Masya Allah banyak kok teman-teman aku yang di Korea yang udah tahu udah lama udah ngikutin debat lama udah banyak kabarnya yang di Jepang juga udah membentuk api Jepang kalau nggak salah info dari Pak Hendra kemarin gimana Pak Hend? Assalamualaikum Bang Handi itu Bang Handi ya iya Bang Handi yang belum pernah lihat Bang Handi nah itu yang namanya Bang Handi telebes sangat glowing sekali malam ini ya karena deket sama Paduka hai 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 banget itu kayaknya itu namanya depan bahai Arigato balda bawah Halo Halo Masya Allah, Bang Adi sangat gelap sekali Ya, aku gak mau jawab Antum udah makan Putus-putus Hah? Antum udah makan Udah, SMP Oh, itu doang, terima kasih Sama-sama Silahkan kalian turun kalau sudah Sekarang saja kita menyaksikan prosesi sehatatan Ya Bang Adi nanti DM, nanti langsung Bang Hindra sendiri yang ngebales Dan memasukkan manual itu dalam grup Telegram gitu ya Bang Adi ya Oke, oke kak siap kak, makasih kak Diinfokan juga untuk teman-temannya untuk menjadi warga api ya Siapa tau nanti membentuk api Korea juga Seperti teman-teman yang di Jepang Ada api Jepang Aku mau bikin di Paging Ini mengenal Anggota afinya ahli kungfu semua Dia mau menangin juga programmernya api ini Mana? Wih Aduh ini nanti bakal sering kerjasama sama aku kini paduka Ya Aki mohon kerjasamanya ya Iya Mas Mores Ya kapan dia jadi duta Tisu Duta sampo lain Duta sampo lain Dia duta tisu Bang Handi ini adalah Ini ya Ihwan yang belum tau Bang Handi Bang Handi ini adalah salah satu dari tujuh pakar rambut terbaik di dunia Satu-satunya Bang Handi Bang Handi yang ngerecek Ngerecek ini Sampo pentin Yuk Ihwan ya Demikianlah kita sudah menyaksikan prosesi syahadat perdana di api Yaitu saudara mu'alaf Kevin Syahputra Rizal Syatur Semoga beliau istiqomah selalu di iman yang baru ini Dan semoga api jateng selalu terdepan dalam menangkal pembertadan Dan mengedepankan selalu menjadi yang terdepan dalam mengajak orang untuk memeluk agama Islam yang baik dan benar Amin 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 Ya Yuk yang ditulis ke komen center Sampai jumpa di konten berikutnya Mari kita tutup dan doa kafaratul majali Subhanakallahum Wabihamdika Asyadu'ala ilaha ilaha Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Oke untuk topik syahadatnya sudah selesai ya Next topik untuk diskusi seperti biasa Oke mbak Cep bisa dituruhin gak apa-apa Ayo topiknya Cep Tuhan Maha Kadrun Tanda tanya Terima kasih Bang Haji Tuhan Maha Kadrun Tanda tanya Apa itu Kadrun Hah Kadrun itu kayaknya Kadal Drunnya Air Kadal Air Disingkat Kadrun Kadal Masilis Jadi kita tulis Jadi kita tulis Gudul Tuhan yang Maha Lemah Ah ya Syahwat Selamat malam Dan Kris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya Bang selamat malam semua Ustadz Suki Bang Handi Bang Kores Ustadz Alif Saya disini cuma Apa ya Ya sedar tanya sih Kira-kira nih kayak Bang Handi atau Bang Kores gitu Pernah gak sih Naik ke komal-komal penghujat gitu Oh aku gak pernah Gak pernah Aku gak berani Kalau kesana itu Nanti di mute-mute Sama di kick Bang Handi Paling sering Bang Handi Kalau di kita Nah ya itu Biasanya kan Bang Handi itu ini kan Orangnya kan Introgasinya kan teges gitu ya kan Iya Nah Makin kesini tuh makin banyak gitu Apalagi kayak komal sebelah yang Pakai nama Grundazuma Atau bahkan pakai fotonya Bang Ardiansyah gitu loh Bang Makin ngeri aja Kesininya gitu loh Bahkan terakhir mereka live itu Pakai nyantumin foto Bulan Gambar bulan yang dibelah gitu Terus ada Gambar Ultraman Nah itu disimbolisasikan Bukan disimbolisasikan masalahnya Mereka mengatakan Oh Bawa Nabi kami dulu tuh Cosplay jadi Ultraman Makanya bulannya terbelah gitu loh Saya sampe Pengen nangis waktu itu Liatnya itu Yusuf Api namanya Ya memang Apa ya Memang Gitu akhir Jadi memang Tangisan dan sakit hati Dari kaum muslimin Itu yang menjadi bahan bakar Penghiburan imannya mereka Iya Terus Juga Beberapa Komal lain Mungkin Bang Kore juga Tau lah ya Agatha Biasanya Agatha sama PC The King Nah Itu tuh Mereka tuh Paling demen Kalau Bahas-bahas Ayat Quran Gitu ya Tapi gak dibaca Secara lengkap Dan Kalau Semisal ada Apologi dari Pihak muslim Atau mungkin Ustadz yang Naik Selalu Dikatakan Kalian tuh Menafsir sendiri Bertakiyah sendiri Gitu loh Adalah Belum tentu juga Mereka tahu Arti takiyah itu Sebenarnya apa Gitu loh Dan setiap kali Dikasih penjelasan Pasti cingar cengit ya Ketawa Ketiwi Gak mau dengerin Gitu loh Kan tujuannya menghujat Bukan belajar Nah gitu Terus Aku ada sih Sempet ngerekam Salah satu koma mereka Gitu loh Kurang lebihnya Omongannya ada yang Gini lah Kalian tuh jangan seperti Muhammad kamu Begini Begini-begini Saya gak sampai hati lah Yang ngomonginnya Gimana lah ya Itu mau saya Coba Share waktu itu Ke Bang Ardiansyah Kalau gak salah Cuma kan Untuk batas pengiriman Videonya itu Terlalu Dikit Katanya 15 Nah Mau saya kirim ke WA-nya Bang Handi Juga gak enak Sunggan saya Gitu loh Kalau boleh tahu Mungkin Nomor WA-nya Bang Handi Yang tetap Yang dulu pernah Dikasih tahu Itu bukan Betul Yang itu Terpampang Di Di Youtube Dia gak pernah ganti Tapi Sedikit Diinfo-kan aja lah ya Buat Bang Ben Jadi Model semacam Ahi Kores ini Dia itu kan Sudah Salah satu Debater Yang memang Buat mereka itu Ketakutan Kalau mendengar namanya Dan Para debater ini Kita juga Terutama sekarang Trendnya di TikTok Kita bisa bedakan Mana yang Belajar Mana yang Niatnya Menghujat Mana yang Niatnya Diskusi Mana yang Niatnya Menghujat Gitu Nah Apakah Ahi Kores Guru-guru Kalim yang lain Semua disini Tidak tahu mereka Ya pada Prinsipnya Semuanya tahu Bahkan kita bisa Pantau tiap hari Sama saja Tapi Yang namanya Penghujat Bukan untuk Dilayani Kebenaran Apapun yang Disampaikan Tidak akan Sampai Kepada Mereka Yang penting Mereka itu Niatnya Menghujat Menghujat Ajaran Islam Itu Tersampaikan oleh Mereka Itulah Keinginan Mereka Karena beda Kan di Komal Kristen Juga Ada juga Tuh Yang Tidak Menghujat Mau berdiskusi Dengan baik Juga ada Nah itulah Mungkin yang Kita layani Kalau penghujat Itu bukan Kita dengarkan Bukan kita Layani Tapi kita Tinggalkan Kalaupun Mau Rekam Saja Sebagai Bukti Mereka Menghujat Jangan Didengarkan Jangan Dilayani Atau kita Naik Jangan Semakin Kita Naik Semakin Senang Dia Karena Dia Ada Objek Sasarannya Yang Dia Hujat Itu Gitu Jadi Itu Cara Mereka Makanya Kita Berusaha Dari Kalangan Muslim Sendiri Buka Komal Yang Baik Hindari Hujatan Berusaha Berdiskusi Dengan Baik Kayak Gitu Jadi Bisa Dibilang Terima Kasih Atas Laporannya Gitu Berbagi Informasinya Bahkan Setiap Hari Mungkin Dari Kami Ahi Kores Dan Semua Itu Saudara-saudara Kita Yang Peduli Yang Melapor Itu Lebih Dari Sepuluh Orang Menyampaikan Hal-hal Demikian Gitu Jadi Kita Tahu Perintah Ayat Al-Quran Sendiri Kalau Memang Niatnya Memperolok Menghujat Tinggalkan Kan Gitu Kecuali Ngajak Diskusi Ya Ayo Kita Layani Ya Nah Kita Juga Ada Undang-Undang Yang Berlaku Silahkan Nanti Urusannya Berkaitan Dengan Hukum Yang Berlaku Di Negara Indonesia Itu Aja Bang Iya Baik Ya Saya Memang Paham Itu Dan Lagi Mungkin Ya Saya Percaya Kalau Api Ini Kan Jelas Berlembaga Hukum Juga Kan Maksudnya Nanti Kedepannya Bisa Jadi Ada Tindak Lanjut Atau Gimana Masalahnya Parah Banget Sumpah Kalau Yang Dihujat Mohon maaf Bang Ben Bang Ben Gini Api Itu Tidak Diam Saja Bang Ben Tidak Naik Kekomal Mereka Itu Bukan Berarti Api Itu Hanya Dia Membiarkan Mereka Juga Sedang Mengupayakan Untuk Naik Kekomal Oten Itu Bukan Solusi Terbaik Justru Mereka Merasa Disupport Live 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 Dengan Naik Room Mereka Untuk Join Melihat Room Mereka Nongkrong Disitu Itu Salah Satu Support Untuk Live Mereka Hal Yang Paling Tepat Kita Lakukan Itu Meninggalkan Live Mereka Tidak Usah Nonton Apalagi Nongkrong Disitu Apalagi Comment Apalagi Naik Karena Mereka Sekali Lagi Tidak Mau Belajar Niatnya Cuma Untuk Menghujat Rekam Saja Sebanyak Banyaknya Sebagai Bukti Apa Yang Mereka Lakukan Gitu Jadi Percuma Ores Naik Ustadz Alif Naik Itu Juga Tidak Akan Menyelesaikan Live Mereka Mereka Besok Besok Juga Akan Live Lagi Dengan Seperti Itu Jadi Gitu Bang Jadi Kita Ini Semua Yang Disini Setiap Hari Selalu Menginfokan Untuk Teman Teman Untuk Skip Live Mereka Jadi Bukan Berarti Kita Diam Saja Membiarkan Bukan Kita Tidak Support Live Mereka Dengan Tidak Melihat Atau Mampir Kesitu Apalagi Naik Justru Menghimbau Teman Teman Yang Muslim Untuk Tidak Join Ke Live Itu Karena Cuman Akan Jadi Bahan Ologan Aja Mereka Ada Masukan Gitu Bagi Teman Teman Yang Belum Lama Mengikuti Komanya Api Pusat Zuma Yang belum Follow Para Anggota Api Gimana Caranya Biar Tidak Sampai Kejebak Masuk Koma Mereka Soalnya Sering Kejadian Juga Terakhir Kemarin Perempuan Kasian Juga Dikiranya Bang Zuma Beneran Ternyata Kok Malah Isinya Kayak Gitu Ada Saran Gak Ya Kita Gak Tau Bang Orang Kan Di Luar Dia Punya Akun TikTok Sendiri Dia Scroll Sendiri Artinya Memang Mereka Juga Melewati Tahapan Tahapan Pengalaman Yang Dilalui Karena Kita Gak Tau Misal Siapa Yang Umat Muslim Yang Punya TikTok Yang Mau Kesana Kita Gak Tau Tapi Ada Tahapan Yang Dilalui Kan Gitu Berawal Dari Melihat Itu Nanti Melihat Komal Muslim Baru Dia Tau Kayak Gitu Bang Makanya Ketika Ada Yang Umat Muslim Naik Di Sana Pasti Suka Ada Yang Dibawa Tapping Turun Ngapain Dilayanin Ya Cuma Itu Yang Bisa Kita Lakukan Karena Kita Gak Tau Kan Orang Orang Yang Baru Tiba Tiba Mantau Kemal Siapa Yang Dinaik Muslim Kan Gak Mungkin Semua Punya Urusan Sendiri Sendiri Kalau Ada Kesempatan Mengingatkan Paling Cuma Mengingatkan Gitu Bang Ben Oke Baik Terima Kasih Kalau Gitu Saya Rasa Cukuplah Mohon Maaf Sudah Merepotkan Terima Kasih Waktunya Santai Aja Kalau Beliau Live Insyaallah Saya Kalau Ada Notif Nonton Selamat Malam Jadi Mohon Dimaklumi Juga Ada Yang Sifatnya Kami Sampaikan Kepada Abang Dan Ada Sifatnya Kami Tahan Menyampaikan Kepada Abang Demi Menjaga Ketertiban Bersama Prinsipnya Kita Hadir Disini Justru Bukan Karena Diam Karena Kita Sedang Membantah Hujatan Mereka Itu Semua Cara Insyaallah Kita Lakukan Caranya Itu Maksudnya Cara Yang Terbaik Tidak Melanggar Hukum Maupun Agama Makasih Abangku Terima kasih Oke Makasih banyak Semuanya Saya mohon Mundur diri Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Semua Aku Izin Jalan-jalan Dulu Ya Cari-cari Komal Yang Bang Rahmat Disini Otannya Langkah Gak Langkah Gak Berani Mereka Lihat Bang Kore Sama Set Alif Kalah Duluan Izin Dulu Ya Kak Cepi Oke Aku Mau Menjelajah Dulu Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Bagi Teman-teman Yang Berharap Aku Undang Bang Zuma Bang Zuma Itu Belum Online Ya Gimana Caranya Aku Naikin Bang Zuma Gimana Caranya Gimana Bang Zuma Belum Online Ini Apa Ini Terima Tadi Tadi Ada Siapa Juga Juga Yang Gimana Gimana Akan Terus Ada Teman-teman Muslim Yang Iya Kasih info Gitu Akan Tetap Ada Setiap Hari Dan Kita Jangan Capek-capeknya Untuk Menjawab Juga Gitu Pasti Akan Ada Semangat Semangat Malam Pak Gugum 2526 Semangat Malam Pak Waduh Jangan Jangan Ulangi Nomongan Sayanya Iya Iya Semangat Malam Rekan-rakan Siap Siap Iya Saya hanya Mau sedikit Konfirmasi Dan Sedikit Meminta Apa Klarifikasi Gitu Ya Daripada Umat Muslim Khususnya Dengan Adanya Sedikit Pendapat Yang Menggelitik Kepada Saya Gitu Ya Sebagai Umat Atas Kani Terutama Dalam Perhitungan Bulan Ijriah Dan Masehi Jadi Ada Beberapa Narasi Yang Memang Saya Harus Sampaikan Yang Ketidak Pahaman Saya Terhadap Perhitungan Itu Contoh Nabi Muhammad Lahirkan 12 Rebul Awal Tahun Gajah Nah Perhatian Gajah Ini Saya Kurang Paham Tapi Yang Saya Tahu Dari Beberapa Apologi Islam Itu Dikonversikan Kemasehi Menjadi 571 Betul Kan Iya Terus Gimana Pak Sedangkan Beliau Wafatnya Itu 632 Masehi Nah Yang Jadi Pertanyaan Saya Kalau Beliau Itu Lahir Di 571 Masehi Kemudian Beliau Diangkat Menjadi Rusul Itu Umur 40 Berarti 56 571 Ditambah 40 611 Ditambah Masa Pawahyuan 23 Tahun Jadi 624 Tahun Gitu 634 Tahun Sorry Sedangkan Beliau Meninggal 632 Tahun Nah Ada Sebagian Pendapat Yang Menyatakan Masa Nabi Muhammad Masa Meninggal Wahyu Tetap Turun Nah Itu Yang Menjadi Apa Pertanyaan Saya Kepada Anda Bagaimana Cara Menjelaskannya Itu Saya Aja Bingung Dengan Pertanyaan Pak 630 Tahun Kok Nabi Muhammad Usianya 600 Tahun Gimana Maksudnya Bukan Lahirnya Lahirnya Di 571 Masehi Ya Lahirnya Terus Terus Sedangkan Di Islam Tidak Ada Tahun Yang Yang Ada Tahun Gajah Maka Dikonversikan Ke Masehi Menjadi 571 Ya Kan Ya Disini Apa Yang Jadi Masalah Ada Perbedaan Dua Tahun Kalau Perhitungannya Karena Yang Saya Tahu Beliau Itu Meninggal 632 Masehi Betul Kan Ya Buka Lagi Sirohnya Kalau Gitu Ya Poin Poin Permasalahan Titik Poin Permasalahan Yang Dipermasalahkan Dimana Pak Yang Sedang Dibahas Jadi Intinya Begini Poinnya Adalah Kalau Saya Menghitung 571 Beliau Lahir Ditambah 40 Tahun Waktu Dia Diangkat Menjadi Rasul Berjadi 611 Ditambah Masa Pewahyuan Kepada Beliau Itu kan 23 Tahun Ya Jadi Totalnya 634 Tahun Masehi Ya 634 Masehi Sementara Beliau Itu Meninggal 632 Masehi Jadi Artinya Ada Selisih 2 Tahun Dalam Perhitungan Masehi Itu Banyak Pada Misionaris Yang Menyatakan Masa Orang Sudah Meninggal Tapi Poin Masih Tetap Jalan Itu Itu Intinya Aku Diajak Ribet Mikirin Yang Begini Tahun Masehi Ya Justru Itu Saya Menyak Konfirmasi Gitu Dan Menanyakan Coba 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 Gimana Coba 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 Gimana Rasulullah Lahir 571 571 Nah Itu Tambah 4611 611 Nah Itu Kan Pawa Hiwan Itu Pawa 23 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 22 Bulan Oh Berarti Ini Rasulullah Itu Apa Namanya Di Umur 39 Dapat Wahyunya 571 Karena Pewahyuan Itu Dimulai Di 610 Tambah 22 632 32 Wafat Gitu Bukannya Di Usia 40 Iya Di Usia 40 Cuman Jatuhnya Usia 40 Itu 610 Masehi Bukan 611 Oke 610 Masehi Ya Ya Nah Dicama Pewahyuan Kan 23 Tahun 22 22 Tahun 22 22 22 Tahun 2 Bulan 22 Hari Kan Gitu Ya Terus Dibulatkan Kan Jadi 23 Tahun Loh Loh Kok Banyak Banyak Banget Nambah 2 Bulan Jadi 23 Dia Berarti 22 Tahun 2 Bulan 22 Tahun 2 Bulan Kalau ditambahin Itu berapa Coba 3630 3 Masehi 32 610 Tambah Tambah 22 Tahun 32 Dong Kok 611 610 610 611 Dari mana Sih Kan Lahir 571 610 Itu kan Akhir Dari Masa Jailia Itu kan Turun Yang Pemahian Pertama 632 Pas Dan 22 Tahun Masehi Dan Gijriah Itu kan Ada Ada Berapa Ada Lisi Berapa Hari Kalau Saya Gak Salah Itu 11 Hali Dalam Satu Tahun Itu Ya Kalau Gak Salah Berapa Kenapa Kalau Gak Salah Berapa Hari Tadi Kalau Gak Salah Kalau Di Masa Itu Kan Satu Tahun 365 Hari Kalau Di Hijriah Kan 355 Hari Bahkan Ada Yang Bila 34 Hari Oh Iya Karena Posisinya Gini Hijriah Itu Kan Bulan Masa Matahari Bulan Tentunya Akan Lebih Cepat Perputarannya Daripada Siapa Namanya Daripada Si Mas Ini Mas Matahari Dia Pasti Mentok 24 Jam Terus Makanya Idul Fitri Itu kan Maju 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 Itu akan Ada Pengurangan Bulan Pas 610 610 Ditambah 22 Berapa Ya 632 Natu Yang 570 570 570 570 Juni Kalau Mau Masehi Masehi Hijriah Hijriah Jangan Dicampur Campur Ngitung Yang Apa Menghitung Secara Hijriah Itu Lebih tepat Begitu Jika hijriah Dikonversi Ke Masehi Itu Jadinya 600 Nggak Jadi 611 Jadinya 610 Karena Ada Pengurangan Bulan Nah Bisa 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 Penghitungan Hari Juga 11 Jumlah Hijriah Itu Hijriah Itu Jumlah Harinya Nggak Sama Pak Sama Siapa Namanya Sama Masehi Coba Dicek Jumlah Hari Hijriah Hijriah Itu 28 Sampai 29 Total Nya Dalam Setahun 355 Nah Itu Potong 10 Potong 10 hari Iya Nggak Potong 10 hari Itu Nah Kalau Kalau Begitu Saya Bersanya Kalau Pas Menurut Hijriah Itu Berapa 12 Awal Tahun Gajah Tahun Hijriah Kok Ada Kata Gajah Disitu Nggak Pakai Hijriah Nya Gitu Tahun Gajah Itu Karena Itu Dicocokan Dengan Belum Belum Ada Hijriah Hijriah Tahun Nggak Hijriah Mulai Kapan Iya Mulai Beliau Hijriah Dari Kemadina Mantap Itu Jadi Hijriah Itu Nanti Diminus Diminus Ke Si Tahun Gajah Ini Tapi Pakai Penghitungan Lunar Penghitungan Bulan Gitu Hijriah Tidak Pakai Matahari Pak Gugum Pakai Bulan Dia Iya Padahal Tidak 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 Kenapa Diora Beberapa Tidak Tidak Pakai Masehi Itu Yang Membuat Pertanyaan Bagus Ya Karena Supaya Dicocokin Sama Dicocokin Sama Zaman Aja Sih Piat Tidak Cocok Tidak Cocok Tidak Cocok Sama Zaman Ya Tergantung Kalau Tidak Cocok Ya Tidak 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 Bapak Nyuri Kitabnya Tapi Bulannya Bapak Tidak Ambil Gimana Loh Siapa Yang Nyuri Justru Kalian Nyuri Masehinya Kalau Begitu Karena Aneh Loh Kami Pakai Hijriah Pak Coba Berapa Hizriah Betul Kalau 12 Rp Bapak Sekarang Bapak Tahu Yahudi Pakai Bulan Juga Cuma Muslim Bapak Bilang Tadi Jadi Bapak Udah Ngitung Ngitung Tahun Nabi Kami Dengan Skeptis Dengan Ini Dengan Itu Bapak Gatau Yahudi Ngitung Bulannya Pakai Bulan Memang Coba Saya Kurang Faham Yang Saya Fahami Cuma Dua Itu Karena Kalau 12 Rp Awal Itu Harusnya Pakai Tahun Hijriah Bukan Tahun Masehi Itu Koreksi Saya Sebenarnya Jangan Pakai Tahun Gajah Kurang Cocok Gitu Jadi Apa Ini Gini Loh Pak Ada Penamaan Bulan Di kalangan Bangsa Arab Makanya Dikatakan Bulan Nama-nama Bulan Itu Robiul Awal Itu Sudah Ada Di kalangan Bangsa Arab Tahun Belum Ada Disebut Tahun Gajah Kenapa Demikian Berkaitan Dengan Peristiwa Surah Alfil Serangan Tentara Gajah Iya Itu Makanya Disebut Tahun Gajah Belum Ada Penentuan Penanggalan Tahun Di kalender Islam Mulai Dari Hijriah Nah Begitu Bapak Keh Hitungannya Komariah Kalau Masalah Menempatkan Awal Kelahirannya Tahunnya Di Masehi Itu Memang Di dalam Shiroh Nabawiyah Juga disebut Bertepatan Bertepatan Dengan Bahkan Ada Yang Tanggal 22 April Tahun 571 Masehi Nah Itu Selesainya Akhir Periode kehidupannya Jangan Diambil Lagi Ukuran Masehi Jadi Tepatnya Tanggal Bulannya Sama Yang Dulu 12 Rabi Awal Saya Bingung Lagi Jibril Atau Apalah Kalau Misalnya Kita Mau Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Pakainya Masehi Ya Bener Itu 23 Kenapa Jadinya Apa Kenapa Jadinya Bukan Di 632 Tapi Kenapa Jadinya Nggak Di 633 Atau 634 Karena Penghitungannya Disocokkan Dengan Hijriahnya Ini Hijriah Itu Lebih Duluan Tahun Baru Daripada Masehi Jadi Ada Pengurangan Coba Misalnya 40 Tahun 40 Tahun Pali 10 Berapa 400 Itu Kan Dikurangin 400 Hari 400 Hari Itu Kan Setahun Jatohnya Pak Gugum Kalau Hijriahnya Berapa Kalau 571 Masehi Itu Hijriahnya Itu Minus Itu Iya Berapa Minus 13 Jadi Minus Kalau Lahirnya Nabi Mohamad Karena Hijriahnya Itu Dimulai Setelah Pas Hijrah Jadi Minus Tahun Sebelum Itu Minus Sama Kayak Masehi Yahusua Lahirnya Minus 4 Kalau Ada Perbedaan Minus 33 Hari Mas Tetap Perhitungannya Jatohnya Beliau Itu Mas Dianggap Masih Ada Poh Huywan Setelah Beliau Meninggal Begitu Terhitungnya Bawah Sini Kita Main Kalkulator Ini 40 Tahun 40 Tahun Hijriah Itu Harinya 355 Mas Ikan Karena Ada Beberapa Jam Yang Dibulatkan Kebawah Iya Gak 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 Nah Itu Kan Kalau Di Total Itu Ada 400 Sampai 500 Sehari Itu Bedanya Rentangnya Kita Ada Kita Ada Tanggalan Converter Bang Kores Kita Ada Converter Nah Itu Kasih Dekasih Paham Jadi Saya Pengen Tahu Hijriah Kapan Gitu Bang Dekonverter Kita Pakai Dekonverter Disitu Pakai Converter Itu Yang Tidak Sepakat Mereka Gitu Cuman Saya Lebih Lebih Senaman Ya Kepada Orang Muslim Dari Orang Kristen Ya Nah Misalnya Jangan Pakai Jangan Pakai Inilah Jangan Pakai Yang Punya Islam Kita Pakai Bolpatra Kita Pakai Bolpatra Bersudah Islam Biar Tepat Mau Pakai Punya Islam Ya Udah Pakai Punya Islam Islamic Finder Ada Yang Khabisat Kan Kalau Islam Itu Khabisat Masih Hidong Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Tapi Bapak 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 Maslim Ya Saya Nasrani Bukan Nasrani Nggak punya Nasrani Saya Cuma Sebentar Untuk Ini Naik Komal Sini Ini Untuk Mencapaikan Kepada Ustadz Alif Ustadz Jibril Sama Bang Kores Sudah Undangannya Sudah Saya Kirim Terima Email Belum Ngecek Kalau Email Enggak Di WA Saya Sudah Terima Di Tele Ustadz Sudah Kok Oh Bang Oh Bang Ini Tidak Dilihat WA Berarti Oh WA Dari Siapa Sudah Sudah Dari Saya Kok Divisi Hukum Nggak Ada Nggak 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 Undangan Buat Ke Ini Kan Yang Koddar Kan Buat Kejatin Iya Bukan Kejatin Isi Isi Dakwah Dakwah Untuk Kajian Dan Depater Sudah Ini Saya Diabalikan Saya Turun Tunggu Sebentar Pak Tunggu Sebentar Pak Tunggu Sebentar Tunggu Sebentar Pak Bum Selesai Bapak Saya Cuma Sebentar Saya Cuma Sebentar Aja Nggak Lama Jadi Gini Aja Saya Ngomong Disini Aja Untuk Jadwal Para Debater Dan Ustadz Untuk Dakwah Dan Kajian Hari Senin Ustadz Alif Dan Pak Jibril Masuk Di Komal Jatim Untuk Mengisi acara tersebut Hari Senin Untuk Selasa Ustadz Sugi Bunda Rama Sabtu Handi Celebes Bang Kores Bang Kores Andi Celebes Di Hari Rabu Kamis Ustadz Mata Ali Sama Ustadz Wafi Hari ini Sudah Ngisi Jumat Untuk Ustadz Arif RH Bang Christian Manuel Sabtu Untuk Ustadz Arjansa Dan Umi Mijan Hari Minggu Bang Jumat Berserta Regional Seluruh AP Nusantara Siap Bang Iksan Bang Iksan Aki Iksan Emang kayak gini Enggak ini ya Enggak di Infoin Secara pribadi Mungkin Atau di grup Sudah Saya ini sudah Makanya saya mengingatkan Nah ini ada yang bilang Saya belum dapat Ini saya jadi Garuk-garuk Kepala lagi Siapa yang Siapa yang Di Nanti dibikinin grup Aja lah Di telegram Untuk pengaturan jadwal Untuk di grup itu Gitu loh Sudah Seperti Makanya Sebenarnya sudah Sudah saya Ini kan undangan-undangan Untuk resmi Makanya saya masukkan ke WA Jadi Mungkin saya cuma Memberitahu Gila Mumpung ada Bang Jibril Bang Jibril Ini yang Nanti Yang berkepentingan Dari api jatim Mohon tolong Suruh sampaikan saja Undangnya Seperti apa Agar kita Tidak Salah Atau Miskomunikasi Gitu saja Ya Karena kita juga Pantau Tidak ada Betul Siap Siap Pak Gia Cuma saya ini Untuk Bang Jibril Saya belum dapat Gitu loh Siap Siap Nanti saya Tele Makasih Siap 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 Makasih Terima kasih Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada agak mau dia mesti maduang ada yang tapping tuh di bawah pak gugum dicariin ical pertanyaannya gak gitu pak etiopian kalender gak mau dia satu hijriannya pas hijrah bukan pas lahir ya itu makanya saya bertanya itu gak tapi masalahnya dimana pak masalahnya selalu menjadikan itu sebagai tolak ukur untuk apa memberikan pendapat pawahyuan itu masih turun setelah beliau wafat begitu pawahyuan turun setelah beliau wafat emang ada surat yang datang setelah 632 bukan 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 ada ada beberapa pendapat dari misionari itu begitu ada surat yang datang setelah 632 terus kenapa kita ngitung lahir lahir beliau pak kalau memang subahatnya di 632 bukan loh kok bukan yang begini maksudnya yang mereka tahu itu beliau itu meninggal 634 sedangkan di beberapa literasi dia meninggal itu 632 begitu jadi masih ada selisih 2 tahun jadi itulah yang jadi senjata mereka saya pernah diskusi sama mereka maka saya tanyakan saya hitung-hitung coba pegang fitur itu gak bisa bukan gak bisa gak ada gitu itu yang menjadi penasaran saya gitu iya iya pewahyuan itu bapak paham kan maksudnya masih ada surat yang turun masih ada ayat yang turun ayat apa yang turun di 634 633 pak oh saya kurang paham waduh terus lah bapak nanya sesuatu yang gak dipahami begini maksudnya bapaknya mau masuk islam ya ketidaksepahaman saya dengan urbat kristen itu dia selalu menarasikan bahwa penanggalan penanggalan Rasulullah meninggal dan hitungan masehi dan hijriah itu berbeda makanya saya tanyakan sama pihak muslim kenapa kok bisa begitu sedangkan kalau perhitungan muslim itu hijriah dia pakai perputaran bulan bukan matahari nah karena mungkin di Indonesia kita memang mengikuti pemimpin dimana di Indonesia itu pakai perhitungan semuanya masehi yang jelas-jelas memang mungkin miliki orang-orang kristen jadi dia apa menarasikannya begitu nah saya tidak percaya makanya saya tanyakan sama pihak muslim disini begitu itu saya rasa gini pak gini pak gini pak ini biar bapak paham ini saya jelasin sekali mudah-mudahan paham ya pak ya dari hitungan hijriah ke nabi muhammad meninggal itu ada berapa tahun tadi bang koras hitung berapa bang berapa tadi dari hijriah ke nabi muhammad meninggal ada berapa tahun tadi 15 ya berapa yang abang bilang ada hitungannya 1 tahun mundul ada 400 oh jadi gini hijriah itu kan 355 biasanya kalau masehi itu 365 jadi 1 tahun hijriah sama 1 tahun masehi itu kan selisihnya 10 sekarang kita lihat ini mau berapa nih yang diukur nih dari hijriah dan masehi itu adalah umur nabi ketika menjadi rosul kan gitu ya nah nah disitu dihitung tuh nah oke sampai situ berarti 10 tahun itu kurang lebih 100 hari berarti nah 30 tahun berarti 1 tahun 30 tahun berarti 300 hari udah hampir setahun nah beliau ini kalau kita pakai masehi makanya jangan dicampur hijriah sama masehinya kita pakai masehi aja dulu beliau lahir beliau lahir di 12 12 kalau pakai masehi nggak tepat gitu nah ini tunggu dulu kita pakai masehi makanya yang kita kita mau telur siran yang bapak bilang nggak tepat beliau lahir 28 September 12 12 rabyul awal 571 masehi 571 nah beliau itu mending itu pak itu yang saya bilang tadi ngapain kita ngitung lahirnya sementara kita kan mau ngitung ayat yang di ujung umurnya ngapain kita ngitung lahirnya pak paham nggak bapak sampai sini paham nah berarti paham ya berarti nggak penting dia lahir kapan tapi dia meninggal di 6 3 2 betul nggak betul nah ayat mana yang yang sampai setelah 632 ini pak saya termasuk orang yang tidak percaya ada ayat dulu setelah beliau meninggal tetapi orang-orang istri dan istri mengadakan ada kewahnya yang masih turun begitu pak nah iya yang iya yang barusan saya bilang pak surat anas itu terakhir turun itu sebelum 632 kalau bapak mau saya cari literatur saya bisa carikan pak al-anas wahyu terakhir itu turun di 632 setelah itu nggak ada lagi pak firman-firman wahyu-wahyu pak karena di salat jumat terakhir beliau kenapa pak saya sepakat kalau itu ya kalau mengenai wahyu terakhir turun silahkan itu bisa di surah lain bukan disitu ada di bukan yang salat yang itu itu surah terakhir surah terakhir dari susunan surah bukan wahyu terakhir ada banyak ulama yang menjelaskan bahwa al-yauma akmal tulakum dinakum nah itulah kesempurnaan selesainya wahyu semua itu semua sudah selesai pewahyuan karena semua sudah disempurnakan syariat sudah sempurna dan sebagainya jadi sebenarnya saya bingung dari pak agum ini yang mau dibahas tentang wahyu terakhir tetapi diambil dari kelahiran rasulullah terus tahun kelahiran di masehi maaf maaf bukan wahyu terakhir pewahyuan dianggap orang kristen itu masih turun padahal beliau masih sudah wafat begitu saya tidak masuk ke ayat atau apa saya hanya mengambil narasi mereka pewahyuan masih turun yaudah gak apa-apalah mungkin itu mereka kalau memang masih ada wahyu ya keluarkan saja karena apa namanya kata rasulullah la nabiya wala rasul la ba'di tidak ada seorang nabi dan tidak ada seorang rasul setelahku kalau masalah misal wahyu yang maksudnya adalah ilham pengetahuan itu bisa saja para sahabat menerima bukan wahyu sebagaimana nabi muhammad artinya pemahaman nah pemahaman yang dimiliki oleh para sahabat itu bukan yang baru tetapi memahami pelajaran Al-Quran gitu loh jadi pewahyuan itu sudah ada tetapi ilham namanya pengetahuan yang dimiliki oleh para sahabat dan lain bahkan bukan ilham namanya karomah karomah iya nah itu jadi itu beda pembahasannya tapi memang saya paham maksud mereka itu tujuannya sih bukan masalah itu masalahnya memang tujuannya bikin rancu aja mempermasalahkan contoh mengenai kelahirannya Rasulullah lahir yang dikatakan itu apa 4 tahun setelah wafat ayahandanya nah itu fitnahan yang sering dibuat kayak gitu kedua ini kan sekarang membahas tentang kelahiran tapi maksudnya tentang pewahyuan jadi enakan kita pembahasannya itu pak langsung aja ke fokus dalam hal apalagi berkaitan lintas agama yang berdalil aja gitu nanti agak repot juga loh kalau membahas tentang tahun ini kelahiran Yesus pun selisihnya beda-beda ada yang before Christ ada yang bilang 4 tahun sebelum atau sebelum masahi ada yang bilang bertepatan atau ada yang bilang 6 tahun penanggalannya itu nah itu seperti itu gimana coba ngitungnya oh itu terserah mereka kalau saya selamat ya sudah tapi yaudah lah kalau gitu ya intinya itu semua tidak ada masalah kecuali wahyu mana sekiranya masih ada 2 tahun wahyu itu mana wahyunya gitu kalau itu saya tidak tahu dan karena juga saya tahu bahwa wahyu terakhir adalah inas ya sudah berarti kita sedang membahas sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita permasalahkan hanya untuk pengetahuan umum karena masalah bulan juga kan di jaman nabi juga yang saya tahu itu ada bulan ramadhan 12 awal tapi tahunnya beda penamaan bulan itu sudah ada pak di kalender arab itu sudah memiliki penamaan penamaan bulan itu sudah ada penamaan bulan sesuai dengan iklim yang ada perhitungan mereka yang ada di kalangan bangsa arab begitu pak kalau yang tahun bulan soal soal itu maksudnya apa penjelasannya gitu nah penamaan penamaan bulan itu sudah ada makanya tahunnya ditentukan ya sesuai dengan peristiwa begitu pak ya kita sama-sama belajari lagi sejarah oke lanjut ayo jibril iya sepertinya subahatnya belum jadi ustad jadi mungkin perlu di matangkan lagi pak gugum pak gugum kalau nanya soal mukjizat boleh gak pak gugum boleh izin ya boleh minta tolong bang jibril siap izin ya siap siap bismillahirrahmanirrahim kalau saya bukan hostnya bisa gedein sendiri ya saya bukan hostnya bisa gedein sendiri ini ini gak tahu padahal moderator tapi gak bisa gede layar sama terima tamu juga bisa harusnya bisa gedein sendiri bentar aku aku atur dulu lanjut kayaknya lagi lagi error ini mukjizat tentang yesus memberi makan 5000 orang itu dari mana pak ya diserahnya sadis nanya dalil sadis jelas lembaga alkitab indonesia oke tb2 izin ya alfi ngambil penunjuk dulu ada gak ya ah cuman ada ini gak apa-apa izin nah disini kan perikop yesus memberi makan 5.000 orang disini bunyinya ketika kembali rasul-rasul itu menceritakan kepada yesus apa yang telah mereka kerjakan lalu yesus membawa mereka pergi menyendiri ke sebuah kota yang bernama Bethsaida tetapi orang banyak mengetahui lalu mengikuti dia ia menyerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan simak ya pada waktu hari mulai malam kedua belas murid itu datang kepada yesus dan berkata suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar untuk mencari tempat penginapan dan makanan karena disini kita berada di tempat yang terpencil dan blablabla ini kalau kita baca di bawah ini kan mujizat yesus memberi makan lima ribu orang dari lima potong roti dan dua potong ikan dan kejadiannya dikatakan yesus itu membawa murid-muridnya itu pergi ke sebuah kota yang bernama Bethsaida masih nyimak ya pak ya soalnya jaringannya ini posisinya ada di lukas pasal sembilan ayat ke sepuluh sampai habis butir ke sepuluh sampai habis sementara kalau kita lihat menurut Markus menurut Markus di perikop yang sama yesus memberi makan di meribu orang jelas ya ini kita baca runut gak ada yang bernama kota Bethsaida setelah yesus memberi makan lima ribu orang baru pas perikop yesus berdalam di air disini baru ditemukan lalu yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan berkatalah lebih dahulu keseberang ke Bethsaida berangkat nah pertanyaan alfi pak posisi kota tempat yesus bermukjizat memberi makan lima ribu orang ini dimana pak menurut persaksian lukas tadi itu tuh posisinya ada lagi sedang berada di kota Bethsaida gitu nah menurut ya menurut marcus setelah yesus bermukjizat memberi makan lima ribu orang baru yesus sama murid-murid itu berangkat ke kota Bethsaida berarti bukan di Bethsaida kalau pemahaman saya yang benar yang pertama pak oh lukas ya nah kan gini ini perikopnya sama nih di marcus pasal 6 perikop yesus memberikan lima ribu orang ini kalau kita baca runut ini kejadiannya bukan di Bethsaida karena pada waktu yesus mengadakan mujizat setelah yesus mengadakan mujizat baru yesus dan murid-murid itu bergerak ke kota yang bernama Bethsaida jadi posisi buku jizatnya itu dimana bermujizat iya di kota itu yang pertama di kota Bethsaida ya jadi setelah yesus bermujizat gini lalu dia dikatakan disini lalu yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat terlebih dahulu keseberang ke Bethsaida ini Bethsaida yang mana lagi pak saya kurang faham itu yang mana lagi karena yang saya tahu kota bukti bangsa karena menurut saya tidak bisa dan yesus itu besok yang sama tidak ada bedanya beda dengan sistem itu dia anggapnya juhan kalau saya tidak tetap dia adalah rusuk iya saya nanya bukan ketuhanan atau bukannya pak saya nanya posisi dia bermujizat memberi makan 5 ribu orang ini dimana gitu kota Bethsaida atau bukan kota Bethsaida lalu setelah dia bermujizat 5 ribu orang menurut Markus setelah dia bermujizat itu dia berangkat kota Bethsaida ini Bethsaida yang mana lagi bang alpha bisa di mute dulu bang noise bang maaf bang alpha alfi gak bisa mute orang makasih ini Bethsaida yang mana lagi jadi bingung alfinya iya berarti ada dua kota kalau begitu kalau menurut Markus ada dua kota ada dua kota Bethsaida ya mungkin dari Bethsaida dari Bethsaida ke Bethsaida oh aduh karena di Alkitab itu multi tafsir semuanya tapi saya gak pakai ini bukan tafsir ini paradigma kita menjalankan pola pikir posisi dia bermujizat menurut Markus itu bukan di Bethsaida karena setelah dia bermujizat itu Yesus itu kan ada mujizat lagi berjalan di atas air seperti kadal basilis itu kan ini warna hijau nah dia itu pergi sama murid-muridnya ke kota Bethsaida setelah dia bermujizat memberi makan 5.000 orang nah itu kan menurut Markus sedangkan Lukas mengatakan dia itu bermujizatnya di kota Bethsaida jadi benar Lukas daripada Markus ya oh iya oke makasih pak silahkan yang lain sekron kak Syirah stand by luar biasa oke ada lagi pak gugung sudah terima kasih pak saya hanya menanyakan itu aja jadi sekarang saya paham perbedaan antara hijriah dan masehi berupa istilah mutu sama literasinya artinya kawah yuan itu tidak lagi ada setelah beliau wafat narasi yang mereka bikin membuat saya tambah yakin bahwa perhitungan hijriah itu lebih tepat karena bulan lebih dekat dengan bumi itu aja sih selamat selamat malam iya selamat malam mantap mantap bagus pak gugung pak gugung kristian ya bukan bukan nasrani ya kristian ya saya bukan kristian saya nasrani kok bisa gitu ya kenapa emang enggak ya aku bingung aja kenapa enggak mau disebut kristen kenapa nasrani apa dulunya islam sejak kapan di dalam sejarah oh saya jangan membodohi diri saya sendiri apa ada nama kristen di dalam perlahan tidak ada enggak enggak ada benar ya sudah selesai oh gara-gara itu ya berarti oh enggak biar saya jelaskan sedikit tentang kota betse dan tadi oh boleh di kota di kontek di kontek Markus tadi atau Lukas tadi jelas bukan di dalam kota betse daya peristiwa itu tapi dekat agak atau agak jauh dekat agak jauh dari kota betse di tempat terpencil di mana di situ tidak ada rumah tidak ada tempat rumah makan jualan tapi dekat ke kota betse tapi di suatu tempat terpencil jadi dalilnya pak semua pengarang nih pak pengertian di di betse dan di dekat kita baca dulu kita baca dulu boleh enggak terpencil kita kita baca dulu dalilnya baru jelaskan boleh sebentar satu menit satu menit mungkin 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 izin menyampaikan terima kasih kepada bunda atika yang sudah menyumbang kepada bang kevin barusan terima kasih aduh iya bang samudera iya assalamualaikum terima kasih bunda atika bagi brils assalamualaikum alhamdulillah iya maaf iya oke baik lanjut ya kita baca dulu nanti pak tarigannya menjelaskan ya ini menurut lukas pasal 9 butir 10 ketika kembali apostol apostol itu menceritakan kepada Yahshua apa yang telah mereka kerjakan lalu Yahshua membawa mereka kembali menyendiri ke sebuah kota yang bernama Bethsaida tetapi orang banyak mengetahui lalu mengikuti dia mengikuti nih ia menerima mereka dan berkata kepada mereka tentang kerajaan Elohim dan ia menyembuhkan orang-orang yang memudulkan penyembuhan pada waktu malam datanglah ke 12 apostol itu kepadanya dan berkata suruhlah orang itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa atau ke kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan karena disini kita berada di tempat yang terpencil itu dia nah mereka berada di tempat yang terpencil tidak ada disitu rumah tidak ada penginapan tidak ada penjual makanan disitu maka disuruh makanya saya katakan dekat kota Bethsaida bisa saja setelah selesai itu Yesus pergi ke kota Bethsaida nya dari tempat yang terpencil itu jadi tidak ada kontradiksi disitu oke baik Pak Gugum ya ini posisinya dimana waktu dia bermusisat ini kok beda jawaban kalian sama Pak Teregen sudah saya bilang dekat kota bisa saja dibilang di Bethsaida tapi dia di tempat terpencil bukan dekat kota tapi di pinggiran kota yang agak terpencil banyak tapi ya yang tegas dong jawabannya gitu di Bethsaida itu bukan itu kan jelas tadi ini tempat terpencil tidak ada disini penginapan tidak ada hari sudah malam disitu tidak ada penjual makanan maka para rasul menyuruh Yesus supaya memerintahkan mereka pergi ke kota supaya mereka bisa beli makanan karena semua menahan para lapar bukan bukan di Bethsaida ya di tempat terpencil dekat kota Bethsaida bisa saja tempat terpencil itu tempat terpencil itu di Bethsaida enggak di Bethsaida enggak tempat terpencil itu iya bisa saja dibilang di Bethsaida seperti bapak kota tinggal di kota mana bapak ini 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 berarti bisa saja dibilang Bethsaida ya nah sekarang kita geser ke Markus tadi kan simple saya saya enggak bingung bingung gitu nah ini kan perikopnya nih kalau menurut Markus pasal 6 ini kan perikopnya nih dia bermujizat nih nah setelah dia bermujizat pada perikop setelahnya perikop Yesus berjalan di atas air ini orang itu baru bergerak ke Bethsaida iya bergerak dari tempat terpencil itu bergerak dia menuju ke kotanya ke tempat pemukimannya dari tempat terpencil itu sini 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 saja seperti itu kejadian sini sini gua bantu gua bantu jadi maksudnya gini loh itu tuh beseda yang yang dimarkus itu itu kabupatennya itu jadi dari beseda kabupaten ke beseda kota gitu loh iya ya seperti itu ya bisa mantap 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 harus dibantu airkor senatu waduh sebentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi ini posisinya di beseda atau bukan iya Bogor dengan kabupaten Bogor kan ada pinggiran kota Bogor di tempat terpencil masih terbasuk Bogor juga tapi dia udah tempat terpencil misalnya seperti itu di parung ada kata pinggiran ya disini kan jelas tadi dikatakan di tempat yang terpencil tidak ada disitu pemukiman tempat penginapan tidak ada disitu penjualan makanan minum 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 dulu pak ntar kering mulutnya gitu ini kan udah selesai mujizat nih memberi makan 5.000 orang kan baru bergeser ke keseberang kebeseda ini kan yang dilintasi laut pak bukan pemukiman loh nih kita lihat nih itu kan jelas tadi tempat terpencil lalu Yaswa bergerak mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat terlebih dahulu keseberang kebeseda ini posisinya beda pak seberang pulau itu kayak Surabaya ke Madura pak tuh nah aduh Surabaya Madura itu udah nyebrang laut lautan melalui laut ini kan keseberang nih keseberang nyebrang juga juga jelas jelasnya coba itu dari sebelum ini pak itu merah kebaka ini ini dia nyebrang pak bukan jalan kaki selangkah langsung beda kabupaten enggak lah ini nyebrang laut lupa nyebrang sungai pun kan harus naik perahu memang dulu udah ada jembatan sejak jembatan jembatan Madura itu kan udah ada kocok kocok kayak mana kan harus perahu nyebrang sungai dulu belum ada jembatan sebelum sebelum perikop ini dia udah bermujizat gak sebelum perikop yang dia berjalan di atas air dia udah bermujizat gak ngasih orang makan 5000 orang ngasih makan 5000 orang itulah mujizat nah sebelum dia berjalan di atas air kan sebelum dia berjalan di atas air iya ini kan perikopnya nih Tuhan berjalan di atas air itu kan mujizat nih nah ini kan di atas ini kan udah bermujizat nih nah baru mereka geser kan ke kota dengan cara menyebrang ke kota Bethsaida nah ini Bethsaida mana lagi jadi tadi kan di kontek ini ini ayat mana yang kamu baca ya kan kitab nih versi kukus eh Markus tadi Lukas kan tadi iya iya tadi Lukas tadi Lukas kan sudah jelas mengatakan bahwa ada di tempat terpencil di daerah Bethsaida tapi dia di tempat terpencil bisa aja tempat terpencil itu nyebrang sungai kan begitu oke tapi terbak di Bethsaida juga wah kacau baru setelah melakukan baru Markus menyatakan setelah melakukan mujizat itu selesai setelah dia memberi makan lima ribu orang tentu dan dia dan para murid pergi juga enggak terus-terusan di situ berangkat dia menuju ke kota ke kota Bethsaidanya tadi mereka berada di tempat yang terpencil ketika kembali ketika kembali mereka ya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan lalu Yesus membawa mereka pergi menjirik menjirik ke sebuah kota yang bernama Bethsaida sudah pergi ke kota yang bernama Bethsaida ini kan baru terjadi ke bawah mujizatnya benar enggak membawa mereka menyendiri ke sebuah kota yang bernama Bethsaida baru mujizatnya terjadi ke bawah di kota Bethsaida oke baik sekarang kita kritisi pernyataan Markus tadi di Lukas enggak ada kata menyeberang soalnya hati-hati disini enggak ada menceritakan tentang menyeberang ke kota Bethsaida enggak ada menceritakan tentang pergi ke kota Bethsaida dulu coba baca apostolos apostolos itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepada mereka semua yang telah mereka kerjakan lalu Yesus berkata nih disini kepada mereka marilah menyendiri ke tempat terpencil dan berserat sejenak sebab memang begitu banyakkan orang yang datang dan pergi sehingga mereka sehingga makan pun tunggu ini agak blur sehingga makan pun mereka tidak sempat lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil ini kan nah udah ini kan terjadi nih mujizat berangkat mereka ke tempat terpencil baru terjadi mujizat lalu ini Yesus segera mendesak muridnya naik perahu dan berangkat terlebih dahulu ke seberang ke kemana ke terminal coba selesaikan baca yang tadi jangan lompat lompat 2 bits ini bapak lah yang bacain pak tolong pak kalau gitu coba kamu selesaikan baca dulu itu coba coba bapak yang bacain pak aku udah ulang-ulang soalnya baca yang bagian disini coba selesaikan baca begitu coba coba lanjut yang 32 tadi lanjut lanjut lalu coba bapak yang bacain coba iya aku gak nampak aku bacanya dari sini bapak bapak punya itu gak punya kitab gak disana bebel coba dibaca sendiri disana alkitabku basa karo gak basa di desa gak apa terjemahin aja nanti kan bapak bisa basa indonesia nih bapak bukan orang barat baca alkitabku basa daerah enggak aku udah 10 kali baca-baca yang ini tuh gitu coba coba bacalah supaya jelas jangan takut kali pak disini kan ada pembatas perikop atau gak diakui lagi nih pembatas perikop ini anda yang menyewal anda pula yang bertanya itu tadi dulu selesaikan coba supaya supaya jelas bagi anda baca dulu bapak lah yang bacain ayolah coba ini saya dekatin lagi nih saya dekatin lagi nih 32 lalu coba lalu berangkatlah mereka ini saya aja kelihatan ini pak dengan perahu menyendiri ke tempat yang terminal eh terpencil ya pada waktu ini minta disuruh baca habis sustet coba lanjut pada waktu mereka bertolak banyak orang melihat dan mengenali mereka dengan mengambil jalan darat bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka ketika mendarat Yesus melihat orang banyak berkerumun maka tergerak tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti kambing atau domba yang tidak mempunyai gembala lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka ini saya nyeritain dongeng ini ya pada waktu hari mulai malam datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata tempat ini terpencil dan hari mulai malam suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sekitar sini supaya mereka dapat membeli makanan diri bagi diri mereka namun jawabnya kamu harus memberi mereka makanan kata mereka kepadanya haruslah kami pergi membeli rot sari roti seharga 200 dinar untuk mereka makan ia berkata kepada mereka berapa banyak sari roti yang ada padamu cobalah periksa di domaret masih ada enggak sesudah mengetahuinya mereka berkata 5 roti dan 2 ikan lalu ia menyuruh mereka mengatur semua orang duduk berkelompok di atas rumput hijau mereka pun duduk berkelompok-kelompok ada yang 100 ada yang 50 orang setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu ia mengadah ke langit dan mengucap syukur lalu memecah mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya menyajikannya kepada orang-orang itu begitu juga ia membagikan kedua ikan itu kepada mereka semua lalu mereka semuanya makan sampai kenyang kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh dan sisa-sisa ikan yang ikut makan roti itu ada 5 ribu orang laki-laki lalu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu keseberang ke Bethsaida berarti masih mau menuju Bethsaida ini masih mau menyebrang gitu loh masih mau ke Bethsaida apanya di Lukas nah di Lukas nah kalau di Lukas ketika kembali berapa 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 yang telah mereka kerjakan lalu Yesus membawa mereka pergi menyendiri menyendiri ke sebuah kota yang bernama Bethsaida loh ini sudah di Bethsaida berarti ini ya begitu ya tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia kok kok tidak sama dengan ayat yang tadi itu kan ceritanya sama loh padahal itu itu seperti saya katakan tadi tempat itu terpencil bukan di tengah-tengah kota tapi agak terpencil di seberang sungai dari kota Bethsaida masih termasuk wilayah kota Bethsaida tapi terpencil tapi terpencil mengenal Yesus karena kerinduan mereka terhadap Tuhan Yesus jadi setelah terjadi bujijat itu tentu juga Yesus pergi dari tempat itu jadi Marcus mengatakan apa Lukas tadi mengatakan mereka pergi lagi ke kota Bethsaida ke kota Bethsaida maksudnya ke kota Bethsaida begitu dia kawan tidak ada kontradiksi di situ tidak ada di situ tidak benar yang jelas peristiwa itu bujijat memberi makan 5.000 orang dengan 5 keping roti dan 2 ekor ikan itu peristiwanya jelas dan nyata 2 rasul yang menuliskan walaupun dengan kalimat kata-katanya yang tidak precis identik tapi tidak ada kontradiksinya jelas kawan iya pak hampir hampir jelas assalamualaikum 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 Ya, Sir Alfi kalau butuh, Alfi jual nih, Sir. Dua butirnya Rp. 3.000. Aduh, gak mempan kalau saya, kalau pakai paramek sekarang. Harus beli selompak, langsung minum satu kali, langsung tahlilan malamnya. Masya Allah. Mantap, Pak Jisan. Walaupun saya gak paham, ada effort keren. Mas Pak Tarigan pendeta kah? Enggak, saya cuma biasa. Jemaat mingguan, setiap hari, atau tahunan? Ya. Saya jemaat Kristen, pengikut Kristus. Jemaat biasa. Saya bukan sekolah teologi, bukan pendeta, enggak. Kalau kami, orang Kristen ini, paham semua isi kitab kami. Walaupun kami jemaat biasa, kami memahami. Enggak mesti orang-orang yang sekolah teologi yang paham malkitab. Semua jemaat, kami semua jemaat, orang Kristen, memahami isi alkitab kami. Begitu. Berbeda dengan kelihatan. Belum tentu ustaznya pun memahami Qur'annya, kan. Apalagi jemaatnya. Aduh. Jauh-jauh panggang dari api, ya kan. Secara ustaznya saja, enggak semua memahami Qur'annya. Apalagi jemaatnya. Tapi kalau orang Kristen itu, tidak hanya pendeta, tapi semua jemaat juga memahami isi kitab. Tidak jadi ngomong, saya jadi cekukan ini. Lanjut, Saralif. Aduh, jadi cekukan saya. Enggak, gini, Pak. Apa yang Anda pahami ketika Yesus berkata bahwa itu tertulis di, sebentar ya, Yohanes 8. Gini kata Yesus. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Nah, kenapa Yesus berkata demikian, Pak? Aduh, ya Allah. Kok jadi cekukan saya, ya? Kenapa ini? Menurut hukum Jahudi, kesaksian itu harus disaksikan peristiwanya lebih dari dua orang. Ya. Yesus mengatakan, walaupun aku bersaksi tentang diriku sendiri, tapi itu adalah benar. Kenapa? Karena dia berasal dari Allah. Karena dia anak Allah. Karena dia Tuhan. Tapi kalau umat Jahudi, rakyat Jahudi biasa, kesaksian satu orang tidak bisa diakui kalau tidak ada saksinya lebih dari dua orang. Itu menurut hukum. Menurut hukum Indonesia pun seperti itu. Jadi, seperti kesaksian Muhammad, di dalam Jahudi tidak diakui itu karena tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui. Begitu. Jadi, karena dia Tuhan, maka kesaksiannya itu benar, gitu ya? Ah. Itu dia mengetahui. Karena dia tahu berasal dia ada di mana, gitu. Kesaksian ku. Benar. Iya, iya, iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tarigan atas jawabannya. Nah, kita buka mundur sedikit. Mundur sedikit ya. Yohanes 5.31 Di sini dikatakan sebentar. Kata Yesus. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksian ku itu tidak benar. Loh, gimana jadi? Jadi, itulah saya katakan tadi, menurut hukum Jahudi, kalau kesaksian seseorang menyatakan kesaksian dirinya sendiri, itu tidak menurut secara hukum. Secara hukum itu tidak diakui. Ini, secara hukum Jahudi. Ya, tadi katanya benar, Pak. Hah? Tadi kan sudah bilang, kesaksiannya itu benar, kata Bapak. Iya, semua perkataan Yesus itu benar. Jadi, kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri, kesaksiannya itu benar atau tidak benar, Pak? Iya, semua kesaksian Yesus tentang dirinya adalah benar. Berarti ketika dia berkata kesaksiannya tidak benar, berarti tidak benar. Ah, coba begini ajalah. Supaya jelas bagi Anda, kita baca perikop itu. Kita baca, baca, silahkan. Nah, kesaksian Yesus tentang dirinya, Pak. Kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri, perikopnya. Perikop, di mana nanti perbedaan daripada yang apa yang dimaksud Yesus itu, jelas di situ. Kita baca dari perikop. Dari judulnya, baca. Mulai dari judulnya, baca. Nah, kesaksian Yesus tentang dirinya. Sama aja, itu kesaksian kepada dirinya, Pak. Kan tadi Bapak katakan, kesaksian Yesus tentang dirinya itu benar. Berarti kalau Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar, berarti pernyataan ini tidak benar, gitu kan? Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Berarti dalam hal di sini, Yesus tidak dengar dirinya, dia tidak dirinya sendiri yang bersaksi. Lah, jika bersaksi tentang dirinya sendiri, gimana sih orangnya lagi ngomong gitu kok. Oke, makanya kita baca dari atas, apa maksud kalimatnya itu, kawan? Wah, kalau dari atas, di atas, kalau dari atas, lebih cepat, terbongkar kedokmu, nggak usah takut. Nggak, nggak apa-apa. Supaya jelas. Mau dari mana bacanya? Dari judul-judul perikopnya dari atas, judulnya kesaksian Yesus tentang dirinya, Pak. Itu tuh. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Coba baca. Nah, udah dibaca tadi di sini. Alah, bacanya kok. Satu ayat. Yaudah, mundur sedikit ya dari 30. Nih, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak dapat, tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Begitu, Pak. Ya Allah, suruh baca terus. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Gimana jadi? Kalau Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, maka kata Yesus kesaksiannya tidak benar. Benar enggak, Pak? Coba, coba, coba baca mulai dari awal, dari awal, dari, 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 dari... Pak, ini loh, poinnya di sini. Jangan ngerjain saya terus. Enggak. Dengerin, Pak. Ini kata Yesus. Yesus bilang, Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ini pernyataan Yesus benar atau enggak benar, Pak? Benar. Yaudah, kalau benar berarti kalau Yesus bersaksi tentang dirinya, berarti enggak benar kalau gitu. Kesaksiannya di situ, kesaksian apa yang dimaksud di situ supaya jelas? Kesaksian tentang dirinya sendiri, Pak. Kesaksian yang pertama tadi yang Anda bacakan di ayat lain, dan kesaksian di situ, maksudnya kesaksian tentang apa? Kesaksian tentang dirinya sendiri? Bapak ini? Kesaksian dirinya dalam hal apa? Kan gitu. Tentang dirinya sendiri. Kalau dia itu manusia. Dalam hal apa? Coba, coba. Yaudah. Dari atas. Ya, ini tentang dirinya sendiri, Pak. Dia itu manusia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Gimana sih? Makanya dia katakan, sekarang saya tanya di poin tiga satunya, Pak. Bapak kalau ada Bible, Bapak sambil buka aja, jelaskan ke sini. Bapak baca, jangan nyuruh saya terus. Kesaksian saya. Yesus menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa dan dirinya sendiri. Dari dirinya, dirinya sebagai manusia, dia tidak bisa berbuat apa. Tapi kalau dari dirinya sebagai anak Allah, kuasa Allah diberikan, kuasa Allah yang ada pada dia, dia bisa merobak dunia. Waduh, kok malah jadi merobak dunia? Nah, itu lah. Mau direnovasi. Pak, ini loh, poinnya ke sini, jangan bawa-bawa dunia lah. Ketika Yesus berkata, bersaksi tentang diri sendiri Yesus, maka kesaksiannya itu tidak benar, itu benar atau tidak benar, Pak? Pernyataan Yesus ini. Ini, maksudnya ini, ini kan kesaksian di pengadilan akhirat, yang ini, yang ini, yang ini. Bukan, bukan kok di akhirat gimana? Jadi lupa ke akhirat, ya. Kesaksian waktu penghakiman. Ini kenapa jadi ada dua parah, Meg? Waktu penghakiman. Coba yang tadi, yang tadi kesaksian waktu apa? Ini kesaksian waktu penghakiman. Kalau di kehakiman itu, Bersaksi, Berhak saksi tanpa ada disaksikan orang lain, dalam penghakiman, dihakimanapun itu, itu tidak bisa, tidak dibenarkan. Berbeda dengan, aku bersaksi dengan diriku sendiri, maka benar apa yang ku katakan. Coba apa, dari mana tadi? Ini kesaksian tentang penghakiman, penghakiman, itu kan penghakiman. Bukan, bukan kok penghakiman, Pak. Disini kan Yesus bilang sebelumnya. Itu penghakimi. Aku tidak dapat, aku menghakimi. Enggak, enggak bapak baca itu, menghakimi. Aku tidak dapat, berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak dapat menuruti, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Ini ngomongin lagi di dunia, apa di hari penghakiman nanti, Pak? Itu saat menghakimi, saat menghakimi. Iya, di dunia apa nanti, di akhirat, Pak, ini, Pak? Iya. Di dunia apa orang dia mengaku sebagai diutus? Penghakiman Yesus itu di akhirat. Saat dia menghakimi, maka dia tidak diri dia sendiri, tapi dia bersama-sama dengan malaikat, bersama-sama dengan Allah Bapak. Itu. Nah, oke. Dirinya sendiri saat menghakimi. Ini jadi kemana-mana. Kalau di penghakiman itu, di dunia ini pun, kalau di penghakiman itu, ada kesaksian orang tanpa di, ada saksi nyata, dua orang itu tidak berlaku. Makanya ini berbeda tadi tentang yang tadi, yang awal tadi, mana tadi? Aku anggap. Enggak sabar, pengen yang benar. Oke. Sekarang poinnya kembali. Ketika Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Pernyataan Yesus ini benar atau tidak benar, Pak? Benar. Yaudah, berarti kalau Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, maka kesaksiannya itu tidak benar, ya Pak, ya? Iya. Artinya kalau dalam penghakiman, dia bersaksi tentang dirinya sendiri, bukan ke orang lain, bukan bersaksi kepada dirinya sendiri, Pak. Akhirnya saya katakan, konteksnya itu berbeda. Waktu menghakimi ini, konteks saat penghakiman, penghakiman tahu. Itu jelas di atas konteks saat penghakiman. Oke. Ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ini penghakiman atau ketika dia di bumi, Pak? Saya alif. Saya izin turun ya, pusing saya, dengerin. Jujur pusing saya, dengerin ini. Jadi, izin turun dulu. Siap, siap. Mau nyari siapa? Anu Alfa Maret, ataupun masih buka mungkin. Ya udah, kita udahin aja kalau enggak tema ini. Ini tinggal Panadol, Oskadon, belum keluar ini. Makanya, kalau manusia tanpa roh kudus itu, selalu setiap hari makan bodrek Panadol. Gitu. Kok malah jadi roh kudus jadi bantalan? Yalah. Orang dia mikirkan framing, mikirkan bagaimana menghujan, mikirkan bagaimana kebencian, bagaimana memusnahkan orang lain. Itu di pikirannya. Bagaimana enggak harus makan bodrek Panadol? Ya, jadi menurut Bapak, kalau Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, kesaksiannya itu tidak benar, itu benar ya, Pak? Kalau di penghakiman itu, Yesus tidak bersendiri, tapi dengan malekat-malekatnya. Berdengan Allah, Bapak juga, dia ikut menghakimi, bukan dengan dirinya sendiri saja. Pak, Pak, ini kalimatnya dong pahami, Pak. Kalau aku, Yesus, dengerin Pak bunyinya nih, Yesus bersaksi tentang diri Yesus. Makanya, Yesus, Yesus, kalau aku menghakimi terhadap kesaksianku sendiri, maka itu tidak berlaku. Kok itu menghakimi sih? Kok itu maksudnya? Begini, Pak. Kalau saya hakim, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksian saya sendiri itu tidak berlaku, kenapa Anda malah jadi merubah ayat Pak? Misalnya, Bapak terdakwa, kayaknya nggak bisa baca deh, suruh baca dulu. Kesaksian saya sendiri, itu tidak berlaku, tidak benar. Pak Tarigan bersaksi tentang diri Pak Tarigan. Kesaksiannya itu tidak benar. Gitu loh. Kalau saya hakim, saya hakim, saya ya, misalnya kan, saya seorang hakim, saya menghakimi Bapak dengan kesaksian saya sendiri. Boleh nggak? Bisa, Pak. Kok malah jadi ke situ? Boleh nggak? Apa Anda memutuskan perkara tanpa ada alat bukti? Makanya, saya nggak boleh menghakimi atas kesaksian saya sendiri. Ya, itulah Yesus. Yesus nggak bisa memutuskan sendiri, harus sesuai instruksi dari Bapak yang mengutus dia. Jadi, makanya Yesus kemakan. Kena, Ustaz. Kena dia. Saat menghakimi, seorang hakim, untuk menghakimi terdakwa, tidak boleh kesaksian hakim itu sendiri untuk menghakum terdakwa. Paham? Kalau Yesus itu menghakimi itu dari dirinya sendiri atau dari Bapak yang mengutus dia? Ya. Kalau Yesus menghakimi, karena kuasa Bapak dari? Kuasa dari mana? Kuasa dari mana? Kuasa dari Bapak yang diberikan kepadanya. Ya, iya. Itu benar. Artinya, Yesus ini tidak boleh arogan, harus mengikuti petunjuk Bapaknya. Setuju? Ya. Iya. Petunjuk Bapaknya. Allah tidak pernah memberikan petunjuk kepada Yesus. Karena Yesus sendiri, apa yang dikatakan Yesus adalah perkataan Allah. Perkataan Yesus itu adalah perkataan Allah. Sudah mulai. Mana sih? Nih. Pak Tarigan. Ah. Anda kan tadi minta yang versi yang lainnya, yang kesaksiannya benar. Ah. Benar nggak? Ini saya bukain. Nih. Ya. Saya baca dari sebelumnya. Kata orang-orang parisi kepada Yesus, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Kata mereka. Hmm. Nah. Tapi Yesus jawab. Jawab Yesus kepada mereka. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Nah. Di sini. Pertanyaannya. Kenapa orang parisi itu mengatakan begitu? Baca dari atas. Kok malah jadi ke situ? Karena dia orang parisi tahu. Untuk menjawab itu, kenapa orang-orang parisi itu menyatakan demikian? Engkau bersaksi tentang diriku sendiri. Saya baca. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Iya. Nah, ini kata Yesus kan. Tapi dibantah oleh orang parisi. Engkau bersaksi tentang dirimu sendiri, kesaksianmu tidak benar. Kata orang parisi. Luh, kata Yesus, malah bilang, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Lah, di sini Yesus bilang malah, Yesus mengaku bersaksi. Kesaksian Yesus di situ? Pertanyaannya, apa kesaksian Yesus di situ? Bersaksi tentang dirinya sendiri, Pak. Iya, coba bacakan. Apa kesaksian Yesus tadi di situ, di atas? Iya, bersaksi tentang dirinya sendiri. Iya, akulah. Coba-coba baca. Akulah. Iya, terang dunia. Bersaksi tentang dirinya sendiri, Pak. Akulah terang dunia. Siapa yang berjalan di atas aku, dia tidak dalam kegelapan. Datang kepat orang parisi yang tidak percaya, yang bebal, yang hatinya batu-batuan, membatu, menyatakan, kalaupun engkau menyatakan dirimu adalah engkau Tuhan, engkau anak Allah, tapi itu keperkataanmu sendiri, tidak benar itu kata orang parisi itu. Yesus menyatakan, apa yang kukatakan ini adalah benar. Eh, kok merubah kalimat Yesus? Kan Yesus bilang, ini kesaksian Yesus. Dengerin, Pak. Dengerin. Kesaksian Yesus tentang diri Yesus. Itu pernyataannya. Di Yohanes 8.14, aduh, kata Yesus, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Di Yohanes 5.31, walaupun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku tidak benar. pertanyaannya, kesaksian Yesus tentang dirinya benar atau tidak benar? Itu saja, Pak. Oke, kesaksian Yesus tentang dirinya bahwa dia adalah terang, dia adalah Tuhan, dia adalah anak Allah, itu adalah benar. tapi, kalau kesaksian Yesus dalam menghakimi, dalam menghakimi, Yesus menyatakan, dia tidak boleh menghakimi kalau hanya saksi dari dirinya sendiri, hanya kesaksian dirinya sendiri. Bukan menghakimi, Pak. bersaksi tentang dirinya sendiri. Bersaksi tentang dirinya sendiri. Ingat, Pak, kalimatnya. Bersaksi tentang dirinya sendiri. Konteksnya berbeda. Tadi pertama, Yesus mencatatkan, Akulah terang. Akulah terang. Siapa yang berjalan di dalam aku, maka dia tidak hidup dalam gelap, tapi, melainkan, dia hidup di dalam terang. Akulah jalan menuju Bapak. Tidak ada seorangpun yang sampai kepada Allah Bapak di sorga, kecuali melalui aku. Itu kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Dan itu adalah benar. Walaupun itu perkataan dari dirinya sendiri. Karena itu adalah firman. Ustaz Alif, boleh saya ini Ustaz Alif, kayaknya dia tidak mengerti. Aduh, ya ampun payah saya juga ini. Aduh, saya lagi filek pula ini. Gini Pak Tarigan, ini saya berbicara bulu ketek Pak Tarigan. Pak Tarigan, gini, yang dibawakan oleh Ustaz Alif, saudara saya tadi, adalah Yohanes 5, pasal 5, ayat 31, dengan Yohanes pasal 8, ayat 14 ya Pak ya. Baik, perikopnya Yohanes pasal 5, ayat 31, kesaksian Yesus tentang dirinya. Itu, betul ya? Betul. Benar ya Pak? Baik, pintar sekali Pak Yohanes. Naib, pintar sekali naib. Baik, saya kontak terus ke ayat 31. Ke ayat 31, perhatikan kalimat saya benar-benar Pak Tarigan. Kalau aku bersaksi, ini red line di Injil saya ya, ini perkataan Yesus langsung. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksian ku itu benar. Ya, betul. menurut Yohanes. Baik. Saya ulangi lagi kalimat bahasa Indonesia-nya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksian ku itu benar. Benar begitu? Benar. Baik. Sedangkan di dalam Yohanes pasal 8, ayat 14, dengan narasi dari... Yang di Yohanes 5, 3, 1 itu, kesaksiannya tidak benar. Oh, baik. Mohon maaf, mohon maaf. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksian ku itu tidak benar. Sampai kacamata saya blepet ini. Baik. Itu yang dimana? Jelaskan dulu. Itu Yohanes. Yohanes pasal 5, ayat 31. Ini perikobnya. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Perikobnya. Baik. Saya bacakan ulang ya. Kacamata saya baru saja ngabut. Ya. Pasal 5, ayat 31, Yohanes. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksian ku itu tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Not. Di situ. Baik. Sedangkan di Yohanes 8, ayat 14, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksian ku itu benar. Yang dikontar oleh saudara saya, Pak Alif, bagaimana bisa Anda mengatakan ini berbeda? Sedangkan dalam konteks sama mengenai kesaksian tentang dirinya sendiri. A yang satu mengatakan tidak benar. B mengatakan benar. Yang mana yang harus dipegang? Apakah Yohanes pasal 5, ayat 31, atau Yohanes pasal 8, ayat 14? Yang mana? Silahkan. Begini. Yohanes pasal 8, ayat 14, menyatakan bahwa siapa diri Yesus? kesaksian Yesus itu tentang siapa diri Yesus. Aku adalah terang. Aku adalah seperti hal sama dengan Yohanes 14, ayat 6. Aku adalah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang sampai kepada Allah, Bapak, kecuali melalui aku. Itulah kesaksian Yesus. Pak Tarigan, Pak Tarigan, mohon maaf sekali kalau saya potong. benar. Oke, tunggu dulu, tunggu dulu. Baik, baik, silahkan Pak Tarigan. Tunggu dulu, saya jawab dulu. Boleh, boleh. Yohanes 5, ayat 31, itu konteks menghakimi. Kalau di konteks menghakimi, saat Yesus menghakimi Anda, menghakimi saya, kalau kesaksiannya, kesaksian seorang hakim, saksinya hanya dirinya sendiri, maka putusannya tidak berlaku. Baik, sudah. Kalau menghakimi, beda konteksnya, kawan. Kalau di dalam menghakimi seorang hakim, dia memutuskan perkara, saksinya dirinya sendiri, itu tidak sah secara hukum. Jadi, begitu dia beda konteks, kawan. Jangan kalian kutip-kutip satu-satu potong ayat. Sudah saya bilang, tali pun ini kalau dipotong-potong kayak taik kelihatan, gitu. Jangan dipotong-potong. Tapi, pahabilah konteks itu. Apa? beda konteks yang satu dengan konteks yang lainnya. Jangan kalian melihat mencari negatif. Carilah firman Tuhan yang positif. Kalau kita belajar tentang firman Tuhan, pikiran anda harus dulu positif, jernih. Sudah, pikiranmu baru kau belajar tentang firman Tuhan supaya setan setan hibis tidak merasuki pikiran anda. Sudah, Bapak. Sudah. Sudah. Sudah narasinya. Sudah. Sudah. Dimanakah yang menyatakan Yohanes 5.31 ini tentang penghakiman, Bapak? Udah, di situ menghakimi dimana kata menghakimi Bapak? Baik, saya sudah membaca Bapak-Bapak. Bapak, boleh saya berbicara sebentar? Bapak, sabar, Nai, sabar, sabar, sabar. Tidak ada yang kejar Bapak. Baik. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberkannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes yang ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun, aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang aku kerjakan sekarang dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapak yang mengutus aku pertanyaan saya ketika Yesus yang anda narasikan beri hal penghakiman sedangkan ini memberitakan mohon maaf sampai beliput saya memberitakan tentang kesaksian dan cahaya yang dibawa oleh Yohanes pertanyaan saya ini sama-sama membicarakan masalah keterangan yang dikonter ke dalam Yohanes pasal 8 N14 pertanyaan saya yang dibawa oleh Ustadz Alif tadi ketika di Yohanes 5 31 mengatakan tidak benar Yohanes 8 14 menyatakan kesaksian itu benar baca ayat selanjutnya jangan ngabrut kemana-mana pertanyaan saya yang manakah yang harus kita pegang Yohanes 5 31 atau Yohanes 8 14 dua-dua harus dipegang baik sebentar Bapak tarikan jangan ketika keduanya berbeda konteks tapi penyampaiannya sama bagaimana memegang sesuatu yang ambiguitas di dalam kitab suci tidak ada di situ kontradiksi sudah saya katakan di Yohanes 8 ayat berapa tadi ayat 14 iya benar itu kesaksian Yesus tentang dirinya siapa dirinya Yesus mengatakan Yohanes 5 juga kesaksian Yesus tentang diri tentang dirinya sendiri Bapak Yesus menyatakan akulah jalan kebenaran dan hidup tidak orang sampai Yesus mengatakan akulah terang barang siapa yang berjalan dia hidup dalam terang Yesus mengatakan siapa padahal Bapak Bapak Tari kalau di Cohanes 5 31 tadi itu adalah dalam hal menghakimi dalam hal menghakimi maka Yesus tidak boleh bersaksi hanya sendiri tidak ada saksi yang menghakimi tidak boleh dari sendiri Bapak Bapak Tarigan sebentar Bapak Tarigan ini saya kayaknya harus ngegas tadi saya mengejanya seperti saya mengeja kepada anak TK sedangkan di Yohanes pasal 5 31 tidak ada seperti yang Anda sampaikan barusan yang bersaksi tidak boleh bersaksi sendiri dimana ayatnya Pak tolong tunjukkan saya saya buka Anda ini dari tadi saya bawa Anda ngegas menghakimi tadi baik tolong tunjukkan ayatnya kepada saya saya lagi makan itu tadi Bapak sudah tunjukkan dalam hal menghakimi saya sudah membicarakan saya sudah membaca kepada Anda tidak sesuai dengan apa yang Anda konter Anda narasikan dimana ayatnya biar saya buka kalau memang ada saya tutup akun turun di komal dimana cepat itu sudah jelas tadi dimana jelasnya tolong jelaskan kepada saya dalam hal menghakimi coba baca konteks itu konteks perikobnya sama di situ Pak Yohanes 5 itu yang 31 perikobnya apa itu Pak Bapak tahu enggak kesaksian Yesus tentang dirinya dalam hal menghakimi enggak ada hal menghakimi Bapak enggak ada jangan enggak 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 Bapak saya sentilah Tuhan Bapak nanti tentang dirinya dalam hal siapa enggak ada Bapak enggak ada Bapak jangan Bapak tambahin saya sentilah Tuhan Tuhan Bapak jangan Bapak tambah tambahin saya sentilah Tuhan 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 tadi saya berbicara santai supaya Bapak bisa mengkonter bisa mencerna bahasa saya ini kayaknya seperti harus seperti orang debat saya hari ini ya naik sebelum saya kasih Anda mengatakan disitu perikopnya jelas Bapak kesesian Yesus tentang dirinya sendiri enggak usah Bapak tambahin iya perikopnya oke tapi konteks dia kan dalam hal menghakimi tidak ada konteks dalam hal menghakimi saya sudah membaca dari awal dan satu ayat diatasnya sebentar Bapak sebentar Bapak sebentar Bapak baik sebentar Bapak sebentar ada yang mencer Bapak baik ini ini biar saya jelas sabar 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 sebentar jangan kamu baca judulnya saja sabar sebentar ini sudah baik Bapak sebentar 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 sabar yang saya baca panjang tadi sebentar dulu kerasukan setan memang baik ketika saya kerasukan setan ini tolong bimbing saya dengan bahasa roh kudus bapak sudah baik tolong dijelaskan yang saya baca panjang tadi itu di pasal mana yang sampai saya baca panjang sekali itu di pasal mana saya ambil apakah itu narasi saya apakah itu narasi saya saudara tadi gan tiga itu ada konteks menghadimi tadi itu di pasal mana yang saya baca tadi mulai baca saya lupa tadi pasal itu di pasal mana di pasal mana sebentar dulu apakah di yohanes 5 ayat di yohanes 5 atau di yohanes 8 yang saya bacakan yang sebelum ayat 31 tadi mulai ayat 27 baik yang saya bacakan panjang tadi di pasal mana yohanes 5 atau yohanes 8 semua yang saya bacakan yang tadi yang berurutan panjang sekali yang saya bacakan itu di yohanes 5 atau yohanes 8 johanes 5 anda bapak bacakan johanes 8 juga tadi bapak bacakan semua dimana 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 yang panjang itu yang saya bacakan dimana yang saya panjang bacakan ketika memang anda sudah paham alkitab anda tolong bimbing saya dengan bahasa roh kudus ketika anda saya kurang paham juga yang mana dimana ya dia johanes 5 yang saya bacakan panjang tadi dimana yohanes 5 atau yohanes 8 johanes 5 terus dimana situ tentang kesaksian menghakimi yang johanes 8 kalau yang tentang menghakimi dia johanes 8 jangan bapak balik balik bapak saya sentil nanti johanes johanes menyatakan yesus tentang siapa dirinya kubilang kalau di johanes 8 itu menyatakan hal menghakimi dimana bapak dapat itu tadi bapak bilang yang johanes 8 tentang kesaksian dia terang yang johanes 5 menghakimi yang mana yang benar ini pendengaran bapak yang salah itu pendengaran disini banyak yang mendengar pendengaran bapak yang salah itu jadi bapak begini baik akhirnya menyual yang enggak enggak karena bapak sudah terpojok apa yang telah saya apa yang sudah saya jelaskan baik baik tolong jelas baik baik bapak tolong baik jelaskan jelaskan kepada si tentang diriku sendiri maka kesaksianku itu tidak benar yohanes 8 m14 biarpun bersaksi tentang diriku sendiri namun kesaksianku itu benar sama-sama membicarakan kesaksian disini pak tidak ada kata-kata lain yang ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangkan disini sama-sama yesus mengatakan oh alai ters disini bapak tidak benar bapak ini sebentar bapak sebentar jangan nanti nafas dulu apakah ayat kedua ayat ini ambivalen ambigu kontradiksi atau similari silahkan bapak tidak ada kontradiksi itu sesuai konteksnya saya sudah membaca konteksnya sama-sama kata-katanya pun sama tidak ada yang dikurangi-kurangi ditambah-tambahi konteksnya ketika bapak mengatakan yohanes 8 tadi untuk terangnya yesus sedangkan yohanes 5 tentang kesaksian sudah saya bacakan tadi yang panjang tadi yohanes 5 yang masalah cahaya yang pada ada pada diri yohanes pembaptis bapak mengatakan itu tentang kesaksian tentang penghakiman sedangkan tidak ada kata tentang penghakiman disitu bahkan ada kata kalau aku bersaksi paham tidak bapak melompat 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 perikop itu saya bacakan tadi yang panjang cowok baca ayat mulai 28 sampai 31 tadi ayat aduh bapak ini sudah saya bacakan sepanjang sampai bubuih mulut saya tidak ada situ sebelum setelah tidak ada kaitannya masalah itu tidak ada kaitannya dengan johanes tapi kalau yang sampai 31 mulai 28 sampai 31 coba baca itu tentang menghakimi sudah saya katakan itu tentang menghakimi berbeda dengan kesaksian tentang diri Yesus siapa diri Yesus Yesus menyatakan aku adalah anak Allah firman Allah aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada orang yang sampai kepada Allah akulah terang akulah terang siapa yang berjalan dalam aku bahkan dia hidup dalam terang tidak lagi berada di dalam kegelapan itu kesaksian Yesus tentang dirinya siapa dia dan itu adalah benar kata Yesus tidak salah walaupun itu berasal aku katakan dari diriku sendiri dari bapak bapak mau saya baca dari ayat berapa bapak biar saya bantu bapak hari ini sampai pilek ayat berapa kalian yang membaca ayatnya tadi Yohanes 5 dari ayat berapa biar saya jelaskan yang mana bapak apanya yang Yohanes 5 dulu dari ayat berapa biar saya bacakan biar bapak puas bapak tarikan iya dari mana maunya bapak kalau aku nanti bilang 5 ayat sebelumnya baik 5 ayat sebelumnya berarti 3 1 2 3 4 5 Sebentar dulu Tetapi mereka telah berbuat jahat Akan bangkit atau dihukum Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar Dan penghakimanku itu adil Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri Melaikan kehendak dia yang mengutus aku Itu sebentar Bapak Nah disini saya sangat suka Disitu terputus Bapak tentang penghakiman Nah penghakiman yang saya bacakan dari ayat 5 ayat tadi Di atas ayat 31 Diputuskan oleh ayat 30 Saya bacakan lagi Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Titik 2 disitu Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar Dan penghakimanku adil Sebab aku tidak menuruti kehendak diriku sendiri Melaikan kehendak dia yang mengutus aku Kayak ayat 31 Tidak berbicara penghakiman lagi Tidak ada kata penghakiman disitu Saya bacakan Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri Maka kesaksianku itu benar Ini sudah berbicara tentang kesaksian Makanya Sebentar dulu Bapak Makanya Sebentar Bapak Sebentar 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 dulu saya lanjutkan Makanya saya Sebentar saya lanjutkan dulu Jangan dipotong dulu Sabar Sabar Sebentar dulu Memutuskan Sebentar dulu Baik tidak benar Kesaksian tidak benar Bapak Sebentar Sebentar dulu Bapak Saya bacakan dulu Sabar 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 Bapak boleh saya lanjutkan Boleh saya lanjutkan sebentar Bapak 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 baik sahabat kesetruk nanti Bapak Ishak boleh saya lanjutkan boleh saya lanjutkan makanya jangan dipotong baik makanya ini enggak saya potong sebentar Bapak Is sebentar baik saya lanjutkan ya ayat 31 nya ayat 32 nya ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan nah ayat ini ayat 31 ini akan paralel atau sinkron dengan ayat 32 33 34 35 sampai 36 sedangkan ayat menghakimi putus sampai 30 putus sampai 30 bisa sentil biji Bapak ini ya lama-lama Sampai beli bersih bacanya ini Hai sebenarnya di poin ini kalau kita lihat udah putus ini semua memang tentang Yesus nah sampai di sini ini titik ya titik berikutnya baru ini kalau aku bersaksi tentang kesaksian baru berbicara tentang kesaksian ayat selanjutnya tentang kesaksian semua itu sampai kepada Yohanes sebagai terang cahaya betul kita baca disini ya kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri maka kesaksian ku itu tidak benar ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya itu tentang yang diberikannya tentang aku adalah benar titik nah disini kata Yesus Yesus bersaksi tentang dirinya tidak benar tetapi kalau orang lain bersaksi tentang Yesus kesaksian orang lain itu benar nah lanjutkan lagi lanjutkan lagi Ustadz Alif ada tentang kesaksian lagi telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran lanjut lagi lanjut lagi telah kebenaran tidak memerlukan kesaksian dari manusia namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan ia adalah pelita yang menyala dan yang dan yang bercahaya dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu udah panjang aja ya kebawahnya lagi tentang kesaksian lagi Pak Tarigan makanya ketika anda membawa konter kaya 30 putus disitu di ayat 31 karena ayat 31 selanjutnya berbicara tentang kesaksian sedangkan ayat 30 ke atas baru berbicara penghakiman paham Hai ini dari tadi anda muter-muter kayak gansing oke ya Pak Tarigan eksekusi aja ketum Fadol Ahi Ustadz ya sudah lah orang udah diem jadi makanya pertanyaannya akan kembali kesaksian Yesus tentang diri Yesus pertanyaannya benar atau tidak benar gitu loh benar atau tidak benar jadi dua ada statement disitu Yohanes 5331 kesaksiannya benar Yohanes 814 kiannya tidak benar cuman sebalik kebalik kebalik Bang Handi kebalik kebalik sorry kebalik saya kebalik jadi garek cuman apa ya cuman segitu doang kok sampai 60 hari 60 malam gitu loh cuman dari kata-kata tidak aja ya kata tidak ada permasalahannya Iya jadi ada kesaksian tidak benar ada kesaksian benar itu doang nggak ada persoalan sih sebenarnya bagi orang yang mau jujur gitu loh kalau orang bijak menjawab ya tinggal memilih salah satunya begitu atau bijak bahwa Yesus itu kesaksiannya benar kalau tertulis ada kesaksian yang tidak benar ya kemungkinan ada kesalahan tulisan atau seperti ya Pak kita lagu kok nerimo gitu loh Ayo Udah Ustadz yaitu maksudnya dari tadi sederhana tapi nikmat itu loh jadi ada singkong goreng sama sambal sederhana gitu Bang ada nggak usah ngari kejo mohon bangun Pak terigan bangun-bangun jadi kalau bisa di jadi kalau bisa dipermudai jangan dipersulit atau Pak eh maaf ya gimana Pak udah mantuhan itu sesuai konteks jah dan berpikirlah engkau jernih jangan berpikir dengan rasa kebencian kalau rasa kebencian yang benci Pak Alpi jangan begitu Alpi ini apalagi berikut Islam Indonesia maka yang masuk ke dalam pikiran anda adalah iblis ya iblis begitu kalau ngomongin iblis ilmu membaca firman Tuhan berdoa kami dulu minta petunjuk kepada Tuhan minta ke biar Anda mau berdoa 7 kali 7 malam 60 hari 60 malam tidak berubah itu teks Pak itu kami memahami berbaca firman Tuhan bukan dengan hati yang kotor bukan hati dengan hati yang sirik kalau dengan hati yang sirik dengan hati mana-mana kita membaca mengarikan ah firman itu jadi firman iblis jadinya begitu Oh jadi itu firman iblis ya Pak ya kalau kamu membacanya dengan pikiran iblis firman Tuhan itu seperti iblis kamu lihat justru kalau kita mau membicarakan tentang iblis Pak justru iblisnya yang pernah membawa Tuhanmu Pak bukan kami gimana Pak menghanti apa kenapa malah pikiran Pak Tarigan jadi kotor menuduh orang lain berpikiran iblis Pak Iya padahal iblis yang pernah membawa Tuhanmu itu loh bukan kami yang membawa Tuhanmu iblis loh yang membawa Tuhanmu ke gunung yang tinggi Pak bukan kami membaca Alkitab kami firman Tuhan dalam Alkitab kami dengan pikiran kotor pikiran sirik dan pikiran yang ingin mencari pekesalahan bukan mencari kebenaran beton kami yang mencari kesalahan Pak memang udah salah secara tertulis Pak kalau kita mencari membaca Alkitab itu untuk mencari kebenaran bukan mencari kesalahan memang ada kesalahan Pak kita kita nggak cari karena memang kesalahan itu udah tersedia Pak sudah saya katakan firman Tuhan itu kalau anda membacanya mempelajarinya dengan pikiran jiwa iblis maka yang anda Rigan pun menjadi firman-firman ini nggak mau kita ini nggak menaksirkan tidak ditambah tidak dikurang hanya membaca apa adanya Pak Iya ya Pak Tarigan mon adanya pun kamu tidak mengutip satu-satu kali bukan mengutip satu konteks sabar-sabar Pak Tarigan dulu mohon maaf boleh saya izin berbicara sebentar saja Pak Tarigan ya bahkan Pak Tarigan yang dibawakan atau yang disampaikan oleh saudara saya Bang Handi tadi mengenai ada sosok Tuhan yang dibawa-bawa oleh iblis ketika anda membaca di Alkitabnya itu pun kontradiksi secara periwayatan peristiwanya Pak saya bisa menjelaskannya kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain itu berbeda Pak peristiwanya Pak saya bisa membawa itu bahkan yang kecil itu saja ketika sosok Tuhan dibawa-bawa oleh iblis keliling-keliling itu saja ya Pak kontradiksi Pak peristiwanya saya bisa menunjukkan itu saja Pak belum kita bahas ke dalam ini yang disimbulkan oleh saudara saya tadi Bang Handi itu ada dalam Matthew sempat air 5-8 tak ketika sosok Tuhan dibawa-bawa sebentar Bapak Tarigan akan Tuhan dibawa iblis disitu aja pikir padahal kalau sebenarnya isi ayatnya manusia mengajak Tuhan Yesus manusia yang pikirannya sudah dirasuki iblis begitu Bapak seperti itu yang tertulis Bapak sudah dirasuki iblis berkata kepada Tuhan Yesus jika saya memang engkau anak-anak baik orang-orang itu sudah dirasuki iblis pikirannya manusia bukan iblis yang membawa orang-orang yang sudah dirasuki pikiran iblis Bapak seperti Bapak juga membaca Bapak Tuhan membaca Sudari dirasuki iblis Bapak yang ada Bapak Taregan Bapak Taregan Bapak mohon maaf Bapak itu Bapak Taregan 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 di Yohanes 13 27 disitu Judas dipengaruhi oleh iblis pertanyaan saat pertanyaan kepada Bapak apakala iblis yang sama Pak iblis yang mempengaruhi yudas dan iblis yang membawa Yesus iblis yang sama atau beda Pak silakan Pak iya kalau iblis tetap sama iblis kalau namanya iblis tetap sama iblis tetap sama-sama iblis Oke sama-sama iblis menurut anda pantas ke Tuhan dibawa oleh iblis Pak Hai itu udah saya katakan tadi mulai seperti yudas yang dirasuki oleh iblis misalnya ini Pak kena di selebes pikirannya saya dirasuki oleh iblis dan dia membawa saya Pak yudas Pak bukan saya itu adalah Tuhan coba begini begini-begini itu begitu kan begitu bukan iblis itu yang berkata-kata langsung tapi beriblis itu menguasai pikiran manusia manusia itu yang berkata-kata sedemikian gantian Pak itu kalau manusia dirasuki oleh iblis ya wajar Pak kalau Tuhan Pak dibawa oleh iblis wajar atau tidak tidak pernah Tuhan iblis membawa Tuhan disitu lah ini datanya ada Pak ah datanya ada Pak ada pada tanya Pak mati mati sempat 8-10 kemudian dengerin saya baca ya mulai dari satu baca mulai dari satu ya Bapak lah yang baca biar saya nyuruh-nyuruh gitu loh akan nggak berani kau kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi pertanyaannya mau dengerin mulai dari baca satu anda baca mulai dari kejadian sampai wahyu data ini enggak berubah mulai dari satu di mana sih enggak berani kau kan cek Bapak punya beberapa di situ cuma penggecut kau ya udah ya udah ya biar saya baca biar saya baca udah ya satu biar anda puas ya saya kebetulan hapal saya kebetulan hapal ini perikop ini ini perikopnya saya ingat sekali percobaan di Padanggurun ayat satunya saya ingat sekali maka Yesus dibawa oleh roh ke Padanggurun untuk dicobai iblis dah ayat dua dan setelah berpuasa empat puluh empat hari dan empat puluh malam mohon maaf dan setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam akhirnya laparlah Yesus ayat tiga lalu datanglah si si pencoba si pencoba itu dan berkata kepadanya jika engkau anak Allah perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti ayat empat tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah ayat lima kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di bubungan baik Allah ayat enam lalu berkata kepadanya jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mengeraikan akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu ayat tujuh Yesus berkata kepadanya ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya pertanyaan Bang Handi terjawab tidak iblis yang membawa-bawa gimana cara dibawa-bawanya iblis bestia iblis bestia nama Tuhan ya Pak ya silahkan Bang Handi betul jadi setelah kita baca Pak jelas disitu iblis yang membawa Tuhanmu pertanyaan sederhana Pak pantaskah Tuhan dibawa oleh iblis jawab Pak sederhana loh tidak ditambah tidak dikurang yang jelas iblis pernah mempengaruhi Judas Judas lingkuh selingkuh dalam hal apa menyeleweng begitu ya iblis juga yang membawa Tuhanmu kalau manusia wajarlah Pak dibawa dipengaruhi oleh iblis pertanyaan saya sederhana Pak Yesus kan ini Tuhan pantas enggak iblis itu di membawa Tuhan Pak pantas atau tidak Pak sederhana silahkan Pak kita udah baca Bapak diem kita baca intinya Bapak suruh baca semua dibacain semua Bapak kehilangan arah gimana nih Pak atau masih kurang Yesus bawa iblis masih ada Pak dalam satu kitab lagi Pak saya kasih nih lagi baik hati saya hari ini naik silahkan Pak Andi padahal itu iblis itu loh kok bisa membawa Tuhan nah salah satu jalan kurangnya adalah jawab gini Pak saya bantu ya wajarlah Yesus kan bukan Tuhan Yesus itu utusan Tuhan ya wajarlah dipengaruhi oleh iblis karena Tuhan nggak mungkin dipengaruhi dibawa dicoba nah momen ini Pak Yesus bukan Tuhan kalau anda mau jujur tapi jangan momen lain lagi anda mengatakan dia Tuhan jangan sampai dia on off giliran dia lemah dipengaruhi iblis bukan Tuhan giliran dia jalan di atas air mugur mujizat hidupkanlah seharus dari mati Tuhan jangan begitu dong Pak siang jadi Tuhan malam jadi bukan Tuhan nggak bisa begitu Pak konsisten Pak Tarihan jangan terguncang belajar dengan baik kita harus pakai akal sehat Pak kenapa setiap makhluk yang pernah ada di muka bumi ini ya pernah makan tanaman pernah makan buah-buahan menikmati air susu ibu itu bukan Tuhan dia makhluk Tuhan termasuk Yesus setuju kita salaman kalau nggak ya nggak papa monggo iya kalau sebagai manusia wajarlah makan sebagai manusia wajar bayi wajarlah nyusu iya kalau sebagai kalau dia tadi bukan manusia iya makan makanan manusia itu namanya tidak wajar tapi dia sebagai manusia siapa bilang dia tidak wajar makan makan makanan manusia iya kalau dia tadi jadi gundorowo Yesus itu datang ke dunia seperti gundorowo itu tidak wajar ia makan makanan manusia tapi dia Allah itu datang ke dunia sebagai manusia iya manusia wajarlah makan wajarlah menikmati makanan gimana sih pikiran jadi menurut Pak Tarigan Yesus itu manusia merangkap Tuhan ya Pak iya Allah yang jadi manusia Tuhan yang jadi manusia jadi Yesus waktu jadi manusia di bumi bukan Tuhan ya Pak iya dia itu bingung siapa bilang bukan lo ketanya manusia tadi Pak iya namanya dia Allah yang turun ke dunia jadi manusia iya waktu dia menjadi dengerin Pak waktu dia menjadi manusia apakah dia Tuhan Tuhan lo berarti mak berarti manusia ini adalah Tuhan manusia mana Yesus Yesus Tuhan berarti dia bukan manusia Tuhan yang turun jadi manusia waktu menjadi manusia dia Tuhan atau bukan Tuhan berarti yang dibawa oleh iblis Tuhan bingung tidak bingung Tuhannya Pak bingung namanya Yesus tidak pernah iblis membawa Tuhan Yesus eh datanya ada Tuhan Yesus turun kepada iblis datanya ada Pak iblis kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi pertanyaan Pak yang dibawa oleh iblis ini manusia atau Tuhan iblis merasuki hati manusia terkata ini Bapak sudah dilawan lagi ini Bapak dilawan lagi ini Bapak dilawan lagi Bang Andi boleh saya sebentar Bang Andi boleh bang boleh bang terkata orang-orang yang percaya kepada Yesus juga dirasuki iblis baik 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 Bapak Tarigan kalau kalian pikir orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus tidak bisa lagi dirasuki baik 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 orang-orang yang percaya kepada Yesus juga dirasuki oleh iblis Bapak Tarigan baik 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 saya terima narasi Bapak baik kita ke teks ayat aja Pak saya nggak usah ke ayat itu mungkin Bapak menolaknya baik saya bacakan Pak ya ayat pertama saja Bapak perikopnya saya hafal sekali percobaan di Padangburu saya inginkan di YouTube itu bermerek bermerek soalnya baik di Matius 4 Bapak ayat satunya Bapak ini perikopnya percobaan di Padanggurun maka Yesus dibawa oleh roh ke Padanggurun untuk dicobai oleh iblis pertanyaan saya siapakah roh yang mulai kurang ajar yang membawa Tuhan ke Padanggurun untuk dicobai oleh iblis siapa Pak roh di sini iya roh Allah ingin menyatakan bagaimana kuasa Tuhan Yesus itu bisa melawan iblis makanya dia roh itu membawa Tuhan Yesus ke bukit kemudian disana dia melawan kuasa setan ini lucu ini lucu ini astagfirullah wajib berarti gini Bapak Tuhan di training oleh Tuhan agar menjadi Tuhan udah Tuhan apa roh ya ini Tuhan dipermainkan oleh roh dipermainkan oleh iblis ini kurang ajar banget ini iblis ini betul Bapak Bapak tarikan gini Bapak berarti dengan kata lain roh yang di ayat di ayat 1 Matius pasal 4 ini adalah roh Allah iya baik berarti roh Allah di sini berkonspirasi dengan iblis untuk mencobai anak manusia atau Tuhan ini nggak ada konspirasi situ baik sebentar saya bacakan kalimatnya baik saya bacakan kalimatnya maka Yesus dibawa oleh roh Yesus dibawa oleh roh Allah ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis pahami kata-kata di sini bahasa Indonesia kita untuk dicobai oleh iblis berarti roh Allah ini membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis untuk dicobai oleh iblis pahami untuk dicobai atau untuk diuji oleh iblis berarti di sini ada konspirasi atau kesinambungan sebentar Bapak baik berarti di sini ada upaya dari roh yang bersekutu dengan iblis untuk mencobai Yesus betul iya karena iya sudah cukup iya sudah cukup iblis ini selalu ingin memojokkan tidak sejak awal iblis selalu ingin memojokkan Tuhan Yesus baik baik bukan disitu saja dari awal mulai 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 raja Herodes dirasuki iblis ingin terus memojokkan Tuhan Yesus baik itu bukan dibawa ke pojok Pak kepada gurun dicobai Bapak dicobai dicobai ingin mencobai Tuhan Yesus baik Bapak sebentar Bapak berarti dengan kata lain di sini iblis ini sudah bestian ya sudah bestian dengan roh Allah ya karena sama-sama ingin mencoba Yesus ini yang satu membawa Yesus kepada Bapak pernah bestian bestian jangan anda ngarang-ngarang Bapak Bapak coba baca kalimatnya dulu Bapak Maka Yesus sebentar saya bacakan lagi biar Bapak paham Maka Yesus dibawa oleh roh Allah menurut narasi anda di jam 00.05 waktu Indonesia bagian Barat Maka Yesus dibawa oleh roh Allah kepada gurun untuk dicobai iblis iya kalau misalnya mohon maaf kalau misalnya kalau misalnya tidak ada bestian atau tidak ada koordinasi dulu dari roh Allah dengan iblis bagaimana bisa roh Allah tahu si Yesus dibawa kepada gurun untuk dicobai oleh iblis sudah pasti ketika roh Allah membawa Yesus kepada gurun untuk dicobai oleh iblis dia udah tahu roh Allah itu udah tahu di situ ada iblis kalau enggak dari mana dia tahu dari mana ayat ini bisa bernarasi seperti ini ketika di padang gurun dibawa oleh roh Allah kalau di sana bagaimana dia bisa tahu sudah ada iblis sedangkan iblis dan sebentar sedangkan iblis dan Yesus itu sama-sama berjalan bersama atau bersama-sama iblis membawa Yesus yang pertama kebaik suci kebaik kebaik Elohim kebaik Bapak yang kedua ke gunung yang tinggi untuk memperlihatkan dunia dan segala isinya pertanyaan saya dan pertanyaan Bang Handi bagaimanakah iblis membawa Tuhan konon katanya Tuhan enggak bisa terbang karena Tuhan itu manusia enggak punya sayap bagaimanakah kalau memang dibawa dinaik ke atas punda diangkat pakai ketek diketein berarti mohon maaf disini iblis bestian sama Tuhan selesai berarti iblis bukan musuh bebuyutan manusia tapi bestian dengan Tuhan selesai kan oke biar terbuka pikiran anda pikiran anda terlalu terlalu naib terlalu terlalu picik ya dalam hal pemahaman firman Tuhan setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam ya kan bagaimana orang yang berpuasa 40 hari 40 malam Tuhan kok Tuhan kok berpuasa ya setelah dia berpuasa sebagai manusia tentu dia ada rasa lapar itu dia bukan Tuhan waktu jadi masih ingin diuji lagi setuan diuji kuasa itu bagaimana kuatnya kuasa Allah itu sama dia masih ingin diuji lagi oleh iblis kalau kalau dia sedang lapar begini sudah puasa 40 hari 40 malam mungkin dia bisa nanti takluk kepada ku di dalam pikiran iblis maka ingin iblis menguji dia dalam hal setelah dia mengalami berpuasa maka roh membawa dia ke padang gurun datang kata iblis melalui manusia manusia ini yang sudah dirasuki oleh iblis berkapa kepada Tuhan Yesus kalau memang engkau benar anak Allah rombaklah batu-batu ini menjadi roti datang kata Tuhan Yesus manusia tidak bukan hanya hidup dengan roti melahir dengan pirman Allah manusia berarti yang berkata tadi itu manusia manusia yang berkata tadi manusia tidak saja hidup dengan roti tapi dengan pirman Allah disitu tadi manusia yang dirasuki setan berkata kepada Tuhan Yesus kalau memang engkau anak Allah maka robahlah batu ini jadi roti ini sederhana pak izinkan saya sederhanakan pak tolong dijawab jujur yang dicobai iblis itu manusia A manusia B Tuhan C keduanya yang dicobai oleh iblis adalah A manusia B Tuhan C keduanya silahkan pak Tuhan Yesus jadi iblis mencobai Tuhan Tuhan Yesus iblis mencobai Tuhan Tuhan Yesus iblis mencobai Tuhan Yesus gitu ya sebagai manusia loh manusia atau Tuhan Yesus Tuhan Yesus dia adalah manusia manusia itu Tuhan ya pak Tuhan Yesus itu manusia manusia itu Tuhan nggak tidak Tuhan itu bisa jadi manusia jadi waktu dicobai iblis itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia sebagai Tuhan yang menjadi manusia manusia itu bukan Tuhan bukan Tuhan yang menjadi manusia berarti Yesus bukan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan berarti iblis mencobai Tuhan Yesus iblis mencobai Yesus iblis katanya iblis mencobai Tuhan Yesus iblis Tuhan Yesus iblis manusia Tuhan Yesus itu manusia Tuhan jadi Tuhan itu adalah manusia Tuhan bisa jadi manusia Tuhan bisa manusia Waktu jadi manusia dia Tuhan Manusia tidak bisa jadi Tuhan Tapi Tuhan bisa jadi manusia Saya tanya Pak Ini Pak ya sederhana ya Yesus itu berpuasa Manusia yang berpuasa Atau Tuhan yang berpuasa Manusia yang berpuasa Jadi waktu dia berpuasa dia Tuhan Iya Tetap keilahian Tuhan itu ada sama dia Berarti Berarti Tuhan berpuasa Ada gak manusia yang sanggup berpuasa 40 hari 40 hari Tidak makan tidak minum Berarti Tuhan yang berpuasa Pak Aku tanya kamu dulu Ada gak manusia yang sanggup berpuasa 40 hari 40 malam tidak minum Yesus bisa Pak Yesus bisa Karena Karena Tuhan Karena dia Tuhan Maka dia bisa Jadi sekarang pertanyaan sederhana Pak Yang berpuasa itu manusia atau Tuhan Kalau namanya berpuasa Ya manusianya lah Iya berarti waktu berpuasa Yesus bukan Tuhan Iya Bingung Yang berpuasa itu Bingung Adalah kemanusiaannya Manusianya yang berpuasa Manusianya berpuasa Jadi saat dia berpuasa Dia bukan Tuhan Iya Kalau dia bukan Tuhan Dia tidak sanggup berpuasa 40 hari 40 malam Kalau mandi Dia berpuasa Jadi yang berpuasa adalah Tuhan Tuhan yang jadi manusia Berarti manusia yang berpuasa bukan Tuhan Iya betul Berarti Yesus bukan Tuhan waktu berpuasa Iya waktu dia berpuasa Dia sebagai manusia Berarti waktu dia berpuasa Dia bukan Tuhan Dia yang berpuasa itu adalah Kemanusianya Manusianya Iya manusia yang berpuasa Jadi waktu berpuasa Yesus bukan Tuhan Dia tetap Iya udah dijawab dari tadi Iya Jadi Yesus kadang Tuhan Kadang tidak gitu Aduh Capek deh Bentar Gini 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 Pak Tarigan Pertanyaan saya dari tadi Enggak Anda jawab Saya bacakan ayat limanya Kebetulan hafal ini sedikit ya Kemudian iblis membawa Yesus Ke kota suci Dan menempatkan dia Di bubungan baik Allah Pertanyaan saya Bagaimanakah Cara iblis membawa Yesus Dan menempatkannya Di bubung baik suci Allah Di bubungan itu tahu ya Bubungan itu apa ya Bagaimana Pak Kemana-mana Gendom Gimana caranya Pak Tarigan Manusia yang Dirasuki setan Iblis Mengajak Yesus Untuk naik Ke bumbungan Pak Gak ada kata manusia Disitu Pak Iblis doang Gak ada kata manusia Gak usah Bapak Tambahin itu ayat ya Tadi Manusia itu yang dirasuki Oleh iblis setan Gak ada kata manusia Disitu Pak Iblis langsung Iblis itu berkata-kata Melalui manusia Dimana kata manusianya Bapak Gak ada Aduh Dimana Udah saya buka Ini saya boleh balik Sampai sebanting Alkitab saya ya Saya gigit-gigit Alkitab ini Pak ya Gak ada kata manusia Disitu Pak Kalau bukan manusia Yesus tidak pernah menjawab Manusia Tidak hanya bisa hidup Dengan roti Bukan hanya hidup Ya itu untuk dirinya sendiri Mengatakan manusia Bapak Iblis mengatakan Anak Allah Anak manusia Untuk manusianya Bapak Iblis Karena manusia Yang berkata-kata Kepada dia itu Jadi dia berkata Kepada manusia Yang dirasuki Gak ada kata manusia Bapak Disitu dimana Dengan roti Melainkan Bapak Sabar Bapak Bapak Gini dulu Bapak Saya bacakan di ayat 1 Gak ada kata manusia Maka Yesus dibawa oleh roh ke Padang Roh Allah Tadi Anda mengatakan Saya kontrol lah Maka Yesus dibawa oleh roh Allah Ke Padang Gurun Untuk dicobai oleh Iblis Gak ada kata manusia Iblis langsung Bapak Disitu Lanjut Lagi Dan setelah berpuasa 40 hari Dan 40 malam Akhirnya laparlah ia Lalu datanglah si pencoba itu Dan berkata kepadanya Jika engkau anak Allah Diperintahkanlah Supaya batu-batu ini Menjadi roti Tetapi Yesus menjawab dia Ada tertulis Manusia hidup Bukan dari roti saja Manusia hidup Bukan dari roti saja Sabar dulu Tetapi dari firman yang keluar Nah baik Siapakah yang berkata-kata itu Kenapa Yesus Baik Manusia bukan hanya hidup Dengan roti Baik 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 Yesus manusia Tidak disitu Pak Kok muncul lagi Pertanyaan baru Yesus Yesus manusia Tidak disitu Manusia Yesus itu manusia Baik Ketika manusia itu Merujuk kepada Yesus Anda mau bilang apa Untuk apa Berkata Yesus Kepada manusia Bukan Yesus menyatakan Bukan hanya Manusia bukan hanya Hidup dengan roti Tapi Dengan firman Allah Karena Dari mulut Allah Itu berkata Kepada manusia Yang sudah dirasuki Iblis Baik Baik Pertanyaan saya Ketika saya menanyakan Pada Anda Tetapi Yesus menjawab Ada tertulis Dimana tertulisnya Bapak Biar bisa kita counter Ini untuk siapa Baik Disini ayat empatnya Saya hafal sekali Tetapi Yesus menjawab Ada tertulis Dimana tertulisnya Biar saya cari Biar bisa kita counter Ke ayat ini Silahkan Ya Cari di Google Bisa kamu buka Kalau gini Iya Di Google Ya ampun Aku pun tidak hafal Di Yesus saya Atau di Masmur Atau di Di kitab Lain Saya Tidak mungkin saya hafal semua Aduh Ini Bang Handi Saya serahkan kepada Saya Anda Karena biasanya Saya menghadapi Anak TK Ini Anak Paun Ini Sumpah Saya tidak sanggup Silahkan Bang Handi Jadi untuk supaya Akal sehat itu Stay Pada diri manusia Akal sehat kita Stay Itu silahkan Bisa Anda memperoleh Baju api Supaya akal sehat Stay Dan lebih stay lagi Secara sempurna Beli baju ini Kemudian pesan Parpun Jadi memakai baju ini Terus pakai parfum Saya rasa Presi itu otak Agar apa Akal sehat Berfungsi dengan baik Kira-kira begitu Itu kalau Menurut ajaran Muhammad Harus pakai Baju Begitu Pakai jubah Jubah-jubah Agama Kalau menurut ajaran Yesus Kita bisa Stay Bila roh kudus Menurut dirimu Menurut 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 ajaran Yesua Amasya Dengan Pak 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 Ijim Pak Ijim Pak Stay Pak Pak Anda Katakan Ajaran Pak Pak Sebentar Pak Oke Dengar Ini Ya Betul Harus Jubahnya Pak Tarikan Stay dulu Bentar Sebentar Ya Pak Ya Jubahnya Yesus Pak Saya Bicara Dulu Ya Jadi Menurut Para Nabi Terdahulu Mereka Berpakaian Itu Tertutup Termasuk Ibunda Yesus Pakaiannya Tertutup Termasuk Yesus Itu Pakai Jubah Begitu Ya Tapi Menurut Ajaran Paulus Yesus Itu Tidak Boleh Pake Baju Waktu Disalip Jadi Ajar Pak Tarikan Ini Memang Harus Seksi Seksi Pak Termasuk Ke Gereja Karena Mengikuti Ajaran Paulus Tuhan Mua Sendiri Telanjang Loh Pak Disalip Gitu Ya Pak Ya Jadi Pakaian Yang Terbaik Menutupi Aurat Bukan 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 Telanjang Seperti Sebagaimana Tuhan Mu Waktu Disalip Pak Jubah Nya Dibuka Dibagi Bagi Kitona Itu Pak Kitona Itu Sempak Dibuka Sempak Bahasa Original Text Ya Jadi Silahkan Aja Pak Kami Tidak Tidak Marah Kok Kalau Bapak Ingin Berbikini Bikini Ria Silahkan Saja Tidak Ada Masalah Tapi Yesus Ames Kita Tahu Waktu Hidup Selalu Menutupi Aurat Termasuk Ibunya Begitu Tapi Ya Anda Lihat Sekarang Siapa Yang Mempraktikkan Kelakuan Penulis Mengatakan Bahwa Yesua Atau Yesus Kristus Di Tiang Salib Itu Tidak Pak Telanjang Dada Ampe Buluk Keteknya Kelihatan Pak Gitu Halo Itu Yang Melakukan Sebuah Adalah Kuasa Kuasa Roh Setan Roh Ibu Set Paulus Tidak Membuka Baju Yesus Paulus Tidak Pernah Memeritahkan Membuka Baju Yesus Disalibkan Seperti Itu Tidak Pernah Jangan Kamu Memprem Jangan Kamu Menghujat Yang Melakukan Itu Adalah Tentara Romawi Yang Dirasuki Roh Jahat Astagfirullah Tentara Romawi Dirasukan Jadi Jadi Begitu Tentara Romawi Bisa Menguasai Tuhanmu Sampai Melucuti Pakaiannya Ya Paya Iya Bisa Tuhan Kok Pasrah Pak Ditelanjangin Iya Karena Memang Sudah Diperintahkan Jalan Salib Itu Harus Dia Lalui Siapa Yang Perintahkan Pak Iya Bapak Jadi Bapak Membiarkan Tuhan Di Bumi Di Diperlakukan Demikian Iya Bapak Menyatakan Bahwa Yesus Harus Menderita Sebagai Kurban Penebus Dosa Dimana Tertulis Begitu Pak Iya Gak 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 Bapak Di Surga Itu Tidak Pernah Mengeluarkan Perintah Bahwa Boleh Membunuh Orang Yang Tidak Bersalah Justru Bapak Mengatakan Tidak Boleh Membunuh Orang Yang Bersalah Kalau Seandainya Yesus Tidak Mau Menuruti Perintah Bapak Bapak Bisa Saja Dia Melawan Menghancurkan Semua Tentera Dimana Ada Perintah Bapak Nye Itu Utusannya Harus Ditelanjari Di Yang Salih Pak Turut Kepada Apa Yang Dinubuatkan Oleh Tuhan Allah Kepadanya Dimana Ada Perintah Bapak Di Surga Pak Dimana Ada Perintah Bapak Di Surga Membunuh Orang Yang Tidak Bersalah Dimana Perintah Pak Iya Itu Sudah Perintah Sesuai Dubuat Nabi Mana Tertulis Perintah Bapak Seperti itu Dikatakan Dikatakan Nabi 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 Sebelumnya Sudah Dikatakan Nabi Siapa Ngatakan Boleh Begitu Nggak Ada Manusia Itu Akan Menjalani Penderitaan Di Kayu Salib Dan Itu Saat Yesus Berdoa Di Bukit Sampai Keluar Darahnya Dia Sebenarnya Kalau Bisa Bapak Sekiranya Calung Ini Peristiwa Penyalipan Calun Calun Lulah Dari Calun Ini Calun Dariku Apa Calun Itu Permintaan Yesus Sebagai Manusia Kalau Dikamuk Bisa Tapi Kendak Mulah Jadi Ya Allah Pak Tarigan Sakar Mulah Pak Tarigan Jadi Dan Itu Adalah Sebentar Pak Tarigan Dokter Akal Boleh Saya Lihat Yang Baju Tadi Sebentar Ya Sebentar Patarigan Maaf Yang Ada Bang Zuma Yang Ada Cahaya Di Belakang Itu Tunggu Banyak Soalnya Di Tadi Yang Mau Beli Silahkan Lihat Profile Saya Ada Nomor WA Silahkan Diklik Untuk Nomor WA Dan Biar Saya Screenshot Ustadz Kang Akal Biasa Sebenarnya Yang Tadi Yang Ada Kalau Siapa Beli Itu Sorga Sebentar Ribut Aja Lutarigan Tunggu Sabar Dulu Sabar Patarigan Siapa Beli Baju Bukan Itu Satu Lagi Yang Tadi Yang Tadi Yang Kayak Ada Cahaya Matahari Di Belakang Nya Kan Cahaya Matahari Oh Ini Retro Kali Anak Kayaknya Ini Nanti Saya Mau Itu Sedikit Ya Siapa Lanjut 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 Bisnis Itu Pak Bisnis Itu Bisnis Santai Aja Tarigan Jangan Cemburu Lanjut 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 Begini Pak Tarigan Waktu Yesus Itu Berdoa Isi Doanya Apa Doanya Ditolak Atau Diterima Oleh Bapak Silahkan Pak Isi Doanya Apa Emangnya Aku Hadir Disitu Tadi Anda Baca Andaikan Cawan Ini Calun Ini Tadi Kan Bapak Andaikan Calun Jadi Itu Isi Doanya Pak Gimana Bapak Ini Tidak Ngerti Bapak Andaikan Cawan Ini Berlalu Dariku Bukan Kehendak Ku Tapi Kehendak Mu Ya Bapak Kalau Boleh Saya Ajarin Anda Apa Itu Cawan Bukan Calun Cawan Itu Salib Jadi Yesus Itu Berdoa Semalaman Sampai Dia Keringat Seperti Titik Darah Jatuh Ketanah Apa Isi Doanya Minta Diselamatkan Dari Cawan Minta Diselamatkan Dari Salib Pertanyaannya Pak Doa Yesus Ditolak Atau Diterima Diterima Kalau Diterima Nggak Nggak Disalib Iya Kalau Ditolak Ya Disalib Betul Sekali Oke Mungkin Aku Terakhir Aja Sebelum Aku Turun Bagi Teman Teman Yang Mau Membeli Baju Api Silahkan Contact Di Profile Saya Ya Harga Baju Kalau Kaos 120 Yang Lengan Panjang 130 Di Luar Ongkir Ini Ada Beberapa Jenis Oke Mungkin Itu Aja Makasih Buat Teman Teman Semua Dan Buat Pak Tarigan Jangan Lupa Pak Obatnya Pak Obatnya Ya Jangan Lupa Pak Oke Assalamuali Jadi Menurut Yang tertulis Di Bebel Anda Pak Tarigan Dengarkan Dulu Belum Kelar Jadi Menurut Yang tertulis Di Bebel Anda Bawah Para Pasir Bapak Ini Belik Dulu Baju Itu Supaya Bisa Bersesok Gak Usah Bapak Yang Promo Saya Udah Selesai Itu Jadi Menurut Yang tertulis Di Bebel Anda Yesus Itu Orang Yang Soleh Ibrani 5 Nomor 7 Dalam Hidupnya Sebagai Manusia Ia Telah Mempersembahkan Doa Dengan Permohonan Dengan Ratap Tangis Dan Keluhan Kepada Dia Sanggup Menyelamatkannya Dari Maut Dan Karena Kesalahannya Ia Telah Didengarkan Artinya Setia Yesus Berdoa Pasti Di Ijabah Atau Diterima Oleh Bapak Di Surga Termasuk Yesus Berdoa Untuk Diselamatkan Dari Salib Mestinya Doanya Diterima Artinya Tidak Penyaliban Untuk Yesus Kalau Anda Ingin Pakai Akal Sehat Tapi Kalau Anda Dipengaruhi Oleh Iblis Doanya Ditolak Atas Kemauan Iblis Mempengaruhi Yudas Kemudian Iblis Mempengaruhi Tentara Romawi Yang Membunuh Tuhan Anda Tinggal Memilih Mau Sehat Atau Sakit Silahkan Pak Oke Oke Biar Biar Saya Jelaskan Yesus Berdoa Di Bukit Dia Membayangkan Sebagai Manusia Dia Memikirkan Bagaimana Sakitnya Nanti Melalui Melalui Penyaliban Itu Tangannya Dipaku Kakinya Dipaku Digantung Di Dalam Paku Tangan Terkaki Terpaku Di Kayu Salib Dia Membayangkan Bahwasanya Dia Berdoa Dia Berkomunikasi Dengan Allah Bapak Bagaimana Apakah Ini Bisa Dituda Atau Bagaimana Kalau Seandainya Secara Manusia Yesus Berkata Disitu Dengan Kepada Bapaknya Kalau Seandainya Bisa Cawan Ini Berlalulah Dariku Tapi Bukan Kehendak Ku Yang Jadi Tapi Kehendak Bapalah Yang Jadi Jadi Memang Udah Kehendak Bapak Itu Yesus Disalib Jadi Penyalipan Itu Udah lah Kehendak Udah Kehendak Bapak Pak Tarikan Doanya Yesus Itu Pak Tarikan Doanya Yesus Itu Dengerin Dulu Doanya Yesus Itu Minta Disalib Atau Minta Diselamatkan Dari Salib Pak Ya Udah Jelas Pengertian Kamu Kalau Seandainya Saya Nanya Kok Pengertian Kamu Lalu Dariku Apa Artinya Itu Pak Saya Sederhana Loh Pak Tarikan Doanya Yesus Itu Minta Disalib Atau Minta Tidak Disalib Tapi Kamu Ahli Alkitab Kalau Seandainya Kalau Seandainya Ibu Lagi Nggak Mau Jawab Ini Berlalu Dariku Apa Artinya Artinya Minta Tidak Disalib Ah Kenapa Sebagai Manusia Dia Mengeri Menghadapi Menurut Anda Yesus Minta Disalib Doanya Diterima Atau Ditolak Loh Bingung Kamu Membalikkan Terus Bingung Yesus Mengatakan Kalau Seandainya Cawan Ini Bisa Berlalulah Dariku Tapi Bukan Kehendak Ku Yang Jadi Melainkan Kehendak Boleh Bapak Doanya Yesus Itu Doanya Minta Supaya Dibebaskan Dari Salib Dia Berdoa Kepada Bapaknya Agar Tidak Disalib Itu Isi Doanya Pertanyaan Saya Pak Sederhana Doanya Diterima Atau Ditolak Pak Silahkan Kau Tadi Sudah Menjawabnya Bertanya Lagi Apa Yang Sudah Kau Jawab Kalau Yesus Mengatakan Kalau Seandainya Cawan Ini Bisa Cawan Ini Berlalulah Bagaimana Bisa Jawab Ini Orang Karena Sulit Memang Dari Oten Itu Akal Sehat Harus Dimati Yang Jadi Apa Arti Ngomong Kiri Kanan Kaka Nyambung Bersulit Apa Artinya Kalimat Itu Apa Artinya Malam Minggu Itu Judul Kami Orang Kalau Bagi Orang Yang Tidak Mampu Menurut Anda Doa Yesus Diterima Atau Ditolak Pak Loh Sudah Saya Kasih Tahu Tadi Tahu Lah Apa Artinya Menurut Apa Artinya Kenapa Tanya Balik Kalau Seandainya Cawan Ini Kalau Seandainya Bisa Cawan Ini Berlalulah Dariku Tapi Saya Jawab Saya Injilin Bapak Bapak Diam Dulu Tidak Mula Yang Jati Makanya Anda Diam Dulu Saya Tanya Tidak Mau Menjawab Anda Diam Dulu Dengarkan Dulu Yesus Itu Berdoa Di Bukit Getzmani Semalaman Dia Di sana Berdoa Inti Doanya Adalah Minta Diselamatkan Dari Cawan Minta Diselamatkan Dari Salib Itu Isi Doanya Dihubungkan Dengan Selama Hidup Yesus Di Dunia Ini Ibrani 5 Nomor 7 Dalam Hidupnya Sebagai Manusia Ia Telah Mempersembahkan Doa Dan Permohonan Dengan Ratat Tangis Dan Keluhan Kepada Dia Yang Sanggup Menyelamatkannya Dari Maut Dan Karena Keselehannya Ia Telah Didengarkan Artinya Kalau Memakai Akal Sehat Semua Doa Doa Yesus Pasti Selalu Diterima Dijabah Oleh Bapaknya Kalau Doanya Diterima Artinya Tidak Ada Penyaliban Kenapa Ada Penyaliban Artinya Diluar Sistem Antara Bapak Dan Utusannya Ini Sistem Iblis Agar Apa Ada Yang Menjadi Tumbal Menjadi Korban Penebus Dosa Ini Ajaran Dari Mana Bukan Ajaran Dari Langit Tapi Ajaran Dari Pagan Romawi Setuju Pak Itu Ajaran Iblis Yang Kamu Katakan Ember Pak Ember Ajaran Iblis Itu Pikiran Iblis Anda Boleh Saya Tanggapi Sebentar Bang 70 Sebentar Bang Ya Kalau Membaca Firman Tuhan Itu Dengan Pikiran Iblis Dengan Pikiran Dengki Dan Penuh Kebencian Maka Yang Sama Yang Ada Kebencian Ini Diskusi Santi Ada Kebencian Sik Sama Yang Membinc Pak Tarigan Dari Tadi Pak Tarigan Jangan Ngegas Pak Ingat Umur Pak Sepruk Nanti Ini Kawan Ini Sok Tahu Saja Apa Tarigan Saja Matahan Pak Tarigan Baik Pak Tarigan Ini Agama Orang Tarigan Pak Tarigan Gini Loh Sebenarnya Yang Disampaikan Bang Handi Itu Paralel Pak Korelasi Sebentar Dulu Bukan 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 Bapak Sebentar Dulu Karena Di jam 00.28 Waktu Indonesia Bagian Barat Bapak Mengatakan Bahwa Proses Penyaliban Yesus Itu Kehendak Bapak Ya Betul Kehendak Bapak Di Sorga Dan Di Dalam Alkitab Di Dalam Injil Kanonik Masuk Iblis Iblislah Yang Berperan Penting Untuk Proses Penyaliban Yesus Kalau Nggak Ada Iblis Sebentar Kalau Nggak Ada Iblis Konsep Penebusan Dosa Kalian Nggak Akan Pernah Ada Betul Tidak Ya Yang Sebentar Bapak Sebentar Dulu Belumpas Selainnya Ketika Ini Adalah Kehendak Bapak Kehendak Bapak Menurut Pernyataan Anda Di Jam 00.28 Berarti Iblis Disini Adalah Kehendak Bapak Juga Di Dalam Konsep Di Dalam Konteks Kehendak Bapak Juga Untuk Konsep Penebusan Dosa Kalian Jadi Iblislah Yang Balik Berperan Untuk Konsep Penebusan Kalian Selesai Kamu Pernah Baca Alkitab Kisah Tentang Lazarus Udah Tahu Saya Membangkitkan Bahkan Ada Lagi Anak Yarus Terus Apalagi Bagaimana Kalau Tahu Kamu Bagaimana Yesus Waktu Membangkitkan Lazarus Dengerin Yesus Waktu Membangkitkan Lazarus Dari Kematian Itu Yesus Berkata Aku Mengucapkan Syukur Kepadamu Ya Bapak Karena Engkau Telah Yang Mengutus Aku Yesus Mengucapkan Syukur Kepada Bapaknya Dan Mengklaim Dirinya Utusan Bapak Begitu Pak Gak Ada Hei Lazarus Bangkitlah Kubur Itu Ucapan Yesus Terus Apa Selanjutnya Bapak Itu Yesus Firman Apa Yang Dikatakan Yesus Itu Adalah Firman Allah Perkataan Yesus Berkuasa Sama Dengan Baca Tanya Ya Bapak Yesus Saya Bacakan Engkau Maka Lazarus Pun Bangkit Dari Dalam Kubur Bapak 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 Baca Datanya Pak Saat Lazarus Dicobai Iblis Saat Bapak Saya baca Datanya Ya Ya Begini Ya Angkat Mulai dari 39 Kata Yesus Angkat Batu Itu Marta Saudara Yang Meninggal Itu Berkata Kepadanya Tuhan Ia Sudah Berbau Sebab Sudah Empat Hari Ia Mati Jawab Yesus Bukankah Sudah Kukatakan Kepadamu Jikalau Engkau Percaya Engkau Akan Melihat Kemuliaan Tuhan Maka Mereka Mengangkat Batu Itu Lalu Yesus Mengada Keatas Dan Berkata Bapak Aku Mengucapkan Syukur Kepadamu Karena Engkau Telah Mendengarkan Aku Aku Tahu Bahwa Engkau Selalu Mendengarkan Aku Tetapi Oleh Karena Orang Banyak Berdiri Disini Mengenali Aku Aku Mengatakannya Supaya Mereka Percaya Bahwa Engkau Yang Telah Mengutus Aku Ya Terus Terus Ya Yesus Mengaku Utusan Tuhan Waktu Itu Pak Iya Terus Lanjutkan Ya Sudah Apalagi Apa Bagaimana Artinya Kalau Sudah Dibaca Tidak Ngerti Juga Bagaimana Lanjutkan Bagaimana Yesus Membangkitkan Lazarus Ia Mengucapkan Syukur Pak Loh Lanjutkan Ayat Berikutnya Dan Sesudah Berkata Demikian Berserulah Ia Dengan Suara Lazarus Marilah Keluar Orang Yang Telah Mati Datang Keluar Kaki Dan Tangannya Masih Terikat Dengan Kain Kavan Dan Muka Yang Tertutup Dengan Pelu Kata Yesus Kepada Mereka Buka Bukalah Kain Dan Biartalah Ia Pergi Hidup Dia Pak Ya Hai Lazarus Datang Kau Kepada Sekarang Menurut Anda Waktu Yesus Menghidupkan Lazarus Kekuatan Yesus Sendiri Atau Pasti Jawabnya Itu Makanya Begini Dan Seterusnya Pasti Jawabannya Begitu Dengarkan Dulu Makanya Yesus Menghidupkan Kuasa Di Surga Dan Bubi Pindah Topik Dia Berikan Kepada 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 Terima selamat menikmati selamat menikmati ya jadi kalau ingin beli baju api silahkan hubungi bro Julius untuk parfum hubungi saya jadi pakai baju pakai parfum biar wangi biar otaduh atau tanya pres kenapa harga parfumnya berapa harga parfum janganlah mau punya harga disinilah hubungi saya dulu oh gitu ya Oh iya oke yang jelas yang jelas sesuai dengan prosedur yang ada Oh gitu ya Oke jadi nggak bisa ini ya kalau promo cukup hubungi Bang Andi gitu ya Iya dan rekeningnya Oke ini kalau promosi nggak bisa sebut harga gitu loh enggak enggak karena ini bukan semata-mata bisnis ya Kalau aku kan biasanya promosiin buku itu kan biasanya aku sebut harga kalau buku satafi bisnis 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 ya kalau nggak boleh disebut ya 170.000 belum ongkir udah maksudnya ini gimana sih makanya yaudah kembali ke topik nanti Allah kita ngomongin itu kalau ada spasi nanti ini ada temen kita Kristen nya 70x7 kali damai Manuel silahkan disambut Oke aku turun lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam turun sana tidur ya 70x7 Pak silahkan mau ditambahin kan tadi silahkan apa topik yang mana soalnya bergeser topiknya dari kemana-mana mau doa Yesus kah mau doanya apa ada tiga topik bakal ada empat pertama itu kesaksiannya adil atau tidak kemudian bergeser ke doanya Yesus diterima atau tidak ketiga itu tadi membangsa Yesus dibawa Iblis Yesus dibawa Iblis kita silahkan langsung ke penyaliban Yesus saja biar sejarah dengan doa Yesus ya silahkan Pak nah ini banyak pembahasan lanjutan sama Bang tujuh tadi lanjut Pak kamu kerja Bang aku juga mau ngopi dulu nih sama Pak KKD nih DKD DKD silahkan siap 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 lanjut pan tujuh puluh jadi jadi penyaliban Yesus itu benar kuasa dari sang Bapak ya tapi benar juga kuasa dari sang Iblis artinya memang ada dua disitu kuasa kalau di kekristenan itu dikenal dengan konsep duri dalam daging ya di mana di mana Tuhan berencana disitu juga ada rencana Iblis banyak-banyak seperti itu di kekristenannya contohnya ada Ayub terus ada apa lagi ya ya peristiwa penyaliban itu sendiri ada di dalam perjalanan dan keluaran Israel dari Mesir itu juga ada ini Pak saya potong dulu biar nggak kemana-mana ada dua rencana rencana Bapak atau rencana Tuhan dan rencana Iblis menurut Anda yang tercapai rencana ini dalam penyaliban ah rencana Tuhan merencana Iblis silahkan ya dua-duanya jalan Pak loh nggak mungkin Bang pasti salah satunya Bang dua-duanya silahkan Ustadz Alip dua-duanya rencana jalan beriringan gimana mungkin Ustadz Alip enggak gini Bang Bang tadi Bang Bang 70 tadi kena dibahas sebenarnya Elohim itu Bapak itu menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah atau tidak kalau pembunuhan terhadap manusia bersalah enggak tapi kan dalam hal ketentuan Yesus itu udah ketetapan bukan ini Elohim loh Elohim ya Bapak maksudnya kan Bapak menghendaki atau tidak pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah dalam konteks Yesus iya tapi kalau manusia lain kan enggak contohnya itu ada Abraham kan enggak maksudnya dalam konteks Yesus iya maksudnya Yesus itu boleh dibunuh sudah ketetapan gitu jadi bukan boleh bukan karena boleh atau enggak bolehnya tapi memang sudah ketetapan loh kenapa jadi ketetapan Yesus dibunuh jadi pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah itu dilarang kecuali hanya kepada Yesus kalau Yesus boleh gitu yaudahlah biar balik lagi ada dua nih Tapti atau Taptu kalau Taptu ketetapan maksudnya Bang? iya Bang Handi Bang 70 ini kan meyakini Yesus itu ada dua nih Tad izin dulu Tad ada dua ketetapan Tapti atau Taptu Tapti itu ketetapan iblis Taptu ketetapan Tuhan yang mana? ketetapan iblis itu enggak ada jadi di dalam ketetapan Tuhan iblis itu ikut serta ya Tad? ya kan kawan-kawan mungkin sudah pada tahu ya kalau Bang 70 ini kan meyakini Yesus itu manusia utusan Tuhan bukan Tuhan tapi disini anehnya adalah justru Bang 70 ini mengimani bahwa pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah adalah sebagai penubusan dosa manusia Yesus kan bukan Tuhan Yesus manusia utusan Tuhan tetapi dengan dibunuhnya Yesus sebagai manusia yang tidak bersalah menjadi tebusan dosa bagi manusia ini yang tidak logis Bang kenapa tidak logis? ya kita kembali kepada kita sudah sangat ini nih maju pembahasannya karena meyakini Yesus sebagai manusia tapi bukan Tuhan nah sekarang begini penjabaran tentang Yesus kan tadi sudah dibahas juga bahwa pembunuhan berusaha membunuh Yesus adalah keinginan iblis keinginan Elohim adalah mengasihi Yesus kan gitu kata Yesus bunyi ayatnya ya benar Bang ya benar Bang jadi memang pembunuhan pembunuhan Yesus itu dasarnya keinginan iblis dasarnya berarti bukan keinginan Bapak kan nah bukan itu ketetapan Bapak cuman keinginannya iblis artinya memang di dalam ketetapan Bapak itu turut campur tangan iblis nah terus bagaimana dengan sebentar Bang sebentar Bang sebentar Bang tadi kan udah bilang kalau Allah adalah Bapak kamu mengasihi aku ya sebentar disini baru nampak jawabannya kamu mengasihi aku ya iya makanya saya bantu sekalipun iblis iblis berhasil Yesus mati artinya keinginan iblis itu sudah tercapai kan nah terus dimana kasih Tuhan itu kok nggak nampak ada tentunya timbul pertanyaan seperti itu harusnya kan nah dari kebangkitan itulah kita tahu kasihnya Tuhan itu kasihnya sang Bapak maksud saya loh gimana sih kok malah jadi kekebangkitan Ustadz Alif boleh sedikit Ustadz Alif mohon maaf kalau nggak baik sebentar Bang 7070 barusan Anda bernarasi gini loh di jam 00.43 Anda mengatakan kuasa Bapak dan kuasa iblis tentang penyaliban Yesus sedangkan di jam 00.47 Anda mengatakan pembunuhan Yesus adalah keinginan iblis bukan keinginan Bapak seperti itu ya seperti itu pertanyaan saya ketika ini adalah keinginan iblis bukan keinginan Bapak lalu bagaimana konsep penubusan dosa itu keinginan siapa ketetapan siapa silah kembali lagi ke dari jawabannya ini sebenarnya ada di dalam doa Yesus itu sendiri ketika di taman Getsemania baik Yesus mengatakan biarlah cawan ini berlalu daripada aku baik nah cawan apa maksud cawan itu kan penderitaan Yesus baik dari mana Yesus tahu kalau dia menderita baik sudah sudah baik yang saya tanyakan jika narasi anda di jam 00.47 pembunuhan Yesus adalah keinginan iblis bukan keinginan Bapak dan di jam 00.43 anda mengatakan proses penyaliban Yesus ada dua kuasa di sini kuasa Bapak dan kuasa iblis saya tanyakan jika pembunuhan Yesus adalah keinginan iblis lalu bagaimana dengan konsep penebusan dosa dan nubuat-nubuat yang dikatakan kepada Yesus sama seperti Jonah atau Yunus yang hidup tiga hari di dalam perut ikan begitu juga anak manusia akan tinggal tiga hari dalam perut bumi bagaimana apakah nubuat ini akan batal ketika ini adalah keinginan iblis sedangkan mohon maaf di dalam Yohanes Yesus berkata bahwasannya iblis adalah penyesat ketika konsep pembunuhan ini adalah keinginan iblis konsep penyaliban atau pembunuhan ini adalah keinginan iblis lalu bagaimanakah anda mengkonter ayat di Yohanes bahwasannya Yesus berkata iblis itu adalah penyesat silahkan bisa diambil alih enggak sebentar dulu bang celdern boleh sebentar lagi buat celdern baik silahkan bang 70 bisa bang ulangi pertanyaan yang apa itu gini baik ini pernyataan anda di jam 0047 waktu Indonesia bagian barat anda bernarasikan pembunuhan Yesus adalah keinginan iblis bukan keinginan bapak betul begitu narasi anda ya saya catat ini benar ketetapan bapak keinginan iblis keinginan bapak anda berkata saya catat ini ketetapan bang ketetapan saya jelaskan juga baik ketetapan bukan ketetapan bapak ya pembunuhan Yesus adalah keinginan iblis bukan ketetapan bapak gitu ya saya rara saya ikuti anda ketetapan bapak keinginan iblis iya pembunuhan Yesus adalah keinginan iblis bukan ketetapan bapak begitu ya oke sekali lagi bang sekali lagi saya ulangi jadi penyaliban Yesus itu itu ketetapan bapak dan keinginan iblis gini masalah itu masalah keinginan bapak dan ketetapan iblis ini ada di jam 00.43 sedangkan di jam 00.47 anda mengatakan pembunuhan Yesus adalah keinginan iblis bukan keinginan bapak saya catat benar-benar itu ketika ini memang ketetapan iblis dan ketetapan bapak sesuai narasi anda di jam 00.43 kuasa bapak dan kuasa iblis berarti bagaimana anda menjelaskan pernyataan di dalam Yohanes bahwa iblis itu adalah sumber penyesat oke terima kasih bang baik dari mana dari mana kita tahu kalau ini ketetapan bapak keinginan iblis nah sebenarnya Yesus bisa aja sebenarnya membela diri ya karena memang Pilatus itu memihak kepada Yesus ya karena nggak ada kedapatan sebenarnya bisa-bisa aja Yesus membela diri artinya kalau dengan membela diri ya tidak ada terjadi penyaliban tetapi kenapa mau Yesus itu supaya terjadi apa nama bela diri yang Yesus kuasai maksudnya bukan bagaimana ya bukan bela diri kalau nggak mau hatai bukan bela diri apa pertarungan bukan jadi gimana membela diri ya gimana membela diri seperti di pengadilan nah sebenarnya bisa-bisa aja Yesus membela diri artinya dengan membela diri itu tidak terjadi penyaliban artinya keinginan iblis itu batal hanya saja Yesus membiarkan supaya memang terjadi ya nah berarti dengan kata lain disini iblis berperan penting ya sangat menjadi sumber utama dalam konsep penubusan dosa orang-orang Kristen ya 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 benar benar baik berarti disini iblis tidak salah dan berarti dalam Yohanes ini iblis sebagai penyesat dicoret ya karena iblis berjasa iblis sebagai penyesat iblis sebagai penyesat iya ada atau anda mau membuka ya silahkan saya kira saya pernah baca itu pintar sekali anak bapak hari ini berarti konsep yang ditulis oleh Yohanes ini untuk iblis penyesat batal ya ya tetap tetap berjalan bang baik artinya tetap berjalan sedangkan dia berjasa untuk penubusan dosa untuk penggenapan nubuat kepada Yesus kalau tidak ada iblis tidak akan ada penggenapan nubuat kepada Yesus benar jadi bang kalau iblis itu tetap penyesat bukan berarti batal bang sekalipun sekalipun memang iblis itu berperan penting dalam penyaliban Yesus tetapi iblis itu tetap sesat tetap tetap salah gitu itu makanya Yesus salahnya dia dimana dalam konsep penubusan dosa ini nah itu makanya Yesus mengatakan ya bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu artinya kan mereka bersalah baik saya bertanya gini dari konsep penubusan dosa ini iblis berjasa anda bilang tadi anda udah mengkonter itu anda mengatakan iya saya bertanya kepada anda dalam konsep penubusan dosa ini dimanakah salah iblis ketika gara-gara iblis beberapa puluh nubuat bisa digenapi oleh Yesus menurut konsep kepercayaan orang Kristen kalau enggak ada iblis menyerahkan Yesus kalau enggak ada iblis disini yang berupaya dalam proses penyaliban Yesus perihal tiga hari tiga malam batal perihal dia naik ke sorga bisa batal konsep penubusan dosa bisa batal hal-hal lain yang ada pada nubuat dari Yesus bisa batal betapa berjasanya iblis bukan hanya bagi konsep penubusan dosa bahkan dalam konsep nubuatan bagi Yesus betul tidak? ya benar-benar nah udah berarti iblis itu bukan sebagai penyesat dalam konsep ini bahkan dia itu menjadi pilar untuk konsep penubusan dosa selesai betul tidak? ya benar bisa dibilang begitu udah selesai berarti enggak usah kita perdebatkan lagi silahkan Ustadz Alim selesai sama saya simple aja silahkan Ustadz Alim udah panas menurutku pengen bicara lu oh ini dan ini dari mana? sama sama kayak 70 kali 7 kali atau software kali bang oh iya siap 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 oke apa yang mau disampaikan? oke gini nah yang mau saya pahamkan saya setuju dengan bang 70 ya itu memang rancangan Tuhan tapi keinginan iblis memang betul ada memang beberapa tokoh Alkitab yang sama seperti kejadiannya dengan ini ya salah satu yang paling kontras adalah kejadian Ayub nah disitu ada perbincangan di surga ya kan antara iblis dengan Tuhan katanya seperti ini kok tanya gak lah hambaku si Ayub dia yang paling taat di bumi katanya yah datang iblisnya kalau gak karena kau lindungi dia dia akan melawan kau katanya ya kan itu banyak narasinya dan satu lagi adalah Raja Saul Raja Saul ketika dia ditinggalkan oleh roh Allah dia jadi blank dia pergi sampai ke Dukun dia sampai memanggil roh Samuel jadi banyak memang betul kata bang ini memang rancangan mengenai Ayub itu maaf bang Ayub itu percobaan terhadap Ayub ya? ya betul dicobai nah sama dengan apa apa relasinya dengan Yesus ya tunggu bang apa relasinya dengan Yesus sama juga di kitab Yesaya kan sudah dituliskan bahwa Yesus itu adalah anak domba walaupun dikatakan itu seperti apa namanya itu kiasannya bahwa domba itu akan dibawa ke tempat semblih dan tidak melawan dan segala macam ini kan terbukti kepada Yesus sendiri ya kan jadi apa buktinya bahwa iblis itu tunggu tunggu bang tunggu bang tunggu bang jadi apa buktinya bahwa iblis itu bekerja dalam penyalipan Yesus ya ketika dia berbicara kepada Judas Iskariot ya kan itu salah buktinya ini ingat bang yang sedang kita bahas itu adalah pembunuhan terhadap manusia itu kan sudah ada hukumnya dari Tuhan Tuhan sudah melakukan sudah menurunkan aturannya di perjanjian lama bahupun di perjanjian baru di perjanjian lama sudah dijelaskan bahkan termasuk dari hukum Taurat apa namanya 10 hukum Taurat kan banyak sekali perintahnya jangan membunuh dari tadi juga sudah dibahas bang di Amsal 616 17 disitu dikatakan 6 perkara menjadi kekejian bagi Tuhan bahkan 7 perkara yang membuat benci dalam hatinya diantaranya adalah menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah artinya disitu membunuh manusia nah itulah ketetapan Tuhan bang Yesus sendiri mengatakan jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga lakukanlah segala perintah Allah jangan membunuh diantaranya itu jelas di perjanjian lama di perjanjian baru jelas bunyinya ayatnya jelas dilarang membunuh apalagi manusia yang tidak bersalah Tuhan membenci perkara itu nah itu kan sudah hukum yang mutlak bener gak bang nanti dulu bang nanti saya jawab oke baik terima kasih nah sekarang kembali kepada pernyataan Yesus nah kepada pernyataan Yesus melalui orang yang berusaha dengan yang ingin membunuh Yesus itu dijelaskan kata Yesus bahwa jika Allah adalah Bapakmu kamu akan mengasihi aku karena Yesus manusia tidak bersalah kalau memang Tuhan kamu itu bertuhan yang benar maka kamu akan mengasihi aku kata Yesus tetapi yang engkau ingin lakukan ini ayat sebelumnya ya dibahasnya adalah berusaha membunuh aku nah berusaha membunuh Yesus itu mengikuti siapa kata Yesus iblislah yang menjadi Bapakmu karena engkau melakukan keinginan-keinginan Bapakmu dia pembunuh manusia sejak semula padanya tidak ada kebenaran itu jelas kata Yesus di Yohanes 8 dari 41 441 sampai 44 itu jelas bunyinya ya benar nah bener kan ya ya nah berarti pembunuhan terhadap Yesus mengikuti kehendak iblis bukan kehendak Tuhan ya memang benar ya jadi bener kan gini ya biar saya terangkan dulu kepada Bang Alip sama-sama si bulu ketek nanti jam nolol sekian anda berkata ini musim nong oke gini bang memang betul ya kan kalau bilang itu memang betul memang menurut hukum Musa dengar dulu memang keinginan iblis dengar dulu ini bukan iblis dulu kita satu-satu kita relit dari pertanyaannya Bang oke menurut hukum Musa memang siapa yang membunuh dibunuh siapa yang mencuri potong tangan tetapi bermasalahannya disini Bang tuduhan oleh Imam Farisi kepada Yesus apa itu dulu ada tiga tuduhannya ya yang pertama katanya kalau dirubuhkan baik ini aku akan membangunnya tiga kali oke yang kedua Yesus mengatakan dia adalah tusan Allah ya yang ketiga dia karena dia menghancurkan pintu masuk baik suci pada saat itu karena ada perdagangan disana nah itulah tiga tuduhannya yang jadi permasalahannya disini ya kata Bang memang dosa membunuh itu segala macam iblis memang jadi bapakmu yang memang betul tetapi masalahnya disini itulah liciknya Imam Farisi makanya dikatakan di dalam Alkitab waspadalah terhadap Imam-Imam Farisi katanya kan nah itulah liciknya mereka mereka menuduh Yesus aturannya kan menurut hukum Musa mereka adalah eksekutornya tetapi itulah liciknya mereka mereka menuduhkan segala macam tetapi eksekuturnya orang Romawi tentara Romawi jadi seperti itulah kisahnya nah permasalahannya disini apa kaitannya dengan iblis ya walaupun tidak tertulis di Alkitab bahwa penyalipan Yesus itu ada melalui iblis dengan segala macam tetapi kan ada Alkitab yang mengatakan bahwa iblis itu adalah pembunuh sejak semula katanya apa yang mau dibantah abang narasinya nggak masuk kalau masalah penyalipan penangkapan Yesus itu berawal dari iblis merasuki Judas iya boleh saya kasihan keberadaan Yesus betul nah ini boleh saya tambahin sedikit bang Yesus boleh saya tambahin sedikit bang sedikit aja jadi benar ketika ada pembunuh berarti bapaknya iblis nah bapaknya siapa sekarang iblis ini bapak kami atau bapak orang yang menyalipkan itu ya tentu saja bapak orang-orang yang menyalipkan itu dalam hal ini ya ada dua satu tentara Roma yang menyalipkan satu lagi ya orang-orang Faris yang menginginkan Pak 70 sudah sebentar dulu Ustadz Alip mohon maaf kalau saya tidak sopan saya potong sedikit jadi saya agak lucu baik saya agak lucu dengan bang children ini dari tadi bernarasi musing-musing padahal pernyataan dia gini ya saya catat pernyataan dia di jam 00.56 saya setuju dengan bang 70 x 7 itu semua rancangan Tuhan keinginan iblis ya rancangan Tuhan keinginan iblis sedangkan Ustadz Alip tadi sudah membaca iblis padanya tidak ada kebenaran ketika ini memang rancangan Tuhan keinginan iblis bagaimana anda menjelaskan pernyataan anda ini tolong anda perhatikan kalimat saya dari pernyataan anda yang saya catat saya setuju dengan bang 70 x 7 ini penyaliban ini rancangan Tuhan keinginan iblis rancangan Tuhan keinginan iblis saya ulang lagi rancangan Tuhan keinginan iblis berarti ini sudah ditetapkan oleh Tuhan atau Elohim tapi ini merupakan keinginan iblis sedangkan yang dibaca oleh Ustadz Alip tadi iblis padanya tidak ada kebenaran dari perkataan Yesus betul Ustadz Alip ya ya ketika sesuai dengan perkataan Yesus Yesus iya redline di Injil saya ini redline jadi saya agak lucu ketika Yesus sendiri berkata pada iblis itu tidak ada kebenaran sedangkan konsep penebusan atau konsep penyaliban yang dianggap kebenaran sebagai dari sebuah nubuatan sebagai konsep penebusan dosa bagi umat Kristen yang dianggap benar merupakan keinginan iblis agak aneh bagi saya memang disini ada embel-embel kata rancangan Tuhan tetapi ada kata-kata keinginan iblis dari narasi anda bang children sedangkan perkataan Yesus sendiri di nasi yang lain iblis padanya tidak ada kebenaran bagaimana saya harus memegang perkataan anda ini yang manakah yang benar A. perkataan Yesus iblis tidak ada kebenaran B. pernyataan anda di jam 0056 rancangan Tuhan keinginan iblis silahkan bang biar saya pegang yang mana yang benar silahkan oke kayaknya abang ini perlu upgrade karena dia masih memakai android versi 12 oke silahkan aku masih udah versi 14 oke gini ini kita jauhkan dulu yang membuat narasi ini seakan blank itu adalah tentang iblis-iblisnya segala macam tetapi ini kita fokuskan dulu ke dalam penyelipan biar abang mengerti ya kan penyelipan Yesus itu sudah tertulis ya jauh ribuan tahun sebelum Yesus itu disalib salah satunya adalah di kitab masmur dan Yesaya oke nah relate nya di dalam perjanjian baru bang ya itu kan tadi kan di awalnya memang sudah dirancangkan Tuhan betul di kitab Yesaya bukan bahwa anak domba itu akan disebeli dan segala macam panjang nanti di kitab Nabi Yesaya nanti orang baca itu nah relate nya di dalam perjanjian baru oke eksekutor nya itu adalah orang parisi sendiri bang kalau aku bilang nanti orang itu adalah bapaknya adalah iblis tidak ada ayatnya bang bilang memang betul tidak ada ayatnya jadi apa yang salah toh kalau memang itu adalah rancangan Tuhan dan keinginan iblis apa yang salah tetapi itulah baiknya Tuhan ya ada tertulis di dalam Alkitab tertulis bahwa kutub menjadi berkat itu yang terjadi salah satunya contohnya kan sudah saya saya ambil contoh bang ya apa itu rancangan Tuhan tetapi keinginan iblis ya salah satunya ayub itu aja itu rancangannya sama juga dengan Yesus Yesus itu sudah dirancangkan sebelumnya beribuan tahun sebelumnya Yesus datang ya bahwa domba itu akan disebeli dan dia tidak akan melawan dan segala macamnya dan terjadi pada Yesus sendiri karena di dalam Alkitab tidak ada tidak ada salah satu tidak ada tokoh Alkitab yang dilembangkan sebagai domba Ustaz Alif sebentar 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 dia sudah sudah kemarin sudah berstatement sama saya dan dia mohon maaf ya dia kabur entah apa ceritanya dari kemarin dia bernarasi nggak ada yang jelas sebenarnya Ustaz Alif ketika saya pertanyakan ayatnya nggak tahu dia bilang dia sudah ngafal ayatnya baik baik silahkan baik 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 bang children tolong ketika bernarasi dari tadi tolong tunjukkan ayatnya jangan menyebutkan kitanya jangan bilang bla 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 pusing sayangnya nggak ada di Alkitab bla 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 ya tolong disebut ayatnya biar kami kontrol silahkan Ustaz Alif oke 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 ya ya nggak ini menarik kalau Anda membahas tentang ribuan tahun kebelakang di Mazmur kita baca nih nih Mazmur ya kita lihat baca nih Mazmur 91 bahkan perikopnya dalam perlindungan Allah dalam perlindungan dalam lindungan Allah disitu dikatakan bahwa memang disini penjelasannya adalah contoh ini walau seribu orang rebah sebentar ya dari tujuh saya coba baca walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu tetapi itu tidak akan menimpamu engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang pasik sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakemu jangan terantuk kepada batu nah ini kalau nubuatannya malah selamat bang jangankan ditumbak jangankan disalib ditumpahkan darahnya terantuk kepada batu aja diselamatkan nah di ayat 8 yang dikatakan posisi dia engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang pasik dia bukan menjadi orang yang disalib tetapi menontonnya orang yang apa namanya disini dikatakan menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang pasik disini tidak disalib tidak dihukum karena Yesus orang baik maka Yesus di dalam amsal dikatakan orang pasik menjadi tebusan orang baik Yesus orang baik berarti Yesus posisinya menonton pembalasan terhadap orang pasik jangankan Yesus ditumbak perutnya terantuk oleh batu saja tidak Tuhan tidak menghendaki itu malaikatnya menolong Yesus kalau Yesus dikatakan orang baik itu oke gini bang ini kayaknya perlu membaca ulang Alkitab lah sebagai debater seharusnya membaca jadi memang betul di kitab Mas Mirlo memang ada tertulis tetapi ya tetapi itu sudah tergenapi coba deh abang baca dulu ketika pencobaan di Padanggurun itu sudah ada tertulis karena iblis juga berkata bahwa di dalam anas Alkitab itu bahwa dia tidak akan tangan dan tidak akan terantuk dan segala macam ya coba deh abang baca jadi ini gak perlu saya jawab karena memang sudah terrealisasi di dalam perjanjian baru ketika pencobaan Yesus di Padanggurun oh gini segitu aja digenapinya di lain waktu boleh disumbak perutnya gini gini Ustaz Ali sebentar Ustaz sudah saya bilang cerdan tadi anda kemarin mengatakan saya udah hafal semua Alkitab tolong ketika bernarasi itu jangan anda bilang silahkan dibaca itu kitab elu ngapain suruh baca sama gue sama kami anda sebutkan aja di Matius gini gini ketika memang anda bilang tadi anda sudah di upgrade dan saya ketinggalan zaman nih belum di upgrade tolong udah mulai google google kan lah bani google tolong diajarkan kepada yang belum di upgrade ini sebutkan ayatnya dan pasal sudah silahkan aku kan sudah paham Alkitab nih tetapi kadang blank tertulis dimana saya lupa nih saya mute tadi itu saya mencuri mencuri lagi mencari di Matius saya lupa ayatnya dimana gitu loh kan saya harus mempertanggungjawabkan narasi saya toh ya kan kan bang bunyi bahwa engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri itu digenapinya kapan oh itu tidak ada bang tetapi yang digenapi itu yang tidak ada ya itu lah dia diselamatkan dia tidak dihukum masalahnya oke diselamatkan sekarang saya tanya dulu sama abang apakah Yesus sampai sekarang mati kan dia terangkat toh nah iya dia terangkat ke surga nah iya dia terangkat ke surga ke langit ya udah dia kan selamat toh dia mati gimana sih tapi dia mati tiga hari iya jangan dulu ambil jangan dulu ambil masalah matinya tapi ambil dulu terangkatnya gitu loh gitu cara memahankun Alkitab dia tidak loh dengerin bunyinya dengerin bunyinya engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang pasif nah di dalam kitab anda sendiri dikatakan di Amsal 21 nomor 18 19 disitu dikatakan orang pasif menjadi tebusan orang benar orang baik Yesus orang baik atau orang salah orang pasif orang orang flores dia bang jadi gini Yesus orang benar atau orang pasif orang benar dong mana sih nah kalau orang benar maka yang layak dihukum orang benar atau orang pasif orang pasif nah maka Yesus yang orang benar tidak mengalami hukuman tetapi dia melihatnya hukuman orang pasif penyaliban berlaku bagi orang pasif atau orang benar orang benar orang benar hukum salib berlaku bagi orang benar berlaku bagi orang benar masalahnya kan kenyataan jadi Yesus itu kan orang yang benar tapi disalib hukum salib itu hukum romawi loh iya saya terhina i know aku tahu aku tahu orang-orang yang disalib kenapa lah kok tanya dong kenapa orang-orang yang disalib orang-orang yang disalib bersama Yesus itu orang-orang benar atau orang-orang pasif orang pasif lah itu orang yang disalib itu berarti orang pasif kan Bang gini ya biar saya jelaskan dulu sama Bang oke nah gini di dalam kejadian itu Bang di dalam kejadiannya Pontius Pilatus itu kan sudah jelas dikatakan ya dia tidak bersalah tidak kedapatan bersalah tetapi kenyataannya kan dia disalib makanya saya ketika ada pertanyaan siapa yang disalib orang-orang baik atau orang pasif makanya saya jawab orang baik karena memang terbukti kalau dia tidak bersalah maka mestinya nubuatan masmur ini digenapi Bang oke kita katakanlah gini-gini diselamatkan kan itu kan memang betul itu diselamatkan Bang ya kan kalau dibilang hanya menonton tidak mengalami penghinaan penyaliban penumbakan penelanjangan penamparan boleh saya tangkapi Bang sedikit aja oke lanjut ya boleh ya diselamatkan itu maksudnya dari kematian ya kalau menurut pemahaman saya ya itu yang tadi aku bilang Bang itu yang tadi aku bilang Bang tapi itu yang tadi aku bilang Bang sekarang jangan dulu ambil matinya ambil dulu ke Bang dengerin dulu bunyinya ya jangankan jangankan masalah kematian terantut oleh batu saja Tuhan selamatkan perintahkan malaikat jangankan dari masalah pembunuhan penumbakan kematian jatuh tersandung batu itu aja diselamatkan oleh Tuhan oke betul gini Bang itu kan bunyinya kenapa kok malah menyangkal terus abang-abang paksakan ya nanti di kitab Nebi Yesaya kan tertulis bahwa domba itu akan disebeli itu kan terbatalkan Bang jadi maksud Abang itu Yesus itu tidak akan disalib dan segala macam rancangannya bukan rancangan Tuhan bukan hanya itu ya dia harus disalib itu aja rancangannya kan itu tadi pembahasan di awal toh berarti nubuat itu gagal satu nubuat gagal gitu aja dah ya udah terserah deh kok terserah deh gimana sih aduh sakit kepalaku gini loh Bang kitab pembahasannya itu runut terus juga janganlah menyalahi firman Tuhan yang lainnya gitu loh kan jelas tunggu 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 oke biar saya jelaskan ya berjangan kita disini terus oke jangan muter-muter ya dikitab Nabi Yesaya denger dulu ya dikitab Nabi Yesaya Yesus itu harus disalib oke dikitab Masmur tertulis bahwa dia tidak akan tangannya terantuk itu tidak akan tidak akan terjadi dimana coba Yesus harus disalib itu dimana baca dikitab Nabi Yesaya aduh iya dimana itu yang tertulis bahwa apa namanya itu Anda bisa Anda bilang Anda apalagi tak dimana dimana sebentar biasa buka dimana dia saya dimananya harus disalib Yesus dimana bentar misalnya dari kemarin anda muter-muter suing-suing sampai saya pusing saya rasa enggak ada kata salib nah pintar Bang 70 pintar Ya Allah ya Masya Allah anakku pintar di awal kan tadi kan barusan saya katakan tidak ada tapi disembeli ada gitu loh gimana sih kamu bilang disalib betul enggak Bang Bang 70 dia bilang disalib ada kan kamu ternyata ini buatan penjajian lama banyak banyak eh Bang 70 kayaknya Bang 70 lebih-lebih jalan nalarnya ini dia ngelakui dia nguasa kita tapi nalarnya lebih jalan luar biasa Anda Bang 70 ini boleh saya nangkapi sedikit ya boleh sakarup silahkan tadi di dalam masmur itu ada nubuatan engkau hanya menonton eh orang pasi bakal dapat pembak pembalasan dan engkau hanya menontonnya hmm apakah nubuat itu tergenapi ya ini mohon maaf ya ini enggak ada dasar saya mengatakan ini cuman ini sekedar pemahaman saya tentang yang terjadi di hari setelah Yesus naik boleh boleh menggunakan pemahaman saya baik ketika anda bernarasi hati-hati saya patahkan dengan konsep Nasdan dalil silahkan ya makanya ini enggak ada dalilnya makanya saya katakan kalau saya bisa berdalil kalau anda bernarasi saya patahkan dengan dalil pintar keturunan muhammad ini semua ini jadi tolong tolong tidak menerima bahasa roh kudus disini tolong sebentar bang petra bang petra bang petra tolong host tendang dia yang menghujat disini tidak terima penghujat disini sebentar bang petra sayang nah gini bang boleh saya biar 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 tidur aja kau tidur saja petra mohon maaf kami disini akademis tidak menerima penghujat silahkan bang 70 jadi engkau akan menonton orang pasti akan mendapat pembalasan dan engkau akan menontonnya ini sebenarnya menurut pemahaman ku ya tentang hari yang terjadi setelah kenaikan Yesus dimana ya kita lihat saja ya orang Israel itu setelah kenaikan Yesus orang Israel itu hidupnya kocar kacir ya enggak jelas ditindas pindah-pindah negara entah kemana-mana gitu jadi saya rasa sebelum Yesus sebelum Yesus lahir pun orang Israel banyak ditindas bahkan di Mesir pun masa Musa ditindas jadi Buddha jadi jangan jangan anda memplaying victim bahwasannya setelah Yesus enggak ada hidupnya kocar kacir kayak mana anda ini bahkan Yerusalem pun pernah dijadikan tempat penyimpanan berhala ada tercatat di dalam Bible ya ya saya tahu ya itulah namanya kan suka sekali anak bapak hari ini pindah namanya kan pemahaman saya nah jangan mengkontor saya bisa membawa dalil dan nas jangan mengkontor ke sana nah enggak ada kak enggak ada saya kontor udah enggak mulai pinter dah lanjut salif bubang bulu ketik coba dulu baca diru kan tadi kan tidak ada nubu dan disalip nih tetapi udah baca sendiri nah baca dirinya suruh baca sama saya baca sendiri ya saya 53 ada baca nak hmm baca iya abang 70 abang megang Alkitab enggak kamu pakai saya 53 ayam 4 ayam 4 serang kamu yakin ini buat Yesus satu kamu yakin ini buat Yesus udah sama juga aku juga satu di pas nih enggak enggak apa-apa nanti saya share kamu yakin ini buat Yesus iya dong buat siapa lagi oke kita buka ya pelan-pelan aduh mana tadi penakku disini siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah eh tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas di dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya disini Yesus bang iya iya itu maksudnya mesias itu mesias yang dinatikan iya disini Yesus enggak tampan ya oh ganteng kali pun kali minggu ini bunyinya sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah Yesus itu dari tanah nih tunas dari tanah dari tanah kering ini anda harus harus percaya ini berarti aduh iya tidak tampan semaraknya pun tidak ada enggak enggak gini dulu kita lihat dulu bahasa bang ayat satunya sebagai tunas dari tanah kenapa bilang Yesus dari tanah itu kan perempamaan lho gimana sih iya tunas iya karena di dalam perjanjian baru di kita matius juga ada nanti dibilang tunas semula dari dalam ada tertulis di matius nggak usah dibawa kemana-mana masalahnya statement abang mengatakan perumpamaan dia dari tanah gimana sih nah ini bunyi ayatnya kok iya itu perumpamaan hanya siada perumpamaan tanah itu apa perumpamannya apa dadar gulung bukan jangan hanya satu kata itu sebagai tunas dari tanah saya baca utuh kenapa kau malah jadi motor ya udah lagas lagas iya iya sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semangnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya ini kan Yesus nah Yesus disini ternyata hidupnya dia tidak tampan hanya iya iya terserah lah lanjutlah terus nanti ketemu juga jawabannya artinya dia itu keturunan adam ya betul ya Yesus keturunan Adam berarti bukan Tuhan ya ya udah terserah jalan jelas tuh lo kok terserah aja yang jelas dulu karena ada dalamnya adalah Tuhan ada dalilnya nah ini dalil yang lagi kita bahas ya udah lanjutlah terserah Allah nanti ketemu di ayat 4 nanti ketemu di ayat itu diskusinya bisa membantah gini-gini di dalam membahasnya kita semua orang bisa-bisa mengambil statementnya sendiri itulah uniknya Alkitab jadi aku nggak bisa bantah ya udah lanjut aja makanya aku bilang ya udah kalau anda tidak bantah berarti Yesus itu keturunan manusia dan dia hidupnya tidak betul-betul oke baik nah ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kisah kesakitan ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan asian kali ya betul makanya kan dikatakan dia adalah batu yang dibuang dari kilangan gitu sehingga jadi batu juru ini ada ayat enggak ini yang sedang dibahas ini Tuhan atau bukan Tuhan Iya maksudku penggenapannya lanjut enggak yang sedang dibahas ini Tuhan atau bukan Tuhan iya Tuhan lu Oh Tuhan lu begini ya kasih Kristen Oh ya ya lupa ya itulah eh lanjut-lanjut-lanjut-lanjut oke ayat 4 tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kenatulah dipikul dipukul dan ditindas Allah terus tetapi dia dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia diremukan oleh karena kejahatan kita gajaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh ada yang mau disampaikan disini sebelum kita lanjut oke masalahnya itu kan sudah tergenapi iya kan yang dipikul katanya itu kan bentuk salib nggak mungkin salib itu diderek karena truk di situ ya yang terus yang kedua dia tertikam nah ketika Yes matikan dia tertik di titikam untuk membuktikan dia apakah dia sudah mati atau tidak nah ditindas katanya dia bagi dicambuk dan segala macam nah di atasnya ada katanya menutupi mukanya katanya dia kan ada semacam mahkota duri gitu loh ketika dibawa bang ada namanya itu bar sababak kalau membahasnya sejalan dari film lah kalau dicambuk itu enggak ada sebenarnya nah udah mulai ini makanya saya bilang bang 70 ini lebih logis orangnya lebih logis saya bilang 70 ini lebih logis dia tadi saya dengarkan saya kira ada isinya rupanya bang 70 aku padamu silahkan yuk okelah terserah terserah kalian lah oke itu kan dibilang dia di tertindas ya kan sekarang semua di sini yang tertulis di kitabnya saya itu kan hanya ada tertuju kepada satu sosok toh hanya kepada Yesus tidak ada yang lain Hai lanjut dulu apa gimana nih ya terserah Hai orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang pasik Hai dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya Hai Yesus dikubur di mana di kuburan ada enggak orang di kiri kanannya orang pasti Hai aku gua masalahnya enggak pernah menengok kuburannya pula nah dia aku bacana cepat kamu buka matius 28 yang mayat akan dibawa terus ada ada orang yang punya tanah kosong jadi di gua tanah kosong enggak ada orang di samping kiri-kiri kanannya orang pasti hai 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 gimana ya berbibu berkalian pahamnya aduh oke diatas dikatakan ya dia di kan dianggap sebagai orang penjahat-penjahat oke nah Yes kan tuduhannya kan kayak seperti itu di makanya dikatakan Yesus orang penjahat makanya disali nah yang dimasukkan dengan kuburan itu walaupun aku tidak pernah mana melihat kuburan Yesus bagaimana apakah hanya solo player dia dikubur di sana kan atau squad atau apa enggak tahu aku oke tetapi yang dimasukkan yang situ dikubur dalam fasik ya itulah buktinya bahwa dia dianggap sebagai penjahat makanya dikatakan dia dikubur sebagai orang fasik lanjut kok ngarang jodis ngarang tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan Tuhan jadi yang meremukan dia ini dia ini siapa Yesus jika Tuhan tertulis kan makanya dibilang setiap menjambang Tuhan benar itu berkehendak meremukan dia dia ini siapa Yesus berarti Yesus diremukan oleh siapa itu kan dikatakan kan berkehendak lo bukan Yesus yang dia melakukan gimana sih ya Tuhan berkehendak meremukan Yesus Iya jadi mesin kesakitan Iya jadi kalau dia berkehendak Apakah dia yang melakukannya turun di dari surga kenapa yang menghendaki berarti iya saat terhadap Yesus berarti Tuhan yang menghendaki iya kan itu tulis-tulis Oke baik-baik nanti kita lanjut apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penembus salah ia akan melihat keturunannya umurnya akan lanjut top dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya keturunannya ada keturunannya Yesus tidak ada Hai nah jadi gimana dong bentar ya saya buka Alkitab baik nah ini udah mulai ini gak apa-apa usah ini siapa ya saya dari dulu tuh tadi tunggu konter keturunannya itu sabar deh ya saya sabar sekali sabar kebetulan saya tahu kalau dia ini iya dulu kalau dia itu nasibnya kalau ini benar terjemahnya keturunannya bahasanya yaitu Doro ya bahasanya Doro nah dulu eh lu buka aja saya dulu ntar dulu lu buka dulu ini bener ini keturunannya kalau Eli itu itu nasibnya tapi bahasa aslinya Doro bener ini keturunannya ini salah ini orang ini yang nulis ini salah ini salah apa salah prediksi gitu anjir tak ya jadi berarti Yesus berketurunan ya Hai dia buka bebel berbeda keluarga dia ya tapi bukan penyakit berbeda gimana sih beraih berbeda Coba deh gini buka dulu Roma 12-5 loh kok malah jadi Roma Iya Roma baca dulu biar bang paham Hai ya Andalah yang baca sehingga bikin satu tubuh dengan Yesus anginya kirakan di dalam Roma Roma 12-5 itu adalah satu tubuh dengan Yesus ada bersetubuh Hai kenapa lari ke Roma ya Hai karena itu kan perjanjian baru penggenapannya kan harus ada kok ngomongin satu tubuh ini ngomongin keturunan Hai masalahnya kalau enggak ada orang satu tubuh ya itu dia akan keturunan gitu loh gimana sih Hai betul enggak nih ini selesaikan dulu ini sebentar rusak live Anda bawa-bawa Roma itu dari tadi saya diam Coba anda baca jangan anda potong-potong Roma itu ya saya sentil bijimu yuk silahkan sentil baca 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 yang habis yang dipotong-potong ah tak suka sayang cepet baca saya satu ayat itu sampai habis yang potong-potong Oh saya baca sampai kiamat nggak siap lagi satu-satu saya satu di satu ayat itu aja barusan kamu ke disitu kan kamu potong ayatnya mau pakai Roma berapa Roma 12-5 dipotong sama dia barusan Oke saya bantu siapkan dulu yang saya dengar ayat itu kebetulan saya hafal lu kok dipotongnya ayat nih manusia ini mantap anda lebih kristendir bersaya Iya makanya ingin saya ingin Anda hari ini bukan bukannya kalau di kristen kami lebih waras daripada anda gitu siap menghanti terima kasih hai 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 kestadroma gimana sih karena ini malamak mau ditambahin biar lebih gede Hai Roma 12 nomor lima ya Hai ya betul eh lima demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Hai kristus tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain apa ini maksudnya ke sini ya begitulah aku nggak mau mencapai pokoknya gini kita abang-masing katakan tadi saya tidak waras memang betul Kenapa saya tidak waras memungkit itu dari sini ya semoga lah orang yang paham kayaknya 70pah masuk saya ini jadi tentang itu semua keturunannya bukan hanya kita seperti anak dan ayah cucu dengan nenek dan kakek bukan seperti itu jadi itu adalah perumpamaan Hai rumpa Hai sudah bantul dan anda bernarasi biar saya tambahkan yuk lanjut tolong jelaskan ketika keturunan tetapi kita masing-masing adalah anggota adalah anggota yang seorang terhadap yang lain apa itu nak ini saya jelaskan saya hafal ini demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam kristus tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain tolong jelaskan kalimat itu iya kami masih satu ayat itu jikalau engkau percaya kepada Yesus kan ada nubatan hidup ibu lah seperti sepertinya kan hidup seperti aku katanya jikalau engkau ingin selamat ikut di mana itu di mana itu enggak usah bawa yang lain-lain nanti anda anda blingar sendiri kalau jelaskan kalimat itu aja Oke enggak nyambung karena ketika mengkontrol dengan yang dijelaskan sebentar bang children ketika anda mengkontrol dengan yang dijelaskan Ustadz Alif tadi enggak nyambung sebenarnya gini bukannya sebenarnya itu bukannya enggak nyambung tetapi untuk pemahaman ini ya siapapun kalau dia memang tidak ber-roh tidak punya roh dia tidak akan paham gitu loh yang penting disini orang-orang yang berhidup disini ini kita punya roh ini hidup kita ini kita disini ini pemahamannya ikan tentang keturunan tuh sekarang kami saya ambil tentang satu tubuh nah abang tidak bisa mengapa namanya itu kolerasinya tidak ada betul itu abang anggap sehingga saya tidak dianggap tidak tidak waras atau segala macam nah coba deh abang sendiri yang pakai dulu hikmat abang secara keseluruh itu loh disekatkan di awal berbeda antara yang lain dengan yang lain itu artinya ini masih masih individu berbeda gitu loh maksudnya ya betul satu tubuh ya apa salahnya ketika engkau masuk ke contohnya di dalam satu organisasi kenapa dibilang satu badan ya apakah sedih aja begini aja apakah sedih jadi musah masih di jari Bapak mau ya bukan bukan sama tetapi kan sama-sama sedih jari toh ya tapi berbeda toh Iya bener betul tetapi tetap sedih jaringan nah gitu cara pemahannya berarti anda berarti anda dengan Yesus beda sama-sama manusia obat Yesus bukan Tuhan lagi dia kan manusia dan 100% Tuhan ada ayatnya ya sekolah loh lanjutin agak sementara Anda berkata barusan Yesus 100% manusia 100% Tuhan coba tunjuk di mana ayatnya yang sama seperti itu atau matius 22-22 32 matah dimana 100% 100% 100% Tuhan dimana kata-kata yang sama selalu itu anda bawa ketika saya tanya saya nggak pernah anda jawab gini ya enggak ada dikatakan ya sudah bilang aja nggak ada dengar dulu ya kalau dikatakan 100% manusia saya setiap saya tidak perlu dalil karena Yesus lahirkan dan ibunya adalah Maria jadi aku perlu dalil jadi bagaimana gitu yang 100% Tuhan baca aja matius 22-32 berarti tidak pernah ada di Alkitab kata 100% manusia 100% Tuhan ya ya kalau secara kik gitu ya nah gitu aja nggak usah bernarasi disini nah disini akademis silahkan Bang Handi kembali ke Yesaya Ustadz ya itu yang berapanya penonton panas bahkan bahkan ya di Yesaya 53 tadi di nomor 7 itu ada yang menarik juga ya karena disitu dikatakan mentah ya 53 nomor 7 nya jadi nya tetapi dia membiarkan dirinya yang ditidas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian seperti induk domba yang perlu di depan orang-orang yang menggunting bulunya ia tidak membuka mulutnya Yesus buka mulutnya Hai dipenyaliban ada hak untuk pembelaan ketika di Pontius belatus tetapi berarti nubuatannya salah dong eh terserah kalian lah kok terserah kalian lagi gimana sih disini kan dikatakan dia tidak membuka mulutnya iya dia iya bicara apa-apa iya itu nubuatannya begitu kalau tidak sesuai sekarang begini Bang Bang Alif Bang Alif gini ya Coba dulu pakai dulu hikmat Anda ya karena seseorang yang berbeda ya bukan berberarti sesat kenapa saya bilang begitu nah kolerasinya ada dimana tadi kan disitu kan dikitab Yesaya dikatakan kan dia kan dia tidak akan apa tapi tadi tidak membuka tidak membuka mulutnya tidak membuka mulutnya sekarang coba dulu baca duduk dikitab perjanjian baru dimatius Apakah di ketika dihadapkan di dalam Puntius Pilatus untuk pembelaan Yesus menyaliban dia ngomong nggak Yesus mungkap mulut Iya Astagfirullah Oh memang disini perlu orang tidak dinormalkan dulu syaratnya itu loh perlu digeser dulu supaya apa supaya imani saja apa kata pendeta jangan belajar pokoknya apa kata pendeta imani saja gitu saya mengimani Yesus itu sendiri tanpa memikirkan konsekuensi yang akan datang memang itu dia aja ya betul karena memang ada ayat kita seperti ini jikalau engkau memiliki iman sebiji sisawi pindahkan gunung imani saja nggak usah pakai akal iya betul saya nah apa disimpan iman saja udah setelah Mbak Stad modi apa Stad Hai nah boleh aku ngerti jikalau kamu ya di dalam beragama memakai akal secara logika ya akal itu pasti membawa logika betul ini yang kita baca ini perlu pakai akal enggak Bang atau penulisan ini nggak pakai akal Hai kagak itu as akal disimpan iman yang maju kalau kita memakai akal Bang akal ku dengan akal Abang berbeda-beda makanya dari tadi Abang statement ya terserah terserah karena kita memiliki statement berbeda-beda itu wajar gitu loh loh tetapi yang penting itu tidak sesuai dengan bebel tertulis makanya kau bilang iya betul terakhir itulah unik al-qidabung ya itulah gunanya balik tidak perlu disimpan asli tertulis Oke ini makanya nah sekarang kita bersih dan bebas ya dia menelarkan pikiran kita kemana-mana teman kita segera diri dari saya teman kita si jenis ini start kalau ada tertulis begitu enggak usah dipikirin imani saja gitu loh ini dari utuhnya gitu bodoh amat dengan tulisan yang penting iman boleh boleh saya 70 sebentar bagaimana kalau gitu itu selamat tadi terkait yang dimana ya saya tadi ya Iya silahkan betul tidak membuka mulutnya sedikitpun tapi ini saya gunakan tafsir kekristianan ya enggak apa-apa aja aja kata dalam membuka mulutnya disitu sebenarnya bukan secara literalnya kata membuka mulutnya itu maksudnya itu tidak melakukan pembelaan sebenarnya jadi sesuai terhadap apa yang terjadi pada Yesus jadi Yesus memang membuka mulutnya tetapi tidak melakukan pembelaan diri isi-isi yang keluar dari mulutnya apa maknanya Elila Elila masa baktani itu pembelaan atau pasrah coba pasrah pasrah itu bang pembelaan itu tuanku kenapa engkau meninggalkan aku itu namanya membela-membela eh Tuhan kenapa tinggalin gua gua lagi susah nih itu namanya membela dir gimana sih bro ah dipersidangan maksudnya Bang kan dipersidangan dia dicelah bareng Bang Handi Bang Handi itu naik mobil duluan saya ketinggalan Woi Bang Hande ngapain gue wah lagi nuntut sama Bang Handi ngomong itu kenapa ini saudara anda kabur ini Bang 70 karena imannya udah pokok udah puyam Oh bener-bener lah enggak karena gini berstatemen dengan anda lebih nyambung Bang 70 daripada dengan dia pusing saya dari tadi dia jelaskan Hai lanjut besar alir Sebenarnya banyak yang mau saya apa tadi kayak keturunan eh belas gini ya bro bro ini saya 53 menurut yang punya kitab ya orang yang ngerti original tekstnya tak ada satu titik pun ya satu titik saja di orat neviim ketubim itu nubuatan untuk Yesus kalau ada satu titik aja nggak ada ya makanya tadi saya saya katakan ini saya menggunakan tafsir kekersenan jadi saya enggak berani mengatakan ini tafsirnya Hai kan tadi udah dengan tegas saya mengatakan tafsir kekersenan enggak enggak berani saya mengatakan ini tafsir sebenarnya ini karena memang tafsir sebenarnya itu ya lebih berhak diarahkan kepada orang Yudais begitu bukan aku enggak inilah ya saya maksud Bang kitab orang lain itu kan untuk Bani Israel Bang sama sebenarnya ya itu Bani Israel itu bukan untuk toret itu bukan untuk seluruh dunia ini untuk Bani Israel tapi Anda ini korban oleh orang yang mencocok-cocokkan dengan disana dengan Yesus setelah dipelajari dengan orang normal orang waris di jamaah modern akhirnya apa tidak terbukti jadi tolonglah Bro berhenti lah kalau bisa ya pakai akal sehat kalau bisa mau menjadi Kristen yang baik jadilah Kristen konsentrasi di perjanjian baru yang bersumber dari Yunani bukan dari bersumber dari kelahirannya Yesus Oke itu itu makanya aku males membahas perjanjian lama ya terus terang itu nggak ada apa aku hakku sebenarnya disitu lebih keperjanjian baru selesai kan Anda punya ciri khas menjadi Kristen kalau makanya aku makanya akan selama ini menghindari itu karena memang ya entah salah Bang 70 boleh saya sedikit bernarasi Bang 70 ya silahkan ketika abang memakai logika yang pertama dari pembicaraan kita tadi yang pertama sekali konsep penebusan dosa itu syarat sekali syarat sekali dengan keinginan iblis ya ketika tadi kita sudah bernarasi bertatman atau memang istilahnya berdiskusi konsep penebusan dosa yang pertama syarat sekali dengan keinginan iblis dan iblis paling berjasa di dalam konsep penebusan dosa kalian ketika di dalam Galatia 313 Yesus malahan di ketika salib dikatakan terkutuk walaupun dengan embel-embel menebus dosa bagaimana bisa dengan konsep penebusan dosa ini dengan konsep yang dipercaya oleh orang Kristen ini orang Kristen seluruh dunia ini sedangkan seorang Tuhan yang dianggap suci seorang Tuhan yang tidak dianggap tidak berdosa harus menjadi terkutuk dikatakan terkutuk sesuai Galatia 313 dan konsep penebusan dosa ini iblislah yang paling berjasa sedangkan Yesus sendiri berkata iblis itu tidak ada kebenaran pada sisinya bagaimana Anda memainkan logika ini ketika konsep penebusan dosa atau konsep penyaliban itu adalah kuasa dan berkat jasa iblis malahan di situ orang yang paling berjasa ketika menurut konsep orang Kristen ini disalib menjadi terkutuk bagaimana Tuhan menjadi terkutuk makanya mohon maaf makanya mohon maaf ada sebuah agama di samping Anda mengatakan dia tidak mati dibunuh tidak mati disalibkan karena apa bagi keyakinan orang yang beragama itu nggak mungkin orang yang suci ini yang mulia ini yang maksum ini harus mati di tiang salib dengan konsep tadi iblis yang paling berjasa untuk dosa waris untuk konsep penebusan dosa waris agama inilah yang paling membela sosok Yesus bukan kekristenan karena Kristen sendiri ketika kita berdiskusi tadi iblis yang paling berjasa yang pertama sedangkan iblis yang paling berjasa dan orang yang paling yang berjasa di tiang salib itu dikatakan terkutuk dan itu malah dijadikan Tuhan orang yang terkutuk sedangkan ada sebuah agama yang paling membela sekali bahkan Yesus tidak mati di tiang salib dibela karena apa ketika dia mati di tiang salib konsekuensinya iblis yang paling berjasa di situ dan orang yang mati itu menjadi terkutuk sesuai kitab sucinya terima kasih silahkan jadi memang benar yang abang katakan itu ya secara logika secara akal sehat ya memang iblis yang berjasa nah di dalam kekristenan pun ya memang memang iya memang seperti itu jadi iblis itu memang harus menang di dunia ini karena memang ya manusia itu sejak awal Tuhan itu gak mengharapkan kemenangan di dunia ini gak pernah mengapa ya buktro ini bro kemenangan iblis inilah anda jadikan landasan iman kalau gak ada kemenangan iblis kristen gak ada itu intinya landasan iblis bagaimana bang menurut abang yang saya jadikan iman ya kalau gak ada kemenangan iblis mempengaruhi Judas membunuhi Yesus emang ada kristen kalau Yesus gak mati di salib begini bang bukan yang saya jadikan iman bukan terkait iblisnya bang tetapi terkait terjadinya iya jadi saya beriman saya percaya karena terjadi jadi gak masalah ada campur tangan iblisnya ya itu gak masalah bagi saya iya karena jasa iblis itu ya Judas mengkhianati Yesus kemudian Judas mengatakan gini siapa nanti akan ku cium itulah Yesus ditangkaplah Yesus he dibawalah Yesus di salib artinya atas jasa iblis ini Yesus mati di salib anda jadikan anda jadikan sebagai iman kristen kenapa kalau Yesus tidak mati anda gak ada kristen kan gitu bro setuju gak sampai sini ya benar-benar yaudah artinya terjadi sudah jasa iblis anda ada coba kalau gak kita berandai-andai ya iblis gak ada yaudah seenggak dipengaruhi Yesus mati di salib tentu tidak kan selamatnya nah disitu intinya bang itu kan berandai-andai sementara dasar silahkan sehat ya kita luruskan sedikit ya maaf ini berkaitan dengan Yesaya 53 ini websitenya punya Yahudi sendiri kan just from Judaism ya disini kita langsung transit translate otomatis disini juga membongkar konspirasi bab terlarang Yesaya 53 disini ternyata jelas ini ini menurut Yahudi ini kristen malah justru yang memanipulasi data ini ini pernyataan dari rabi-rabi Yahudi ya dari orang Yahudi disini masalahnya ternyata ternyata orang Yahudi sendiri yang memiliki kitabnya sudah punya konternya sendiri bahkan disini dikatakan disini pasal yang menurut para misionaris tidak ingin anda baca adalah Yesaya 53 kebanyakan orang Kristen percaya bahwa pasal ini menggambarkan kematian Mesias atau Yesus untuk dosa-dosa kita klip ini dengan mudah dibantah adalah taktik untuk membuat orang membaca bab terlarang di luar konteks dan alkitabnya menerima Yesus namun jika dibaca sesuai konteksnya Yesaya 53 tidak berbicara tentang siapapun yang mati demi dosa-dosa kita Yesaya menggambarkan orang-orang Yahudi yang menderita akibat kekerasan yang dilakukan terhadap mereka oleh negara-negara di dunia lebih lanjut lagi mengenai konspirasi para misionaris sengaja menyesatkan orang atau tidak mengetahui sejarah pembacaan nabi di depan umum ini nih bukan umat islam yang sedang membantah tapi dari Yudaism sendiri websitenya ada ya itu dipaksakan nah ini dibaca poin-poinnya nih sampai tutas kalau mau semua jadi terlalu memaksakan malah ada tuduhan justru Yahudi menjemunyikan malah justru orang Yahudi sendiri dikatakan disini dia banyak memelintirkan ayat ini gitu nah ini aja makasih sedikit Bang 70 tadi yang disampaikan oleh saudara saya Bang Handi yang Yudas mencium itu di dalam Matius 26-49 Markus 14-45 dan di dalam Dikas 22-47-48 saya hafal kutah silahkan nanti dicari sendiri yang Yudas menyerahkan Yesus dengan ciuman silahkan lanjut Bang Handi ya lanjut-lanjut kan sudah bahas perjanjian baru tadi silahkan Bang Handi lanjut Bang Handi apakah masih monitor ya mungkin buat kawan yang lain Bang 70 ini memang tidak mengimani kalau Yesus itu Tuhan dia percaya kalau Yesus itu manusia utusan Tuhan tapi dia masih meyakini Yesus selamat menikmati selamat menikmati